386 Situasi Keluarga Namong. Namun, Jiang Chen itu ada di Istana Beladiri, dan saya tidak berpikir dia akan keluar sama sekali. Kaisar ke-9 juga kepala istana, jadi menurutku akan sangat sulit untuk menciptakan kebencian baru. Sangguan Seng mengerutkan alisnya. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh Jiang Chen, tetapi dia sangat aman ketika tinggal di Istana Beladiri, karena Kaisar ke-9 tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mendekati Jiang Chen. Meskipun kami tidak bisa, saya tahu seseorang yang bisa, dan dia adalah kandidat yang sempurna. Wuchong perlahan berdiri dari lengannya dan berbicara dengan cibiran di wajahnya. Oh, bisakah kami tahu siapa yang kamu bicarakan? Tiangang Yi bertanya. Pangeran Kekaisaran! Wuchong menyipitkan matanya dan mengangkat kelas berat lainnya di dinasti Beladiri. Pangeran Kekaisaran! Dia memiliki status bangsawan dan berada di atas kita, pada dasarnya dia dijamin akan menjadi Kaisar Kekaisaran berikutnya. Dia telah menerobos keranah jiwa pertempuran akhir, dan bahkan kita bukan tandingannya. Selain itu, Pangeran Kekaisaran adalah komandan pengawal emas, dan dia mengendalikan ribuan orang. Saya tidak berpikir dia akan membantu kami karena Jiang Chen, tidak ada alasan baginya untuk membantu kami. Sang Guan Seng menggelengkan kepalanya, hampir tidak mungkin mendapatkan Pangeran Kekaisaran untuk membantu mereka, dia memiliki ribuan masalah yang harus ditangani setiap hari dia hanya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan mereka. Kita tidak perlu memohon pada Pangeran Kekaisaran, dia akan membantu kita sendiri. Saya memiliki hubungan yang cukup dekat dengannya. Dia adalah pria dengan bakat bawaan yang luar biasa dan kultivasi yang tangguh. Posisinya sangat tinggi, dan dia tidak peduli pada siapapun. Namun, dia memang memiliki kelemahannya, dan saya yakin Anda semua tahu tentang itu. Wu Chong berkata sambil tertawa. Wanita, kelompok itu menanggapi pada saat yang sama. Tepatnya, Pangeran Kekaisaran dianggap sempurna dalam semua aspek, tapi satu-satunya kelemahannya adalah cintanya pada wanita. Saat ini, dia memiliki delapan belas istri, dan masing-masing dari mereka adalah wanita cantik yang mempesona, yang terbaik yang bisa ditemukan. Saya menemukan bahwa ada kecantikan yang sempurna mengikuti Jiang Chen, dan Jiang Chen memperlakukannya seperti orang yang paling berharga dalam hidupnya. Nama gadis ini adalah Yang Chen Yu, dan dia terlihat seperti peri. Karakter sederhana dan spiritualnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan istri Pangeran Kekaisaran. Jika Pangeran Kekaisaran melihatnya, saya yakin dia akan ingin menjadikan gadis ini istrinya. Dengan ini, pasti akan ada konflik antara Jiang Chen dan Pangeran Kekaisaran, dan karena Jiang Chen telah memberikan ekspresi buruk kepada Kaisar Kekaisaran, jika dia menyinggung Pangeran Kekaisaran, bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa, dia akan melakukannya, masih harus menghadapi kematian di Benua Timur. Wu Chong menjelaskan dengan ekspresi kejam. Betapa plot yang sempurna, Jiang Chen memiliki perlindungan Kaisar ke-9, jadi tidak mungkin kita bisa menyentuhnya, tetapi jika kita menyeret Pangeran Kekaisaran dan Kaisar Kekaisaran ke dalam ini, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Mata Sangguan Seng berbinar, dan dia mengacungkan jempol kepada Wu Chong. Haha, serahkan masalah ini padaku. Pangeran Kekaisaran berada dalam budidaya terpencil, dan saya pikir dia akan keluar dalam waktu sekitar setengah bulan. Pada saat itu, saya akan menunjukkan kejutan kepadanya. Wu Chong tertawa terbahak-bahak, seolah-olah rencana jahatnya telah terjadi. Kelompok itu merencanakan rencana jahat mereka dengan menggunakan Yan Chen Yu. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Yan Chen Yu bukan lagi gadis lemah yang sama seperti dulu. Sembilan yin meridiannya telah benar-benar terbangun, dan bahkan Wu Chong tidak dapat menyakitinya sekarang. Dia juga memiliki black ice jimat misterius, dan ice dimenking untuk melindunginya. Rencana jahat mereka tidak akan berhasil seperti yang mereka pikirkan. Istana bela diri, di dalam halaman tunggal, Jiang Chen dan mondar mandir. Dia sesekali mengangkat kepalanya dan melihat ke bulan di langit. Bulan setengah tertutup oleh awan gelap, menyebabkan Jiang Chen merasa seolah-olah ada bayangan melayang di benaknya. Dia sebelumnya memasuki kultifasi terpencil, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa sangat frustrasi dan tidak bisa tetap tenang. Sebagai orang suci terhebat di bawah surga, jarang sekali Jiang Chen merasa begitu frustrasi. Dia merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi cepat atau lambat. Meskipun dia aman di istana bela diri, sepertinya ada arus cepat yang tersembunyi di bawah permukaan yang tenang. Dia bisa merasakan niat jahat muncul. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Jiang Chen merasa seolah-olah beberapa situasi dan kondisi akan berada di luar kendalinya, dan dia tidak menyukai perasaan ini, karena dia tidak sendiri lagi. Dia punya teman dan keluarga, dia memiliki emosi seperti manusia normal lainnya dia bukan lagi maniak seni bela diri yang sama yang hanya tahu pertempuran dan pembantaian. Musuh sangat kuat. Jika Jiang Chen masih seorang penyendiri, dia akan pergi ke suatu tempat yang jauh dimana tidak ada yang benar-benar dapat menemukannya, dimana tidak ada yang menjadi ancaman baginya. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukannya lagi. Jika dia pergi, semua teman dan keluarganya akan tetap di sini. Karena itu, dia harus menyelesaikan kebencian itu cepat atau lambat. Kekuatan, semuanya kembali ke kekuatan. Sepertinya saya harus keluar dan mendapatkan lebih banyak pengalaman. Jiang Chen menghela nafas panjang. Dia semakin dekat ke ranah jiwa tempur, tapi itu masih bukanlah tugas yang mudah untuk menerobos. Jiang Chen memutuskan untuk meninggalkan Istana Beladiri sesegera mungkin, sehingga dia bisa berlatih di dunia luar. Semakin cepat menerobos ke ranah jiwa tempur, semakin baik, karena fondasi dan kemampuannya akan jauh lebih kuat. Berderak! Tepat pada saat ini, pintu halaman didorong terbuka oleh seseorang. Setelah itu, seorang pria jangkung masuk. Itu adalah Namong Wen Tian. Setelah Namong Wen Tian masuk ke halaman, dia berbalik dan menutup pintu. Dia memiliki ekspresi kusam di wajahnya, dan sepertinya ada sesuatu yang mengganggunya. Dia berjalan ke Jiang Chen. —Kakak Nan, apa yang terjadi? Jiang Chen bertanya. Meskipun dia sudah lama tidak mengenal Namong Wen Tian, mereka telah menjadi saudara yang sangat mengenal satu sama lain. Namong Wen Tian adalah pria yang cerdas dan ceria, dan tidak peduli betapa berbahayanya situasinya, dia tidak pernah memasang ekspresi suram seperti itu. Jiang Chen tahu sesuatu yang tidak benar telah terjadi padanya. —Chen kecil, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Dengan senyum pahit di wajahnya, Namong Wen Tian memberitahu Jiang Chen. —Oh, Anda akan kembali ke benua selatan. Jiang Chen bertanya dengan bingung. —Ya, saya akan segera kembali. Saya harap saya masih bisa tepat waktu. —Kata Namong Wen Tian, sebenarnya apa yang terjadi? Jiang Chen bertanya dengan cemberut di wajahnya. Namong Wen Tian menghela nafas panjang tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu Jiang Chen memiliki banyak masalah sendiri, jadi dia tidak ingin mengganggu saudaranya dengan masalahnya sendiri. —Kakak Nan, kamu adalah saudaraku. Jiang Chen menepuk bahu Namong Wen Tian. Cara Jiang Chen memanggilnya membuat hatinya terasa hangat. Keluarga saya, keluarga Namong dianggap sebagai salah satu negara adidaya di benua selatan. Ini adalah keberadaan yang sangat besar yang bisa melawan Klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang. Namun, beberapa tahun terakhir ini, ada beberapa gangguan internal dalam keluarga saya. Ketika saya meninggalkan rumah, ayah saya memberi saya jimat pesan Natal, jimat khusus untuk keluarga kami. Dengannya, ayah saya dapat berkomunikasi dengan saya secara real-time meskipun saya berada di benua timur. Terlebih lagi, jimat ini hanya dapat digunakan sekali, dan ayahku tidak akan menggunakannya kecuali jika itu adalah sesuatu yang sangat mendesak. Hanya setengah jam yang lalu, ayah saya memanggil saya dengan itu dan memberitahu saya ada situasi kritis dalam keluarga saya, dia meminta saya untuk segera pulang. Namong Wen Tian menjelaskan kepada Jiang Chen dengan alisnya berkerut. Ada satu hal yang tidak dia sebutkan kepada Jiang Chen, dan itu adalah fakta bahwa jimat itu telah meledak setelah dia menerima pesan itu. Itu pertanda keluarganya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Aku akan pergi bersamamu. Jiang Chen berkata tanpa ragu-ragu. Apa? kata-kata Jiang Chen menyebabkan mata Namong Wen Tian berbinar. Tapi segera setelah itu, senyuman pahit menggantikan sensasi mendadak. Chen kecil, aku menghargai kebaikanmu, tapi kamu punya banyak masalah di sini. Aku tidak ingin merepotkanmu dengan masalah keluargaku. Namong Wen Tian sebenarnya berharap dia bisa mendapatkan bantuan Jiang Chen, karena dia tidak tahu perubahan seperti apa yang terjadi di keluarga Namong saat ini. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan bahkan jika dia kembali, dengan kultivasi dan kekuatannya, sepertinya tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk membantu. Namun, dalam pikirannya, Jiang Chen adalah pria yang mampu mencapai segalanya, dan tidak peduli situasi seperti apa yang dihadapi Jiang Chen, dia akan selalu menciptakan keajaiban. Jika Jiang Chen benar-benar pergi bersamanya, Namong Wen Tian setidaknya bisa lebih percaya diri. Namun, Jiang Chen sibuk dengan masalahnya sendiri di benua timur, dan jarak antara benua timur dan selatan sangat jauh, dan Namong Wen Tian juga tidak tahu situasi apa yang sedang dialami keluarganya saat ini. Oleh karena itu, dia tidak ingin merepotkan Jiang Chen. Kakak Nan, kamu adalah saudaraku, aku pasti akan membantumu. Selanjutnya, saya sudah membuat keputusan untuk meninggalkan tempat ini dan melanjutkan pelatihan saya di dunia luar, saya perlu mencari kesempatan sempurna untuk menerobos kerana jiwa tempur. Aku bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi ke benua selatan bersamamu. Saya mungkin bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi diri saya sendiri. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Dia telah memutuskan untuk melanjutkan pelatihan di dunia luar, tetapi dia belum memutuskan ke mana dia ingin pergi. Karena sesuatu terjadi di keluarga Namong, dia bisa mengambil kesempatan ini dan pergi ke benua selatan. Dia mungkin bisa menemukan titik puncaknya di sana. Lebih penting lagi, dia dan Namong Wen Tian adalah saudara laki-laki yang telah melalui banyak bahaya bersama. Ketika seorang saudara sedang menghadapi masa sulit, Jiang Chen tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Chen kecil, terima kasih. Namong Wen Tian tidak mengatakan apa-apa lagi, dia hanya mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sudah cukup, kita adalah saudara, kamu tidak perlu terlalu formal denganku. Jiang Chen menjawab dengan senyuman. Jangan menunda lagi, kita harus pergi sekarang. Jarak antara benua timur dan selatan jauh, dan dengan kecepatan kita, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Pada saat itu, saya takut. Kata Namong Wen Tian dengan ekspresi suram. Tujuan mereka memang sangat jauh, dan tanpa formasi teleportasi, akan memakan banyak waktu untuk mencapai benua selatan, dan ketika mereka tiba, semuanya mungkin sudah terlambat. Sebelum kita pergi, saya perlu mengatur sesuatu. Sambil mengatakan itu, Jiang Chen mengirimkan beberapa pesan melalui sen silahi dari lautan kesadarannya. Beberapa menit kemudian, beberapa orang datang dari berbagai arah. Han Yan, Yang Chen Yu, Big Yellow, dan Wu Jiu, semua temannya telah tiba. Little Chen, saya pikir Anda berada dalam budidaya terpencil. Mengapa Anda meminta kami untuk datang ke sini dengan terburu-buru? Han Yan bertanya. Sesuatu terjadi di keluarga Namong, saya akan mengikuti saudara Nan ke benua selatan. Sebelum saya pergi, saya perlu mengatur beberapa hal. Jiang Chen langsung ke pokok permasalahan. Apa, Anda akan pergi ke benua selatan? Kelompok itu berseru pada saat yang sama, terutama Wu Jiu. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bahkan dengan budidayanya, dia belum pernah pergi ke benua selatan sebelumnya. Biarkan aku mengikutimu. Han Yan, Big Yellow, dan Yang Chen Yu semuanya berkata pada saat bersamaan. Mereka tidak peduli seberapa jauh benua selatan itu, mereka hanya ingin tinggal di sebelah Jiang Chen. Mereka juga ingin membantu Namong Wen Tian. Tidak, saya tidak tahu situasi seperti apa yang akan kita hadapi di sana. Oleh karena itu, hanya aku dan saudara Nan yang akan pergi ke sana, kalian tinggal di istana bela diri, karena itu adalah tempat teraman untuk saat ini. Jika kita semua pergi bersama kita juga pasti akan diperhatikan oleh musuh kita. Setelah kami menyelesaikan masalah di keluarga Namong, saya akan segera kembali. Kata-kata Jiang Chen tidak menyisakan ruang untuk pertanyaan. Han Yan dan Yang Chen Yu tidak punya pilihan selain menganggupkan kepala. Big Yellow terus menggumamkan sesuatu untuk dirinya sendiri di samping, dia benar-benar tidak senang dengan keputusan Jiang Chen. Namun, mereka tahu bahwa begitu Jiang Chen mengambil keputusan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sebelum aku pergi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Jiang Chen berkata dengan ekspresi serius. Jiang Chen melirik Wu Jiu dulu. Wu Jiu adalah orang yang paling penting saat ini, karena dengan status, posisi, dan kekuatannya, dia dapat memastikan keselamatan teman-teman Jiang Chen. Tetapi pada saat yang sama, Wu Jiu adalah orang yang paling dikhawatirkan Jiang Chen. Kaka Jiu, aku masih ingin mengingatkanmu untuk mengawasi Kaisar Kekaisaran. Saya berharap sebelum saya kembali, Anda dapat tinggal di Istana Beladiri tanpa berhubungan dengan Kaisar Kekaisaran. Juga, jangan biarkan Yu kecil dan teman-temanku meninggalkan Istana Beladiri. Jiang Chen mengingatkan dengan ekspresi serius. Meskipun Klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang tidak mengalahkan Jiang Chen kali ini, tetapi dengan pendekatan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah. Mereka pasti akan mencari cara lain untuk membuat Jiang Chen mendapat masalah. Juga, Kaisar Kekaisaran memiliki perasaan tidak enak terhadap Wu Jiu. Oleh karena itu, pilihan terbaik sekarang adalah menahan semua orang di Istana Beladiri. Yakinlah saudara, saudaramu Jiu akan memastikan mereka semua aman. Wu Jiu memukul dadanya sendiri saat dia berbicara. Dia masih sangat percaya diri. Baiklah, aku tidak akan terlalu khawatir dengan bantuan Saudara Jiu. Jiang Chen mengangguk. Setelah itu, dia berpaling ke Han Yan dan berkata, Saudara Yan, Saudara Nan, kalian berdua ikuti Saudara Jiu dan tinggalkan kami di sini. Ada yang ingin kukatakan pada Little Yu dan Big Yellow. Ketiga pria itu bertukar pandang, lalu meninggalkan halaman. Chen GG, harap berhati-hati dalam perjalananmu ke Benua Selatan. Yang Chen Yu memberitahu Jiang Chen dengan cemas setelah ketiga pria itu pergi. Jangan khawatir, Yu kecil. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengalami Benua Selatan, dan saya mungkin menemukan kesempatan untuk menerobos kerana jiwa tempur. Juga, Saudara Nan sedang menghadapi masalah, jadi saya perlu membantunya. Sebenarnya, aku mengkhawatirkanmu di sini. Meskipun Istana Beladiri tampaknya aman untuk saat ini, situasinya dapat berubah kapan saja. Aku akan meninggalkan Raja Iblis S bersamamu, itu bisa memberimu bantuan besar di saat-saat kritis. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen melepaskan Raja Iblis S dari cincin penyimpanannya. Dia dengan sengaja menunggu pergi sebelum mengambil Raja Iblis S, karena dia tidak ingin Wu Jiu salah paham padanya. Wu Jiu masih percaya bahwa hubungannya dengan Kaisar Kekaisaran Harmonis, jadi Jiang Chen harus merahasiakannya. Menguasai, Raja Iblis S membungkuk ke arah Jiang Chen dan Yang Chen Yu. Ice Demon, selama periode di mana aku tidak ada di sini, kamu harus tinggal dengan Little Yu dan mendengarkan perintahnya. Jiang Chen memberitahu Raja Iblis S. Dimengerti, Raja Iblis S menganggupkan kepalanya. Setelah itu, itu hanya berubah menjadi sinar putih dan memasuki cincin penyimpanan Yang Chen Yu. Sobat, bagaimana kamu bisa pergi ke benua selatan tanpa guk-guk tuan ini? Bawalah aku bersamamu, aku ingin merasakan benua selatan juga. Big Yellow meludahkan lidahnya dan menatap Jiang Chen dengan tatapan memohon. Tidak mungkin, kaulah yang benar-benar tidak bisa kubawa bersamaku. Jiang Chen langsung menolaknya. Sial, kenapa Big Yellow benar-benar tidak senang dengan keputusan Jiang Chen? Apa yang dimaksud Jiang Chen dengan kata-katanya? Ini adalah diskriminasi. Kamu memiliki indera yang hebat, dan kamu ahli dalam semua jenis formasi mistik dan maju, dan kamu juga memiliki beberapa trik rahasia. Anda adalah senjata rahasia terbesar kami, jadi saya membutuhkan Anda untuk tetap di belakang dan menangani tugas yang paling penting. Tolong jangan mengecewakan saya. Jiang Chen menepuk kepala Big Yellow. Guk-guk ini adalah keberadaan yang luar biasa, dan dia benar-benar dapat membantu pada saat yang paling kritis. Jika itu pendapat jujurmu tentang aku, itu membuktikan bahwa kamu adalah orang yang sangat bijak. Guk-guk tuan ini adalah makhluk yang akan mencapai hal-hal hebat. Ketika Big Yellow mendengar tentang pentingnya dirinya, sikapnya segera berubah. Menurut apa yang dikatakan Jiang Chen, dia akan menjadi karakter utama di sini setelah Jiang Chen pergi. Jika kamu tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, cepatlah pergi tidur, dan masuk ke ranah jiwa tempur. Atau, kepentingan Anda akan menjadi lebih lemah. Jiang Chen berkata sambil tertawa. Sial, ayah tidak mengantuk sekarang. Big Yellow tanpa daya memelototi Jiang Chen. Menerobos ke ranah jiwa tempur bukanlah sesuatu yang sederhana, terutama bagi Big Yellow yang merupakan binatang ilahi yang luar biasa, bahkan lebih sulit baginya untuk menerobos dibandingkan dengan yang lain. Namun, begitu dia berhasil menerobos, dia akan mengalami perubahan menyeluruh dan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Sudah cukup, situasi Namong Wen Tian benar-benar kritis, jadi kita perlu bergegas sekarang. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen menghilang seperti hantu. Chen GG, ingatlah untuk berhati-hati di luar sana. Yan Chenyu berteriak. Di luar Istana Beladiri, dua sosok meninggalkan tempat itu seperti dua hantu yang menyelinap di malam yang gelap. Dengan kemampuan Jiang Chen dan Namong Wen Tian, mereka dapat dengan mudah meninggalkan Istana Beladiri tanpa diketahui oleh siapapun. Bahkan Sangguan Seng dan Tiang Angyi tidak menyangka bahwa Jiang Chen akan meninggalkan Istana Beladiri saat ini, karena tempat teraman bagi Jiang Chen untuk tinggal adalah di dalam Istana Beladiri. Jika dia pergi, dia harus menghadapi balas dendam Sangguan klan dan miriat suat sekte. Mereka tahu Jiang Chen bukan orang bodoh, jadi dia pasti akan bersembunyi di Istana Beladiri. Jiang Chen dan Namong Wen Tian mendarat di pegunungan terpencil sekitar seribu kilometer dari Istana Beladiri. Chen kecil, akankah ada orang dari klan Sangguan atau Sekte Pedang Segudang mengikuti kita? Namong Wen Tian bertanya, jangan khawatir, saya baru saja kembali dari dinasti Beladiri kemarin, jadi mereka tidak akan mengharapkan saya meninggalkan Istana Beladiri hari ini. Jiang Chen berkata, jarak antara Benua Timur dan Benua Selatan sangat jauh, dan dengan kecepatan kita, kita mungkin butuh beberapa bulan untuk tiba, asalkan kita tidak tersesat. Aku takut ini sudah terlambat saat kita tiba. Namong Wen Tian menggelengkan kepalanya, dia tidak pernah menyangka dia akan melakukan perjalanan sejauh ini dari Benua Selatan ketika dia meninggalkan keluarganya. Sekarang, sangat sulit baginya untuk kembali ke rumah. Tidak hanya itu perjalanan yang jauh, mereka juga harus menghadapi iblis dan iblis yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan mereka, dan jika mereka tersesat, itu akan menjadi lebih buruk. Kamu benar, kita butuh waktu lama untuk bepergian. Ah, jika saja kita memiliki formasi teleportasi. Jiang Chen menambahkan, mudah untuk mengatakan dia akan pergi ke Benua Selatan, tetapi ketika sampai pada perjalanan yang sebenarnya, jaraknya cukup untuk membuat mereka suram. Formasi teleportasi. Mata Jiang Chen tiba-tiba berbinar, dan dia hampir berteriak keras. Little Chen, apa yang kamu pikirkan? Namong Wen Tian menoleh ke Jiang Chen dan bertanya, apakah ingat Black Altar yang kita lihat sebelum meninggalkan Pulau Es? Ketika pintu keluar diaktifkan, ada formasi teleportasi kuno di sebelahnya. Kami terburu-buru meninggalkan pulau, dan tidak punya waktu untuk memeriksanya. Jika formasi teleportasi itu masih berfungsi, kita bisa menggunakannya untuk mencapai Benua Selatan. Jiang Chen mengingat formasi teleportasi di Pulau Es. Itu adalah formasi teleportasi yang sangat besar, dan itu lebih dari cukup untuk mengirim mereka ke benua lain. Chen kecil, itu tidak berguna. Pulau Es hanya muncul sekali dalam seratus tahun, dan kami bahkan tidak tahu di mana Pulau Es sekarang, apalagi formasi teleportasi di pulau itu. Namong Wen Tian merasa tidak bisa berkata-kata. Mungkin saya bisa membuat keajaiban terjadi. Coba lihat, apa ini? Jiang Chen membalik telapak tangannya, mengambil piring perunggu cerah. Piring perunggu. Saya pikir ke sembilan pelat perunggu menghilang ketika gerbang ke pagoda kuno dibuka. Mengapa Anda masih memiliki satu dengan Anda? Tidak? Pelat perunggu ini berbeda dari yang sembilan, pelat perunggu itu terlihat berkarat dan pecah seperti besitua, tapi pelat perunggu ini bersinar terang. Apa pelat perunggu ini? Namong Wen Tian bertanya dengan kaget. Sebenarnya, sembilan lempengan perunggu itu tidak hilang hari itu. Tepat setelah gerbang ke pagoda kuno dibuka, mereka bergabung menjadi pelat perunggu baru. Aku mengambilnya dan menyimpannya tanpa ada yang mengetahuinya, itulah mengapa kalian mengira mereka telah menghilang. Jiang Chen menjelaskan, setelah meninggalkan pulau es, dia tidak memperhatikan lempengan perunggu ini, dan hampir melupakannya. Namun, ketika dia menyebutkan formasi teleportasi barusan, itu langsung muncul di benaknya. Namun, apa gunanya pelat perunggu ini? Bisakah itu mengarahkan kita ke pulau es? Namong Wen Tian bertanya, kita perlu mencobanya. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen menembakkan Divine Sense-nya dari lautan kesadarannya ke piring perunggu. Dalam sekejap, suara mendengung bisa terdengar dari pelat perunggu saat itu mulai bergetar hebat. Sepertinya pelat perunggu adalah objek tanpa pemilik, dan tepat setelah menerima Sense Ilahi Jiang Chen, itu segera beresonansi dengan Jiang Chen. Divine Sense-nya Jiang Chen sedang berenang di dalam ruang bagian dalam pelat perunggu. Pada awalnya, yang dia lihat hanyalah kehampaan yang keruh, tetapi ketika indera ilahinya diterima oleh lempengan perunggu dan beresonansi dengannya, semuanya menjadi lebih jelas. Jiang Chen dapat dengan jelas melihat rute yang mengarah ke tempat tertentu di lautan. Di tempat itu, pulau es yang megah mengapung di permukaan air. Aku menemukannya, aku menemukan lokasi persis dari pulau es. Jiang Chen sangat terkejut. Apa? Namong Wen Tian berteriak kaget. Jiang Chen benar-benar menemukan lokasi yang tepat jika pulau es dengan lempengan perunggu ini. Ini membuktikan bahwa lempeng perunggu memiliki hubungan yang erat dengan pulau es, seperti yang terkejut yang digunakan untuk membuka pintu gerbang ke pagoda kuno, dan sekarang digunakan, untuk memberi mereka lokasi pulau es yang tepat. Ini berarti mereka bisa menggunakannya untuk memasuki pulau es. Saya telah menerima lempengan perunggu ini, kita bisa bergegas ke laut sekarang dan menemukan pulau es. Dengan bantuan pelat perunggu ini, kita harus bisa memasuki pulau es tanpa masalah, dan bahkan menemukan altar hitam dengan mudah. Jika kita bisa mengaktifkan formasi teleportasi, bepergian ke benua selatan akan sangat mudah. Jiang Chen berkata, haha, ini bagus. Little Chen, kamu benar-benar pria luar biasa yang mampu mencapai apapun, aku merasakan kegembiraan yang luar biasa saat bepergian denganmu. Namong Wen Tian tertawa terbahak-bahak. Bisa bepergian bersama dengan Jiang Chen, yang merupakan pria dengan takdir yang luar biasa, terasa sangat menyenangkan baginya. Seolah-olah tidak peduli seberapa besar masalah yang mereka hadapi, Jiang Chen akan selalu menemukan solusi yang tepat. Sekarang, mereka telah menemukan lokasi yang tepat dari pulau es, dan jika mereka dapat menggunakan formasi teleportasi, itu hanya akan menghemat waktu perjalanan berbulan-bulan. Bagi Namong Wen Tian, ini benar-benar kabar baik. Ayo bergerak, kita harus mencapai laut dulu. Kami membutuhkan waktu sekitar dua hari untuk mencapai laut jika kami melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh. Jiang Chen menyimpan pelat perunggu itu kembali ke dalam cincin penyimpanannya, lalu kedua pria itu mulai terbang dengan kecepatan luar biasa, berlari melewati malam yang gelap seperti dua hantu, dan meninggalkan bayangan dimanapun mereka lewat. Dua hari kemudian, di malam yang gelap, Jiang Chen dan Namong Wen Tian akhirnya tiba di perbatasan laut. Jiang Chen mengeluarkan pelat perunggu dan mengirimkan divine sense-nya ke dalamnya. Lokasi pulau es menjadi lebih jelas sekarang. Pulau es tersembunyi di lokasi rahasia di dalam lautan, aku bisa merasakannya melalui lempengan perunggu. Kedua pria tersebut melanjutkan perjalanannya dan terbang menuju lokasi pulau. 388 formasi teleportasi besar. Dibandingkan dengan saat sebelumnya Jiang Chen datang ke laut, dia jauh lebih kuat sekarang, dan dia beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ketika dia terbang dengan kecepatan penuh, Namong Wen Tian tidak dapat mengikutinya, jadi Jiang Chen harus membawa Namong Wen Tian untuk terbang dengan kecepatan penuh. Ini benar-benar merupakan pukulan berat bagi Namong Wen Tian, karena bagaimanapun juga, dia masih seorang jenius di generasinya, bakat muda terkenal dari keluarga Namong. Dia tidak pernah diyakinkan oleh siapapun dari generasi muda, tetapi jika dibandingkan dengan Jiang Chen, jarak di antara mereka terlalu jelas. Jiang Chen hanyalah monster abnormal. Hanya dalam satu jam, Jiang Chen dan Namong Wen Tian tiba di dekat sebuah pulau. Itu adalah pulau dengan perbukitan hijau dan air jernih. Kabut putih melayang di sekitarnya, membuatnya tampak seperti surga di lautan. Kita berada di pulau kebahagiaan lagi, kata Namong Wen Tian sambil tersenyum. Master Blissful banyak membantu saya. Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan datang mengunjunginya lagi. Jiang Chen berkata, ayo cepat dan temukan Pulau Es. Namong Wen Tian mendesak. Jiang Chen sekali lagi mengeluarkan piring perunggu. Dari situ, dia mengetahui masih ada jarak yang cukup jauh antara tempat mereka berada dan Pulau Es. Mereka masih perlu melakukan perjalanan semakin dalam ke lautan. Gelombang laut bergulung-gulung, dan dari waktu ke waktu beberapa monster laut raksasa akan menjulurkan kepalanya keluar dari permukaan laut dan menunjukkan pandangan yang garang kepada makhluk apapun yang lewat. Namun, semua monster laut ini telah mengembangkan beberapa kecerdasan, jadi ketika mereka merasakan aura dari dua pria yang lewat di atas mereka, mereka segera menarik kepala mereka kembali ke dalam air, tidak berani melakukan agresifitas apapun. Tak lama kemudian, kedua pria itu tiba di daerah dengan arus yang bergejolak. Air mengalir sangat cepat di sini, menyebabkan banyak pusaran air besar terbentuk. Pusaran air ini membawa kekuatan yang menghancurkan, jadi tidak ada monster laut yang berani mendekat. Tepat pada saat ini, pelat perunggu mulai bersinar terang. Jiang Chen mengirim divine sense-nya ke dalamnya dan menemukan bahwa mereka sangat dekat dengan pulau es. Kami di sini, pulau es tersembunyi di bawah area ini. Mari selami, tapi hati-hati dengan pusaran air itu. Mata Jiang Chen berbinar, kedua pria itu menutupi diri mereka dengan penghalang energi yuan, lalu mereka menyelam ke dalam air. Setelah menghabiskan beberapa waktu berenang di sekitar area tersebut, mereka tidak dapat menemukan tanda-tanda pulau es. Little Chen, ini tidak mungkin benar. Pulau es sangat besar, kita seharusnya sudah menemukannya sekarang, tapi tidak ada apa-apa di sini. Lagi pula, kupikir daerah ini akan membeku, karena pulau es sangat dingin. Namong Wen Tian bingung. Pulau es dalam mode sembunyi-sembunyi. Itu hanya muncul sekali dalam seratus tahun, itulah mengapa daerah ini tidak membeku dan kita tidak bisa melihatnya. Jika kita bisa melihatnya dengan mata terbuka, orang lain pasti sudah menemukannya sebelum kita. Sekarang, kita harus menggunakan pelat perunggu. Jiang Chen mengangkat pelat perunggu, lalu melepaskan sinar terang yang menutupi seluruhnya. Berdengung. Suara mendengung yang memekakan telinga segera datang dari pelat perunggu, dan segera setelah itu, pelat perunggu itu membuat sambungan dengan pulau es. Kemudian, gerbang emas tiba-tiba muncul tepat di depan Jiang Chen dan Namong Wen Tian. Tepat ketika gerbang emas ini muncul, semua air di sekitarnya didorong ke kembali, dan zona vakum terbentuk. Ayo pergi! Mata Jiang Chen berbinar. Dia memimpin dan memasuki gerbang emas, Namong Wen Tian dengan cepat mengikutinya. Gerbang emas masih tetap di tempatnya setelah kedua pria itu memasukinya. Jiang Chen berbalik dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, gerbang emas berubah kembali menjadi pelat perunggu dan jatuh ke telapak tangan Jiang Chen. Haha, piring perunggu ini sangat bagus! Jiang Chen berkata sambil tertawa. Dia tahu ada sesuatu yang tidak biasa pada lempengan perunggu ini ketika dia mendapatkannya, tetapi dia tidak pernah berpikir dia bisa menggunakannya untuk memasuki pulau es sekali lagi. Dengan sekejap, Jiang Chen dan Namong Wen Tian langsung muncul tepat di atas altar hitam. Black altar yang tampak menakutkan tidak memengaruhi emosi keduanya, itu benar-benar membuat mereka merasa sangat bersemangat. Kami benar-benar datang segera ke altar hitam ini. Namong Wen Tian terkejut. Pelat perunggu adalah kunci ke area dalam pulau es, sangat normal bagi kami untuk datang ke sini dengan gerbangnya terbuka olehnya. Mari kita lihat apakah kita bisa mengaktifkan formasi teleportasi. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen berjalan langsung ke formasi teleportasi di Black Altar. Formasi teleportasi terlihat sangat tua, dan jika bukan karena simbol mistik, mungkin sudah kehilangan semua kegunaannya. Itu adalah formasi teleportasi hitam dengan diameter 3 meter. Ada simbol yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya. Seluruh formasi teleport tampak mati, dan sepertinya itu belum diaktifkan untuk waktu yang sangat lama. Chen kecil, apakah masih bekerja? Namong Wen Tian gugup karena bentuk buruk formasi teleportasi. Ini akan menjadi masalah besar bagi mereka jika tidak berhasil, karena mereka harus melakukan perjalanan ke benua selatan dengan terbang, yang akan memakan waktu beberapa bulan, dan mereka akan terlambat untuk menghentikan hal buruk terjadi. Saya pikir itu akan berhasil, mari kita coba. Lihatlah di tengah formasi teleport ini, terdapat soket yang bentuknya identik dengan pelat perunggu. Jika tebakanku benar, pelat perunggu yang kita miliki adalah kunci untuk mengaktifkan formasi teleportasi ini. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen mengambil dua langkah ke depan dan datang ke depan formasi teleportasi. Dia mengulurkan lengannya dan menempatkan pelat perunggu ke dalam soketnya. Klik, suara, klik, yang jernih terdengar saat pelat perunggu dimasukkan ke soket. Dalam sekejap, formasi teleportasi yang sunyi senyap mulai bersinar terang, dan sinar emas yang tak terhitung jumlahnya berteriak darinya. Itu tidak lagi tampak seperti formasi yang hancur, dan simbol yang terukir di formasi telah menjadi hidup dan layu seperti ular. Retak-retak, suara retakan mulai datang dari formasi teleportasi, dan tidak lama setelah itu, retakan dimensional muncul tepat di tengah formasi. Kekuatan dimensi sedingin es meledak dari celah dan bertiup ke wajah Jiang Chen dan Namong Wen Tian, menyebabkan tubuh mereka bergoyang. Retak-retak, segera, retakan itu membesar, dan beberapa menit kemudian, retakan itu berubah menjadi gerbang dimensi yang sangat besar. Tingginya hampir tiga meter, dan itu berkedip terang. Setelah itu, tiga garis emas muncul di dalam gerbang dimensional. Satu menunjuk ke selatan, satu menunjuk ke utara, dan yang terakhir menunjuk ke tengah. Lihat, garis itu mengarah ke benua selatan. Cahaya terang di ujung garis adalah benua selatan. Namong Wen Tian sangat terkejut. Cahaya terang di ujung garis yang menunjuk ke selatan adalah yang paling terang, dan itu juga tempat benua selatan berada. Ini adalah formasi teleportasi yang luar biasa yang dapat mengirim mereka langsung ke benua selatan. Namun, Jiang Chen sedang melihat ke garis tengah. Garis itu lebih panjang dari dua garis lainnya, setidaknya belasan kali lebih panjang. Titik terang di ujung garis ini juga yang terbesar, seukuran kepalan tangan manusia. Dibandingkan dengan itu, titik terang yang mewakili benua selatan dan utara hanya seukuran jempol. Perbedaannya sangat besar. Itu adalah benua ilahi yang legendaris. Namong Wen Tian juga melirik ke garis tengah dan bertanya dengan heran. Itu benar, garis mengarah ke pusat alam. Asal Sein, benua ilahi. Mata Jiang Chen bersinar. Itu adalah tujuan sebenarnya, tujuan terakhirnya. Saya mendengar benua ilahi adalah tanah yang luas. Jika kita menjumlahkan semua daratan dari benua timur, barat, selatan, dan utara, total ukuran hanya akan berjumlah 10% dari benua ilahi. Ini adalah tanah suci dari Sein Origin Realm, dan para pejuang di sana sangat kuat, bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para pejuang di empat benua terpencil. Namun, untuk mencapai benua ilahi, seseorang harus melintasi wilayah besar yang tak terhitung jumlahnya. Jaraknya tidak bisa dipercaya, dan itulah alasan mengapa keempat benua terpencil terisolasi darinya. Hanya sedikit yang dapat melakukan perjalanan dari sebuah benua ke benua ilahi. Namun, formasi teleportasi ini sebenarnya dapat membawa kita ke benua ilahi, ini luar biasa. Kata Namong Wen Tian sambil menghela nafas. Sebagai seorang jenius dari keluarga Namong, dia sangat akrab dengan geografi alam asal Sein. Dia tahu bahwa meskipun benua selatan adalah daratan yang luas, itu hanyalah daratan kecil jika dibandingkan dengan benua selatan. Saudaraku, setelah kita menyelesaikan semuanya di sini, apakah kamu tertarik untuk pergi ke benua ilahi bersamaku? Dunia di sana jauh lebih menarik daripada dunia di sini. Jiang Chen bertanya sambil tersenyum. Dia terus melihat ke titik terang yang mewakili benua ilahi, tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Namong Wen Tian terkejut dengan pertanyaan Jiang Chen. Mirip dengan Jiang Chen, dia bermimpi suatu hari mengunjungi benua ilahi. Namun, dia belum berencana melakukannya. Kata-kata Jiang Chen langsung memicu hasratnya. Itu benar, benua ilahi adalah tempat kegembiraan sejati menunggu. Baiklah, jika ada kesempatan, aku akan mengikutimu ke benua ilahi. Dengan itu, aku tidak akan hidup sia-sia. Namong Wen Tian memperkuat semangatnya. Ayo lanjut, sekarang bukan waktu yang tepat untuk pergi ke sana. Sejak formasi teleportasi telah diaktifkan, mari kita lanjutkan ke benua selatan. Dengan pikiran, pelat perunggu jatuh kembali ke telapak tangan Jiang Chen, lalu dia melemparkannya ke titik terang yang mewakili benua selatan. Suosh! Dalam sekejap, angin kencang bertiup, kemudian kekuatan dimensi yang kuat menutupi Jiang Chen dan Namong Wen Tian, menyebabkan tubuh mereka terasa jauh lebih ringan, dan mengangkatnya. Mereka kemudian dikirim ke gerbang dimensi. Dengan sekejap, pemandangan di depan mereka langsung berubah. Jiang Chen dan Namong Wen Tian muncul di tengah-tengah terowongan dimensi, dan pelat perunggu terus melayang tiga meter dari mereka. Suosh! Angin kencang terus bertiup, Namong Wen Tian melirik turbulensi dimensi beraneka ragam di sekitarnya, dan tidak bisa menahan gemetar. Sial! Jadi ini turbulensi dimensional. Ini luar biasa. Hanya tornado dimensional saja sudah lebih dari cukup untuk membunuhku. Tanpa perlindungan terowongan ini, kita akan mati atau tersesat dalam turbulensi ini. Namong Wen Tian terpukul dengan emosi campur aduk. Ini adalah pertama kalinya dia berjalan di antara dimensi dan mengalami lingkungan dimensi misterius. Dibandingkan dengan Namong Wen Tian, Jiang Chen sangat tenang. Dengan pengalamannya sebagai orang suci terhebat di bawah surga, dia sudah terbiasa bepergian melintasi dimensi yang berbeda. Ketika dia berada di puncak sebelumnya, dia bahkan tidak membutuhkan formasi teleportasi. Dengan pergeseran dimensi, dia dapat dengan mudah melakukan perjalanan beberapa juta kilometer dalam sekejap. Dimensi menyilang hanyalah sepotong kue baginya. Setelah Anda menguasai hukum dimensi dan menerobos keranah raja tempur, Anda tidak akan merasa kagum. Jiang Chen berkata, Combat King, alam itu tampak begitu jauh dariku. Namong Wen Tian menggelengkan kepalanya. Meskipun dia adalah pria dengan bakat bawaan yang luar biasa, dan memiliki kepercayaan pada dirinya sendiri, dia tidak pernah berpikir untuk menerobos keranah raja tempur, karena dia bahkan bukan seorang pejuang jiwa tempur sekarang. Kesenjangan antara kultifasinya saat ini dan ranah raja tempur terlalu besar. Tidak sejauh yang Anda bayangkan. Ingat? Ada jalan panjang di depan kita, dan bahkan jika kita menerobos keranah raja tempur, itu baru permulaan. Jiang Chen berkata, Namong Wen Tian bukanlah pria tanpa aspirasi, dan dia bukanlah pria yang kurang percaya diri, dia hanya kurang pengalaman, karena dia belum melihat dunia. Seseorang yang belum pernah pergi ke benua ilahi sebelumnya tidak memiliki cukup pengalaman dan pengetahuan tentang betapa besarnya dunia ini sebenarnya. 389 Benua Selatan Di dalam terowongan dimensi, pelat perunggu mengambang di depan keduanya sebagai pemandu sementara Jiang Chen dan Namong Wen Tian diam-diam duduk di sana, bergerak maju dengan bantuan kekuatan dimensi. Little Chen, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kita mencapai benua selatan? Namong Wen Tian bertanya, Kita perlu melintasi wilayah yang luas untuk melakukan perjalanan dari benua timur ke benua selatan. Bahkan dengan bantuan formasi teleportasi, saya pikir itu akan memakan waktu setidaknya 4 jam. Terowongan dimensi ini kuat, itu bisa bertahan sampai kita tiba di benua selatan. Jiang Chen berkata, 4 jam, sial! Kamu tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan ayah untuk melakukan perjalanan dari benua selatan ke benua timur, dan aku hampir membuat diriku terbunuh. Untungnya, kami memiliki formasi teleportasi ini, kata Namong Wen Tian dengan emosi campur aduk. Dibandingkan dengan kecepatan formasi teleportasi ini, dia seperti kura-kura merangkak. Kakak Nan, ceritakan tentang keluargamu. Jiang Chen bertanya dengan penuh minat. Karena dia telah memutuskan untuk membantu Namong Wen Tian, dia perlu tahu lebih banyak tentang keluarganya. Keluarga kami tidak memiliki sejarah panjang di benua selatan, jadi yayasan kami tidak sekuat negara adidaya lainnya. Menurut apa yang ayah saya katakan, keluarga Namong hanya memiliki sejarah sekitar seratus tahun di benua selatan. Kata Namong Wen Tian, seratus tahun sejarah. Jiang Chen terkejut sesaat, dia selalu tersentuh dengan waktu ini. Seolah-olah sebagian besar perubahan besar di alam asal suci terjadi seratus tahun yang lalu, tahun ketika dia mengayunkan pedangnya ke surga dan mendobrak gerbang ke alam dewa, menyebabkan seluruh penghalang alam asal suci menjadi perubahan. Seluruh struktur alam telah mengalami banyak perubahan karena tahun itu, hari itu. Benar, seratus tahun yang lalu, kakek saya datang ke benua selatan, dan dengan bakatnya yang luar biasa, dia membangun fondasi yang sangat besar untuk keluarga Namong. Setelah itu, dia memutuskan untuk menjadikan tanah itu sebagai rumah permanennya, kemudian dia menikah dan punya banyak anak. Selain itu, keluarga Namong memiliki harta karun yang luar biasa yang tidak diketahui orang luar. Kakek saya membawanya bersamanya ketika dia tiba di benua selatan, dan bahkan saya tidak tahu seperti apa harta karun itu, saya hanya kakek saya menyembunyikannya di tempat rahasia di dalam keluarga Namong dan memblokir semua akses ke sana dengan mendalam formasi matahari. Namun, harta karun tidak memiliki kegunaan yang kuat, satu-satunya fungsinya adalah menghasilkan sembilan air suci matahari dalam jumlah tertentu setiap tahun, dan karena sembilan air suci surya, keluarga Namong telah meningkat secara tiba-tiba hanya dalam beberapa lusin bertahun-tahun, menjadi salah satu negara adidaya sejati di benua selatan. Namong Wen Tian melanjutkan, karena keluarga Namong hanya memiliki sejarah seratus tahun, dia masih bisa mengingat semuanya dengan mudah. Apa, harta karun yang bisa menghasilkan sembilan air suci tenaga surya? Jiang Chen sangat terkejut. Namun, tidak ada yang terlalu aneh di dunia ini, pasti ada alasan mengapa harta karun ini ada. Mengarankan jika keluarga Namong menjadi negara adidaya dalam waktu sesingkat itu. Coba pikirkan seperti, ketika setiap keturunan baru keluarga Namong lahir, mereka langsung diberi sembilan air suci surya, menyebabkan mereka semua menjadi jenius sejak usia muda. Keluarga seperti ini pasti akan menjadi negara adidaya. Iya, meski tidak menghasilkan terlalu banyak setiap tahun, itu masih lebih dari cukup untuk membantu keluarga kami menjadi negara adidaya. Ingat bagaimana saya menggunakan sembilan air suci surya sebagai ganti pil. Saya membawa sembilan air suci surya dari rumah. Ayah saya adalah kepala keluarga, dan sebagai putranya, saya masih bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Namong Wen Tian menjawab dengan tawa nakal. Aku benar-benar penasaran, karena keluargamu memiliki harta karun yang begitu besar, kurasa ada beberapa negara adidaya yang memperhatikan dengan saksama, dan mencoba merampoknya darimu. Jiang Chen merasa masalah ini aneh. Ada pepatah mengatakan bahwa kekayaan orang yang tidak bersalah akan membawa kehancurannya sendiri karena menyebabkan keserakahan orang lain muncul. Dengan harta karun yang luar biasa, beberapa kekuatan lain pasti telah mengincar keluarga Namong sebelum mereka menjadi salah satu negara adidaya. Tidak ada yang akan membiarkan harta karun yang luar biasa ini lolos di depan mata mereka. Bahkan dengan kekuatan kuat keluarga Namong saat ini, mereka paling sebanding dengan klan sangguan, bukan tingkat di mana mereka bisa mendominasi seluruh benua selatan. Benua selatan adalah tanah yang sangat luas, dan pasti ada beberapa keberadaan yang sangat besar yang sebanding dengan dinasti Marsial Sein. Namun, bahkan kekuatan raksasa seperti dinasti Beladiri akan tergoda ketika melihat harta karun yang mampu menghasilkan sembilan air suci surya. Sejujurnya, merupakan keajaiban bagi keluarga Namong bisa bertahan selama seratus tahun. Itulah mengapa saya mengatakan itu rahasia keluarga kami. Harta karun itu dikunci dengan formasi matahari yang mendalam dan disembunyikan di wajah yang tersembunyi. Bahkan sebagai putra kepala keluarga, saya hanya tahu tentang keberadaannya, tetapi belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tidak banyak orang di keluarga Namong yang mengetahui tentang harta karun ini, bahkan beberapa keturunan yang diberi sembilan air suci tenaga surya tidak tahu dari mana asalnya. Selain itu, tidak ada dari kami yang akan memberitahu siapapun di luar tentang rahasia ini, karena jika ada yang melakukan itu, itu akan benar-benar bencana bagi kami. Ayahku menelponku kembali dengan tergesa-gesa, aku ingin tahu apakah itu ada hubungannya dengan harta karun itu. Namong Wen Tian menjelaskan dengan cemberut di wajahnya. Saya melihat, Jiang Chen mengangguk, tidak mudah bagi keluarga Namong untuk menyimpan rahasia ini selama seratus tahun. Namun, keluarga Namong saat ini bukan lagi keluarga monolitik. Tiga tahun yang lalu, kakek saya meninggal setelah habis energinya untuk memperbaiki formasi matahari yang mendalam, kemudian dia menjadikan ayah saya kepala keluarga berikutnya, dan saat itulah keluarga Namong mulai membelah. Paman tertua saya dan keluarganya tidak mau mengikuti perintah ayah saya, dan setelah itu, dia memisahkan keluarga menjadi dua bagian. Kata Namong Wen Tian, Kedengarannya paman tertua Anda adalah penyebab utama dari semua perubahan dalam keluarga Namong. Jiang Chen mengerti sekarang. Itu benar, paman tertua saya menyalahkan kakek saya karena tidak menjadikannya kepala keluarga berikutnya. Oleh karena itu, dia terus menimbulkan berbagai macam masalah dalam keluarga. Saya sangat benci konflik internal semacam ini, itulah mengapa saya memilih untuk meninggalkan rumah. Saya juga ingin berkeliling dunia dan memberi diri saya pengalaman yang berbeda, dan itulah yang membawa saya kepada Anda. Kata Namong Wen Tian, Jiang Chen mengangguk. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa Namong Wen Tian meninggalkan rumah. Sepertinya perubahan saat ini dalam keluarga Namong juga terkait dengan konflik internal mereka. Selanjutnya, Jiang Chen memiliki minat yang besar pada harta karun yang dapat menghasilkan sembilan air suci surya. Mungkin kejadian saat ini terkait dengan paman tertua saya, dan itu pasti sangat serius. Mengenai apa yang sebenarnya terjadi, kita hanya bisa tahu kapan kita kembali ke rumah saya. Kata Namong Wen Tian, Swoosh! Banyak tornado dimensi terus menyapu, mengirimkan angin kencang ke arah Jiang Chen dan Namong Wen Tian. Tiba-tiba, titik cerah berwarna ungu terbang melewati Jiang Chen. Dengan gerakan cepat, Jiang Chen langsung menangkapnya di tangannya. Kristal dan purples dimensi. Hari yang sangat beruntung. Mata Jiang Chen berbinar. Objek yang dia tangkap barusan adalah kristal ungu transparan seukuran kepalan tangan manusia, dan itu memancarkan cahaya ungu samar. Meskipun itu hanya seukuran kepalan tangan manusia, energi yang dikandungnya sangat besar. Kristal dan purples dimensi. Benda apa ini? Namong Wen Tian melirik kristal ungu. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Ini adalah kristal yang hanya ada dalam turbulensi dimensional, dan itu terbentuk setelah menyerap gaya dimensional paling murni bersama dengan pasir dimensional. Itu mengandung energi yang sangat besar, dan hanya dengan purples dan kristal dimensi ini saja, saya akan dapat membentuk seratus tanda naga lagi. Saat menjelaskan, Jiang Chen melepaskan kekuatan isap dari telapak tangannya dan mulai menyerap energi, menyebabkan kristal dan purples dimensi perlahan mulai menyusut. Namong Wen Tian tahu Jiang Chen menyerap harta langka ini, jadi dia hanya duduk tanpa mengatakan apapun. Setengah jam kemudian, dimensi purplesan kristal telah sepenuhnya diserap oleh Jiang Chen. Banyak tanda naga merah darah bisa dilihat melayang di sekitar tubuhnya, masing-masing terlihat seperti naga kecil yang nyata, memberi Jiang Chen gambaran mistis. Duduk di sebelah Jiang Chen, Namong Wen Tian dapat dengan jelas merasakan aura Jiang Chen jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Swoosh! Jiang Chen tiba-tiba membuka matanya, menyebabkan dua sinar terang keluar dan beberapa riak muncul di depannya. Tepat pada saat ini, energi yuannya bergulir seperti gelombang laut yang ganas di laut kinya. Kristal ungu telah memberinya seratus tanda naga baru, menyebabkan dia memiliki total 4600 tanda naga, dan satu langkah lebih dekat kerana jiwa tempur. Haha! Ini sangat memuaskan! Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, dia merasa sangat beruntung hari ini. Dimensional purplesan kristal adalah barang yang sangat langka, sangat jarang seseorang bisa menghabiskan seratus tahun dalam turbulensi dimensional dan masih tidak menemukan apa-apa. Juga, siapa yang akan menghabiskan begitu banyak waktu dalam turbulensi dimensional? Itu jelas hanya tindakan murni mendekati kematian. Jiang Chen hanyalah seorang pria dengan surga yang menantang keberuntungan. Kristal purples dan dimensi baru saja terbang melewatinya, begitu saja, memberinya seratus tanda naga lagi. Jika dia ingin mendapatkan jumlah energi yang sama dengan menyerap jiwa iblis, dia tidak tahu berapa banyak binatang iblis yang harus dia bunuh. Sialan, ini adalah harta yang bagus. Mari kita perhatikan dengan seksama, mungkin ada lebih banyak dari mereka yang datang. Wajah Namong Wen Tian dipenuhi dengan kegembiraan. Dia terus melihat sekeliling tanpa berani mengedipkan matanya, tapi yang bisa dia lihat hanyalah arus dimensional yang beraneka ragam. Tidak ada lagi dimensi purples dan kristal yang dapat ditemukan. Berhentilah melihat-lihat, kamu akan menemukannya jika kamu cukup beruntung. Jiang Chen menepuk bahu Namong Wen Tian. Jika dimensi purples dan kristal dapat ditemukan dalam jumlah besar, dunia akan berantakan. Empat jam berlalu, dan Namong Wen Tian pergi dengan wajah pahit pada akhirnya. Dia dipaksa untuk menerima keberuntungan Jiang Chen yang luar biasa, itu benar-benar keajaiban baginya untuk mendapatkan kristal dan purples dimensi itu, tapi sayang sekali, keajaiban yang sama tidak akan pernah terjadi padanya. Berdengung. Tiba-tiba, terowongan dimensi mulai bergetar hebat. Jiang Chen dan Namong Wen Tian dengan cepat menstabilkan tubuh mereka, dan segera, mereka melihat cahaya terang tidak jauh dari mereka. Angin yang datang dari tornado dimensional menjadi lebih kuat juga. Kita hampir sampai. Jiang Chen mengingatkan. Tepat setelah kata-kata Jiang Chen keluar dari mulutnya, kata-kata itu sampai di ujung terowongan dimensi. Jiang Chen kemudian segera meraih plat perunggu di depannya. Ini adalah harta berharga yang tidak akan pernah hilang oleh Jiang Chen. Kedua pria itu merasakan kekuatan menarik tubuh mereka, dan tidak dapat mengendalikan tubuh mereka, mereka terlempar dari tempat mereka berdiri. Bam, bam, langit cerah dan cerah. Tiba-tiba, beberapa suara, ledakan, bergema di udara tipis. Dengan sepersekian detik, dua benda meluncur dari udara tipis, dan sepertinya keduanya tidak dapat mengendalikan diri, saat mereka terlempar ke tanah, menyebabkan dua kawah besar muncul di permukaan datar. Apa itu? Seseorang berteriak dan mulai berjalan perlahan menuju lubang. Ini adalah area terluar dari pegunungan yang indah. Banyak karavan sedang beristirahat di sekitar daerah itu, dan ini adalah pertama kalinya mereka melihat beberapa benda tadi kenal jatuh dari langit. Batuk uhuksial, tidak bisakah lebih lembut? Kutukan amukan bisa terdengar dari dasar kawah. Setelah itu, seorang pria dengan wajah penuh debu memanjat keluar. Saat memanjat keluar dari kawah besar, Namung Wentian memaki-maki dengan keras. Orang ini jelas tidak siap, dan tidak memiliki pengalaman sama sekali, itu sebabnya dia tertutup debu. Dibandingkan dengannya, Citra Jiang Chen jauh lebih baik. Meskipun dia juga telah terlempar ke tanah, dia hanya terlihat tenang. Setelah Namung Wentian keluar dari kawah, dia segera menemukan ada sesuatu yang tidak benar, karena dia disambut oleh pandangan bertanya yang tak terhitung jumlahnya. Sialan, apa yang kamu lihat? Enyah! Namung Wentian benar-benar marah, dia dalam suasana hati yang buruk setelah dilempar ke tanah seperti itu, dan sekarang ada begitu banyak orang yang memandangnya seolah-olah dia adalah monyet. Dia tidak bisa menahannya. Kenapa kalian masih menatapku? Belum pernah melihat pria setampan itu. Berengsek! Namung Wentian terus mengutup para pengamat itu, dan sambil menyingkirkan debu di tubuhnya, dia berjalan menjauh dari tempat dia mendarat. Uhuk-uhuk! Jiang Chen samar-samar batuk beberapa kali dan dengan cepat menjaga jarak dari Namung Wentian, berpura-pura tidak mengenal pria itu. Setidaknya, dia berpura-pura tidak akrab dengan Namung Wentian. Meskipun Namung Wentian adalah tuan muda dari keluarga Namung, dia hanya tidak ingin menghidupkan Citra itu. Para pengamat tidak bangun dari keterkejutan mereka Idiot baru saja jatuh dari langit. Jika bukan karena ada sesuatu yang salah dengan otaknya, aku akan memberinya tamparan sekarang. Jauh dari tempat kejadian, Namung Wentian mengguncang tubuhnya dengan energi yuan dan menyingkirkan semua kotoran. Setelah itu, dia mengeluarkan satu set pakaian hijau dari cincin penyimpanannya dan dengan cepat menggantinya. Baru sekarang dia pulih dari kejatuhan yang berantakan. Sial! Terowongan dimensi itu tidak dimaksudkan untuk manusia. Jatuhnya barusan itu terlalu keras. Namung Wentian berkata dengan suram. Saya hanya bisa berkata Anda tidak memiliki pengalaman sama sekali. Jiang Chen menanggapi dengan senyum mengejek. Aku akhirnya kembali. Tapi, kita berada di perbatasan benua selatan, kupikir kita perlu melakukan perjalanan satu atau dua hari lagi untuk mencapai keluarga Namung. Namung Wentian melihat dengan seksama ke daerah sekitarnya. Iklim di benua selatan sangat berbeda dengan benua timur. Meskipun panas, udaranya cukup lembab dan penuh dengan energi yuan alami. Ini adalah tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Jiang Chen menganggup dan berkata. Meskipun iklim antara benua timur dan benua selatan berbeda, namun energi alam yuan hampir sama. Baginya, atau pembudidaya lainnya, sedikit perbedaan dalam iklim tidak banyak mempengaruhi mereka. Tapi, ada banyak iblis dan iblis di benua selatan. Kami manusia dan mereka tidak pernah rukun, dan sering terjadi pertempuran di mana beberapa setan mengepung kota-kota manusia. Tempat ini jauh lebih berantakan daripada benua timur. Kata Namung Wentian, ini adalah dunia yang kejam. Jiang Chen menjawab dengan senyuman. Ayo pergi, waktunya pulang. Namung Wentian melihat ke arah keluarga Namung, lalu kedua pria itu berubah menjadi dua jejak cahaya dan mulai terbang dengan kecepatan luar biasa. Saat ini, di dalam kota yang paling dekat dengan pegunungan tempat Jiang Chen dan Namung Wentian tiba, seorang pria muda sedang beristirahat di halaman dengan mata tertutup. Dia mengenakan pakaian putih, dan tampak berusia awal dua puluhan. Di sampingnya, seekor elang putih yang perkasa tergeletak di lantai, sepertinya diliputi kebosanan. Tiba-tiba, burung bangke itu berdiri dan melemparkan matanya yang cerah ke kejauhan. Eagle, kamu sudah menemukan saudara Wentian. Mata pemuda berbaju putih itu berbinar. Kau, elang putih menjerit nyaring, lalu mengayunkan sayapnya dan terbang ke langit. Di sisi lain, wajah pemuda itu menunjukkan ekspresi gembira. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke langit dan berdiri di atas punggung elang, lalu mereka terbang keluar kota bersama-sama. Di kejauhan, Jiang Chen dan Namung Wentian yang berada di tengah penerbangan mendengar teriakan elang yang keras. Suara itu langsung mengejutkan Namung Wentian. Dia dengan cepat menoleh ke arah asal suara itu, lalu melihat titik putih dengan cepat mendekati mereka. Itu elang putih keluargaku. Namung Wentian sangat senang. Ia sangat akrab dengan elang putih ini, yang secara khusus dibesarkan oleh keluarga Namung. Tidak hanya memiliki kekuatan serangan yang kuat, ia juga bisa terbang dengan kecepatan luar biasa. Yang terpenting, elang putih ini memiliki kemampuan khusus, ia dapat dengan mudah melacak siapapun. Sama seperti sekarang, elang putih telah merasakan aura Namung Wentian, dan langsung mendatanginya. Segera, elang putih tiba di depan Namung Wentian. Itu jelas memiliki hubungan dekat dengannya, karena mengeluarkan teriakan kegembiraan saat melihatnya. Saudara Wentian, kamu akhirnya kembali. Pemuda berbaju putih itu sangat senang melihat Namung Wentian. Dia segera meninggalkan punggung elang putih dan berjalan ke Namung Wentian. Wenyang, kenapa kamu di sini? Namung Wentian terkejut. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu dengan anggota keluarga segera setelah kembali ke benua selatan. Saudaraku Wentian, kamu sudah pergi terlalu lama kali ini, kurasa kamu pasti pergi ke suatu tempat yang jauh, itulah mengapa aku membawa elang putih ke sini untuk menunggumu di kota itu. Ini masih belum terlambat, aku akan segera memberitahu kepala keluarga. Namung Wentian mengeluarkan jimat pesan emas dan menghancurkannya dengan energi yuannya, menyebabkannya berubah menjadi jejak cahaya kemasan dan menghilang dalam sekejap. Saudara Wentian, ini. Namung Wentian menoleh ke Jiang Chen dan bertanya. Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah saudara laki-laki saya yang telah melalui hidup dan mati bersama dengan saya. Jiang Chen, ini sepupu saya, Namung Wentian. Namung Wentian memperkenalkan keduanya satu sama lain. Setelah itu, dia meninju bahu Namung Wentian ringan dan berkata, tidak buruk. Sekarang kau adalah prajurit inti pertengahan ilahi. He he, tapi aku masih jauh dari Saudara Wentian. Namung Wentian menanggapi dengan tertawa. Keduanya jelas dekat. Dasar berengsek. Saudara-saudara ini jelas senang bertemu satu sama lain. Saudara Wentian, sesuatu yang besar sedang terjadi di rumah, kita harus segera kembali sekarang. Ekspresi Namung Wentian menjadi serius. Wentian, apa yang terjadi? Ayah saya hanya meminta saya untuk kembali secepat mungkin, tetapi dia tidak menyebutkan hal lain. Namung Wentian bertanya dengan tidak sabar. Itu adalah paman tertua, dia tidak bisa melupakan fakta bahwa kakek menjadikan ayahmu kepala keluarga berikutnya. Setelah dia pergi dengan keluarganya, dia sekarang telah kembali, dan dia ingin kepala keluarga menyerahkan posisinya. Kata Namung Wentian dengan marah. Aku tahu itu ada hubungannya dengan Namung Yunzeng, orang itu tidak akan berhenti membuat masalah. Namun, tidak akan mudah baginya untuk memperebutkan posisi kepala keluarga. Namung Wentian dengan dingin mendengus. Kali ini berbeda, karena istana sungai yang mendalam terlibat. Kata Namung Wenyang. Apa, mengapa istana sungai yang mendalam ingin melibatkan diri dalam konflik internal keluarga Namung? Apakah karena harta kakek? Namung Wentian berseru. Apa itu istana sungai yang mendalam? Jiang Chen bertanya. Istana sungai yang mendalam adalah sekte nomor satu di benua selatan, dan statusnya sama dengan dinasti Beladiri di benua timur. Kekuatan superlah yang mengatur seluruh benua selatan, dan mereka biasanya tidak ikut campur dalam konflik internal kekuatan dan keluarga lain, tapi kali ini mereka terlibat. Saya tidak berpikir alasan dibalik mereka melakukannya sederhana. Alis Namung Wentian berkerut erat. Apa yang dikatakan saudara Wentian benar? Ketika negara adidaya seperti istana sungai yang mendalam memutuskan untuk menangani konflik internal keluarga Namung, pasti ada motif besar dibaliknya. Kepala keluarga kami menduga bahwa itu sangat mungkin terkait dengan paman tertua, Namung Yunzeng. Dia yakin dia telah membuat kesepakatan dengan mereka dan memberi tahu mereka tentang atau harta rahasia keluarga. Kata Namung Wenyang sambil mengertakkan gigi karena marah. Menggunakan istana sungai yang mendalam untuk menyingkirkan ayahmu, dan kemudian membantunya mendapatkan kendali atas keluarga Namung, memenuhi keinginannya sendiri akan kekuasaan dan otoritas yang tinggi. Sebagai gantinya, Namung Yunzeng mungkin berjanji untuk memberi mereka harta rahasia keluarga Anda. Jiang Chen berkata, Namung Wenyang melirik Jiang Chen. Dia tidak merasa banyak tentang teman yang dibawa Namung Wentian bersamanya, tetapi apa yang dikatakan Jiang Chen benar? Kesimpulan saudara Jiang sama dengan kesimpulan kepala keluarga. Beberapa hari yang lalu, paman tertua memberikan peringatan terakhir kepada kepala keluarga, dan dalam waktu dua minggu, dia akan mengadakan kompetisi. Hasil akhir dari kompetisi ini akan memutuskan siapa yang akan menjadi kepala keluarga berikutnya, dan siapa yang dapat mengontrol harta yang ditinggalkan oleh kakek. Kata Namung Wenyang. Persaingan macam apa? Namung Wen Tian bertanya. Meskipun dia mengatakan itu adalah kompetisi, tetapi pada kenyataannya, ini adalah pertandingan yang mematikan, karena istana sungai yang mendalam terlibat, dan kepala keluarga tidak bisa begitu saja menolak lamaran ini. Akan ada tiga pertandingan, yang pertama antara Anda dan Namung Wenyang, dan pertandingan kedua antara kepala keluarga dan Namung Yun Zheng. Karena Anda adalah tuan muda keluarga Namung, Anda tidak bisa lepas dari pertandingan, dan pemimpin keluarga Namung memiliki pemikiran yang sama, hanya orang terkuat dari generasi muda yang bisa menjadi tuan muda keluarga Namung. Namung Wenyang melanjutkan, pertempuran ini akan menentukan kelangsungan hidup atau punahnya keluarga Namung, harta yang ditinggalkan oleh kakek adalah fondasi terbesar kami, dan kami tidak akan pernah dapat memberikannya kepada orang luar. Selain itu, kepala keluarga tidak ingin menghancurkan keluarga Namung di bawah tangannya, itulah mengapa dia memanggil Anda kembali dalam keadaan mendesak, karena dia membutuhkan Anda untuk berjuang demi kelangsungan hidup keluarga Namung. Tapi... Tapi apa? Ekspresi Namung Wenyang berubah menjadi sangat jelek, karena dia tidak pernah menyangka paman tertuanya benar-benar menjual keluarganya sendiri kepada orang luar. Saudara Wenyang, saya perlu memperingatkan Anda, Namung Wenyang menerobos kerana jiwa tempur belum lama ini, dan dengan kultivasi Anda saat ini, saya tidak berpikir Anda akan cocok untuknya. Namung Wenyang berkata dengan cemas. Sepertinya paman tertua benar-benar bertekad untuk memenangkan pertarungan ini. Berapa lama waktu kita sampai pertandingan? Namung Wen Tian bertanya. Dua minggu. Namung Wen Tian merasa waktunya terlalu singkat. Bahkan untuk seorang jenius seperti dia, mencoba menerobos kerana jiwa tempur bukanlah tugas yang mudah. Dua minggu. Baiklah, Namung Wenyang, aku pasti akan melawanmu. Saya tidak akan menyerah meskipun saya hanya punya waktu dua minggu, dan karena ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga Namung. Saya, Namung Wen Tian tidak akan pernah menyerah. Namung Wen Tian mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga suara retakan bisa terdengar. Setelah menenangkan diri, Namung Wen Tian menoleh ke Namung Wenyang dan bertanya, kekuatan ayah saya mirip dengan Paman Tertua, saya pikir akan sangat sulit bagi mereka untuk mengalahkan satu sama lain. Aku yakin Paman Tertua mengira aku akan dikalahkan, jadi siapa yang akan bertarung di pertandingan ketiga. Pertandingan ketiga akan dilakukan dengan penolong manapun yang bisa kami temukan. Saya yakin Namung Yun Zheng telah menemukan seorang pejuang yang tangguh untuk membantunya, dan orang itu mungkin seorang pejuang yang perkasa dari istana sungai yang mendalam. Namun, bagi kami, kami masih belum menemukan orang yang cukup kuat. Oleh karena itu, satu-satunya harapan kami adalah Anda dan kepala keluarga bisa memenangkan pertandingan. Kata Namung Wenyang. Sepertinya Namung Yun Zheng telah mempersiapkan dengan baik kali ini. Namung Wen Tian mengatupkan giginya. Dia tiba-tiba bisa merasakan tekanan luar biasa di atas bahunya. 390. 391 Kekuatan Pembantu. Ketiga pria dan elang itu terbang di atas awan dengan sangat cepat. Baik Namung Wen Tian dan Namung Wenyang memasang ekspresi mengerikan di wajah mereka. Paman Tertua mereka, Namung Yun Zheng sangat dipersiapkan kali ini, dan didukung oleh istana sungai yang mendalam. Dia bertekad untuk merebut semua sumber daya keluarga Namung dan posisi kepala keluarga. Namung Wen Tian tidak bisa membiarkan ini terjadi, karena dia tidak ingin membiarkan keluarga Namung berusia ratusan tahun jatuh ke tangan pria itu. Tampaknya sangat normal bagi mereka untuk menyelesaikan masalah ini dengan duel antara kedua belah pihak. Siapapun yang memenangkan dua pertandingan dari tiga pertandingan akan menjadi pemenang terakhir. Namun, Namung Wen Tian sama sekali tidak percaya pada duel ini. Dalam pertandingan pertama di mana dia harus melawan Namung Wengyen, itu adalah pertandingan antara prajurit inti ilahi dan prajurit jiwa tempur. Meskipun Namung Wen Tian adalah pria berbakat, dia hanya bisa melawan prajurit jiwa tempur biasa saat berada di rana inti-inti ilahi. Namun, itu hanya seorang pejuang jiwa tempur biasa, bukan seorang jenius seperti Namung Wengyen. Kedua pria tersebut dibesarkan di keluarga Namung sejak mereka masih muda, dan memiliki sumber daya yang hampir sama. Bakat mereka juga hampir sama. Namun, ada celah besar di antara kultivasi mereka, jadi akan sangat sulit baginya untuk memenangkan pertandingan ini. Sedangkan untuk kepala keluarga, Namung Yun Fan, budidayanya mirip dengan Namung Yun Zheng. Hasil pertandingan mereka tidak dapat diprediksi, oleh karena itu, pertandingan yang paling vital adalah pertandingan ketiga. Dia tahu Namung Yun Zheng pasti telah menemukan seorang pejuang yang perkasa dari istana sungai yang mendalam, tetapi untuk keluarga Namung, mereka tidak dapat menemukan siapapun yang cukup kuat untuk membantu mereka. Bahkan jika mereka menemukan beberapa kandidat, siapa yang bersedia menyinggung istana sungai yang mendalam? Seperti yang dikatakan Namung Wenyang, mereka hanya bisa berharap untuk memenangkan dua pertandingan pertama. Namun, harapan ini sangat redup. Little Chen, bisakah kamu melawan pertandingan ketiga untuk kita? Namung Wen Tian menoleh ke Jiang Chen dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Apa? Sebelum Jiang Chen bisa menjawab, Namung Wenyang langsung berteriak karena terkejut. Dia memasang ekspresi tidak percaya ke Namung Wen Tian, mencoba mencari tahu apakah orang ini telah mengonsumsi obat aneh. Mengapa dia meminta seorang pemuda yang bahkan bukan seorang pejuang jiwa tempur untuk melawan pertandingan yang paling penting, apakah ada yang salah dengan otaknya? Saudara Wen Tian, apakah kamu serius? Pertandingan ini bisa menentukan masa depan keluarga Namung. Namung Wenyang tidak tahu apa yang dipikirkan Namung Wen Tian. Bisakah keluarga kita menemukan seseorang yang lebih cocok? Namung Wen Tian bertanya. Namung Wenyang tidak bisa berkata-kata. Memang, keluarga mereka tidak dapat menemukan kandidat yang cocok untuk membantu mereka, tetapi pemuda di depannya ini juga tidak terlihat cocok. Chen kecil, jangan lupa tujuanmu datang ke sini, kamu di sini untuk membantuku, dan pikiranku hanya bisa tenang jika kamu setuju untuk bertarung di pertandingan ketiga ini. Hanya dengan bantuanmu keluarga Namung dapat memenangkan pertempuran ini. Namung Wen Tian memandang Jiang Chen dan mengungkapkan kepercayaan dirinya. Mengapa kamu begitu percaya padaku? Jiang Chen bertanya sambil tertawa. Tentu saja, kamu adalah pria yang bisa melakukan apa saja. Kita masih punya dua minggu, dan saya yakin itu lebih dari cukup untuk Anda, bukan? Namung Wen Tian menjawab dengan senyuman. Dia sangat percaya diripada Jiang Chen. Ini adalah seorang pemuda penuh keajaiban, tidak peduli betapa sulitnya situasi yang dihadapi, tidak ada yang bisa menemukan tanda-tanda panik di wajahnya. Selanjutnya, Namung Wen Tian tahu apa yang mampu dicapai Jiang Chen. Dengan hanya budidaya inti akhir ilahi, Jiang Chen mampu membunuh setiap prajurit jiwa pertarungan pertengahan, dan sekarang, dia hanya satu langkah lagi dari alam jiwa pertempuran. Selama dia berhasil menerobos kerana jiwa tempur dalam waktu dua minggu, dia tidak akan terkalahkan, dan bahkan para pejuang jiwa tempur itu tidak akan menjadi tandingannya. Dengan itu, Namung Wen Tian yakin bisa memenangkan laga ketiga dengan mudah. Faktanya, penolong terkuat yang dapat ditemukan Namung Yun Zheng adalah pejuang jiwa pertempuran akhir, karena tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan bantuan dari prajurit raja tempur, karena mereka adalah keberadaan yang perkasa dengan status luar biasa, mereka tidak akan mudah terlibat dalam masalah seperti ini. Baiklah, aku akan melakukannya untukmu. Jiang Chen mengangguk. Alasan dia datang ke benua selatan adalah untuk membantu Namung Wen Tian, dan karena saudaranya memintanya untuk membantu, tidak mungkin Jiang Chen dapat menolak permintaannya. Selanjutnya, setelah menyerap purples dan kristal dimensi, Jiang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa dua minggu lebih dari cukup baginya untuk menerobos kerana jiwa tempur. Sial, dia hanya tidak tahu status dan kultivasinya sendiri, bagaimana dia bisa menyetujui pertandingan ini. Namung Wen Tian benar-benar tidak senang dengan keputusan itu dan bergumam pada dirinya sendiri di sampingnya. Meski suaranya tidak nyaring, Jiang Chen dan Namung Wen Tian masih bisa mendengarnya. Chen kecil, abaikan saja Wen Tian. Kata Namung Wen Tian, Jiang Chen menjawab dengan senyum tipis. Dia tidak peduli dengan kritik Namung Wen Yang, siapapun akan memiliki keraguan yang sama. Selanjutnya, menilai dari perasaan Namung Wen Tian tentang Jiang Chen, sepertinya keputusan kekanak-kanakan untuk memintanya bertarung di pertandingan ketiga, karena pertandingan ini akan menentukan masa depan keluarga Namung. Saat terbang melewati bidang terpencil di mana tidak ada orang yang terlihat, niat membunuh tiba-tiba muncul di depan Jiang Chen dan kelompoknya. Itu sangat kuat bahkan atmosfer di sekitar mereka mulai menghasilkan suara retak. Sepertinya seseorang mencoba menghentikan kita untuk melangkah lebih jauh. Jiang Chen berkata sementara seringai muncul di wajahnya. Tepat setelah dia selesai berbicara, dua pria tiba-tiba muncul di depan mereka. Mereka adalah dua pria tua dengan pakaian abu-abu, dan mereka berdua adalah pejuang jiwa pertempuran awal. Setelah orang-orang ini tiba, mereka langsung memunci di Namung Wen Tian dan menyegel daerah sekitarnya dengan aura mereka, dengan jelas menunjukkan permusuhan mereka. Jieji, tuan muda Wen Tian, kami telah menunggumu di sini. Salah satu lelaki tua itu tertawa garang saat dia melirik ke Namung Wen Tian, seolah-olah dia akhirnya menemukan mangsa yang telah dia tunggu-tunggu. Itu kalian, ekspresi dingin muncul di wajah Namung Wen Tian. Dia dan Namung Wen Yang mengenal kedua orang ini, mereka adalah tetua tamu yang bekerja untuk Namung Yun Zheng, Zhang Feng, dan Li Gai. Apa yang kalian berdua coba lakukan di sini? Namung Wen Yang berteriak, apa yang kita coba lakukan? Anak kecil, menurutmu kita datang ke sini untuk bicara. Kami di sini untuk membunuh. Zhang Feng menanggapi dengan tawa sinis. Saat menghadapi ketiga junior inti ilahi ini, dia merasa bisa membunuh mereka dengan mudah seperti mencubit semut dengan jarinya. Brengsek, kita sudah sepakat untuk bertempur dalam dua minggu, kenapa kalian masih di sini mencoba membunuh saudara Wen Tian? Apa kalian tidak merasa malu? Namung Wen Yang menggertakkan giginya karena marah. Malu, siapa yang akan tahu tentang ini jika anda semua mati? Selanjutnya, setelah Namung Wen Tian meninggal, keluarga Namung akan membutuhkan Tuan Muda Baru, dan pada saat itu, Tuan Muda Wen Yang akan menjadi Tuan Muda Baru keluarga Namung. Menurut aturan leluhur, kami bahkan tidak perlu bertengkar dalam dua minggu. Zhang Feng menjawab sambil tertawa. Apa yang dia katakan menyebabkan ekspresi mengerikan muncul di wajah Namung Wen Yang? Ini adalah aturan keluarga Namung, jika Tuan Muda Namung Wen Tian meninggal, mereka harus menunjuk Tuan Muda Baru, dan Namung Wen Yang akan menjadi kandidat terbaik. Pada saat itu, tiga pertandingan tidak diperlukan, karena Namung Yun Zheng bisa saja merebut posisi kepala keluarga. Saya tidak berharap Namung Yun Zheng menjadi tidak tahu malu ini. Tubuh Namung Wen Yang bergetar karena amarah yang luar biasa. Tidak ada yang bisa mengharapkan Namung Yun Zheng datang dengan taktik keji seperti itu, bahkan kepala keluarga saat ini. Namung Yun Fan tidak memikirkan kemungkinan ini, itulah mengapa dia hanya mengirim Namung Wen Yang ke sini untuk menjemput Namung Wen Tian. Jika tidak, dia akan mengirim beberapa prajurit yang kuat ke sini untuk melindungi Namung Wen Tian. Tapi siapa yang bisa meramalkan ini? Siapa yang tahu bahwa Namung Yun Zheng akan menggunakan trik kotor seperti itu, bahkan setelah tiga pertandingan dijamin akan terjadi. Dibandingkan dengan Namung Wen Yang gugup dan marah, Namung Wen Tian jauh lebih tenang, karena ketika menilai dari situasi saat ini, kedua lelaki tua ini tidak ada di sini untuk membunuh, tetapi untuk mati. Diluar dugaan Namung Wen Tian, paman tertuanya benar-benar akan mengirim beberapa prajurit perkasa untuk membunuhnya. Namun, lawannya tidak tahu bahwa dia diikuti oleh penjahat sejati, Raja Iblis Brutal yang namanya mampu membuat orang-orang di benua timur merinding. Kalian berdua gugup-gup tua yang tidak tahu malu, apa menurutmu kau bisa membunuhku hari ini? Haha, aku akan memberimu dua kesempatan, berlutut sekarang dan bersujud di hadapanku sampai aku merasa puas. Kalau begitu, aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Namung Wen Tian tiba-tiba menjadi sangat agresif. Sikap sombongnya yang tidak berdasar langsung mengejutkan kedua lelaki tua ini, bahkan Namung Wen yang terkejut olehnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada sepupunya, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri dari situasi berbahaya ini, jadi mengapa dia mengucapkan pidato sombong seperti itu? Apakah dia tidak takut mati? Haha, Zhang Feng dan Li Gai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon paling lucu di bawah langit. Itu sampai pada titik di mana air mata hampir keluar dari mata mereka. Tuan muda Wen Tian, saya tidak berharap Anda menjadi ahli menggertak setelah lama pergi dari keluarga Namung. Li Gai tidak bisa menahan tawa. Sudah cukup, hentikan omong kosong. Li Gai, bunuh mereka semua, jangan tinggalkan yang selamat. Ekspresi Zhang Feng menjadi dingin dalam sekejap, lalu dia memberikan perintahnya. Dengan itu, Li Gai segera berjalan menuju Namung Wen Tian dengan niat membunuh yang sangat kuat. Adapun pria muda berbaju putih di samping targetnya, dia bahkan tidak melihatnya. Prajurit lemah seperti itu tidak sebanding dengan waktunya. Chen kecil, apakah kamu mendengar apa yang baru saja dikatakan gug-gug tua itu? Namung Wen Tian menoleh ke Jiang Chen dan bertanya dengan senyum lebar di wajahnya. Dia bilang jangan tinggalkan yang selamat. Jiang Chen menanggapi dengan senyum kejam. Kemudian, dia mengambil langkah maju, tiba di depan Li Gai. En, Li Gai terkejut sesaat. Kemudian, dia melepaskan tamparan ke arah Jiang Chen dan berkata, Dasar bodoh. Pergi ke neraka. Bam! Suara. Bam! Yang tumpul terdengar dari antara Jiang Chen dan Li Gai, dan dalam sepersekian detik kemudian, tubuh Li Gai dikirim terbang kembali dengan jeritan yang menyedihkan. Sementara terbang kembali tak terkendali, darah terus mengalir dari mulutnya. Suosh! Saat berikutnya, Jiang Chen menghilang dari tempatnya berdiri, dan dengan kecepatan luar biasa, dia menyusul Li Gai dan mengirimkan tendangan kuat ke atas kepalanya. Retak! Tendangan kuat itu langsung menyebabkan kepala Li Gai meledak dan berubah menjadi kabut darah. Setelah itu, mayatnya langsung jatuh dari langit. Apa? Zhang Feng dan Namong Wenyang berteriak tak percaya pada saat bersamaan. Perubahan mendadak menimpa kedua pria itu, mereka dikejutkan oleh pendekatan brutal pemuda yang tidak diketahui asalnya ini. Jiang Chen sangat cepat, dia sangat cepat sebelum mereka bisa bereaksi, Li Gai sudah mati. Li Gai sama sekali bukan tandingannya, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ini? Bagaimana ini mungkin? Mulut Namong Wenyang terbuka lebar karena terkejut. Dia tidak percaya apa yang baru saja dia lihat. Pemuda yang dibawa Namong Wen Tian ini bersamanya. Pantas saja sepupunya meminta pemuda ini untuk membantu di pertarungan ketiga. Ketika dia ingat bagaimana dia mengejek Jiang Chen, Namong Wenyang tidak bisa menahan perasaan malu. 392 kota Namong. Adegan itu sepertinya benar-benar berhenti, bahkan udaranya terasa seperti membeku. Baik Namong Wenyang dan Zhang Feng ketakutan oleh pemuda di depan mereka ini. Tentu saja, perasaan mereka tidak sama, Namong Wenyang ketakutan, bercampur dengan keterkejutan, karena Jiang Chen bagaimanapun juga ada di sisinya. Namun, itu adalah perasaan yang sangat berbeda untuk Zhang Feng. Zhang Feng merasakan jiwanya gemetar, dia dikejutkan oleh rasa takut yang datang dari lubuk hatinya. Hanya dengan melihat pemuda berbaju putih ini, dia bisa dengan jelas merasakan kematian menghembuskan nafas di lehernya. Dia belum pernah merasa begitu dekat dengan kematian sebelumnya sepanjang hidupnya. Dia tahu betapa kuatnya kultifasi Ligai. Ligai adalah seorang prajurit jiwa tempur awal, tetapi bahkan dengan kultifasi yang perkasa itu, pemuda ini benar-benar membunuhnya hanya dengan satu serangan. Zhang Feng terus memeriksa pemuda ini dengan indranya, memastikan bahwa dia benar-benar hanya seorang prajurit inti-inti ilahi, bahkan bukan seorang pejuang jiwa tempur. Namun, hanya dengan kultifasi puncak inti ilahi, pemuda ini benar-benar telah membunuh seorang prajurit jiwa pertempuran awal seperti dia membunuh semut dengan mencubitnya. Jika dia tidak menyaksikan ini sendirian, dia tidak akan mempercayainya sama sekali. Kamu, siapa kamu? Zhang Feng bertanya dengan suara gemetar. Dia jelas ketakutan sekarang, karena semua agresifitasnya telah menghilang. Zhang Feng sangat yakin dia belum pernah bertemu dengan pemuda ini sebelumnya, dan tidak ada yang pernah memberitahunya tentang pria ini juga. Namun, seorang jenius yang mampu dengan mudah membunuh seorang pejuang jiwa tempur sementara hanya seorang prajurit inti-inti ilahi pasti seseorang yang terkenal. Namun, Zhang Feng tidak bisa mengingat benua selatan pernah memiliki kejeniusan yang luar biasa. Haha, gug-gug tua, apakah kamu masih berpikir untuk membunuhku sekarang? Namun Wen Tian tertawa terbahak-bahak. Bahkan jika mereka mengirim dua prajurit jiwa pertarungan pertengahan ke sini, Jiang Chen masih bisa membunuh mereka tanpa masalah, apalagi dua pria jiwa pertempuran awal tua ini. Siapa saya tidak penting. Masalahnya, Anda telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Jiang Chen berkata dengan suara tenang sambil menggelengkan kepalanya. Memang, lawannya telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan, karena Jiang Chen tidak akan pernah membiarkan musuhnya pergi, terutama musuh yang telah mencoba membunuhnya dan saudara-saudaranya. Baiklah, anak muda, aku akan mengingatmu. Apa yang terjadi hari ini tidak akan berakhir begitu saja di sini. Setelah meninggalkan beberapa kata yang mengancam, Zhang Feng menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi jejak cahaya, dan mulai terbang kekejauhan. Dia jelas telah gagal dalam misi ini, karena bahkan Namong Yun Zheng tidak mengharapkan seorang jenius muda untuk mengikuti Namong Wen Tian. Menghadapi situasi seperti itu, satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah melarikan diri. Selanjutnya, Zhang Feng memiliki perasaan bahwa bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pemuda ini, dia masih bisa dengan mudah melarikan diri dengan budidaya jiwa tempurnya. Jika ada yang memberitahunya bahwa seorang prajurit jiwa tempur tidak dapat melarikan diri dari seorang prajurit inti ilahi, dia akan berpikir itu hanya omong kosong. Tapi sayang sekali, apa yang dianggap omong kosong ternyata benar. Zhang Feng benar-benar tidak beruntung, karena dia telah bertemu dengan Jiang Chen. Jangan lari dariku. Tepat ketika Namong Wen Yang merasa bahwa Zhang Feng akan melarikan diri dengan mudah, Jiang Chen tiba-tiba berteriak dan mengulurkan lengannya ke depan, melepaskan cakar naga merah darah raksasa yang turun dari langit di atas. Cakar naga merah darah sepenuhnya tertutup sisik naga, dan tampak seperti cakar naga sungguhan. Ini menghasilkan suara retakan dan sejumlah besar bunga api saat menuju Zhang Feng. Gemuruh. Kekosongan di sekitar mereka bergetar karena serangan itu. The True Dragon Palem berubah menjadi sangkar yang tidak bisa dihancurkan, langsung menjebak Zhang Feng yang lari menyelamatkan nyawanya. Apa? Zhang Feng berteriak kaget saat ekspresi yang sangat ketakutan muncul di wajahnya. Sebelum dia bisa melepaskan serangan apapun ke cakar naga, dia segera merasakan tekanan energi yang kuat meledak dari dalam cakar naga, menekannya dari segala arah seperti pegunungan raksasa. Bam! Bahkan dengan budidaya jiwa pertarungan awal, tidak mungkin dia bisa menahan kekuatan yang luar biasa ini. Dia langsung terlempar ke tanah dari ketinggian sekitar 30 meter ke udara, menyebabkan dia muntah setegup darah. Retak, retak! Telapak naga sejati terus mengikuti Zhang Feng tanpa menghilang, dan segera menutupi seluruh tubuhnya sekali lagi dan meremasnya dengan kekuatan yang mematikan. Segera, tulangnya mulai mengeluarkan suara retak, dan ekspresinya berubah. Tepat pada saat ini, Zhang Feng akhirnya bisa merasakan kematian mengalir di lehernya. Dia belum pernah sedekat ini dengan kematian sebelumnya. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dalam seluruh hidupnya dia benar-benar takut akan kematian. Tidak, jangan bunuh aku. Zhang Feng benar-benar ketakutan, dan segera memohon untuk nyawanya. Tidak ada yang ingin mati, terutama pejuang jiwa tempur yang perkasa seperti Zhang Feng. Tidak mudah baginya untuk berkultivasi ke levelnya saat ini. Jiang Chen adalah pria tanpa ampun setiap kali dia menghadapi musuh-musuhnya. Kata-kata Zhang Feng tidak menyentuhnya sama sekali, dia hanya membuat telapak naga sejati meremas erat, dan mengikuti jeritan sengsara yang keluar dari mulut Zhang Feng, lelaki tua itu hancur menjadi kabut darah, dan mati dengan menyedihkan. Setelah membunuh kedua lelaki tua itu, Jiang Chen kembali ke keadaan normalnya. Atau lebih tepatnya, wujudnya tidak berubah sama sekali. Dia bertarung dengan tangan ditempatkan di belakang punggungnya dan senyum tipis menutupi wajahnya. Seolah-olah dia baru saja membunuh dua ayam, bukan manusia. Tidak ada fluktuasi dalam emosinya. Chen kecil, kamu semakin kuat setiap hari, aku benar-benar ingin berterima kasih karena telah membantuku hari ini. Jika tidak, saudaramu, aku akan segera setelah tiba di benua selatan. Namong Wen Tian berkata dengan bercanda. Namun, tidak sulit untuk mengatakan betapa bersyukurnya dia dari kata-katanya. Namong Wenyang di sisi lain masih tenggelam dalam keterkejutan yang luar biasa. Dua prajurit jiwa tempur baru saja terbunuh dengan cara yang begitu mudah, apa yang dia pikir sebagai situasi yang mengancam nyawa bukanlah hal yang serius. Hal ini menyebabkan Namong Wenyang merasa seolah-olah sedang dalam mimpi. Dia terus menatap Jiang Chen yang masih tersenyum tipis di wajahnya. Sungguh sulit membayangkan bagaimana pemuda yang tampak polos ini bisa begitu galak dan brutal saat menyerang. Namong Wenyang bukan orang idiot. Dari ekspresi tenang yang digambarkan Jiang Chen saat membunuh kedua pria itu, dia tahu bahwa pemuda di pertengahan remajanya ini telah terbiasa membantai. Namong Wenyang menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke arah Jiang Chen. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Wenyang gagal mengenali met. Tai, saya minta maaf karena telah menyinggung Saudara Jiang dengan kata-kata kasar saya sekarang. Saya berharap Saudara Jiang dapat memaafkan saya. Namong Wenyang merasa sangat menyesal atas apa yang dia katakan sebelumnya, dia bahkan berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri, karena dia memiliki mata tetapi gagal melihat orang yang perkasa berdiri di depannya. Pemuda ini adalah seorang jenius yang luar biasa, tetapi dia sebenarnya meremehkannya. Dia benar-benar merasa malu atas kelakuannya. Jangan sungkan, Saudara Wenyang, kita berada di tim yang sama. Jiang Chen menepuk bahu Namong Wenyang. Karakter lugas Jiang Chen membuat senyum cerah mekar di wajah Namong Wenyang. Kesannya terhadap Jiang Chen sekali lagi sangat berubah, sekarang telah berubah dari kesan negatif menjadi sangat positif. Jiang Chen tidak hanya menyelamatkan nyawa Namong Wen Tian, dia juga menyelamatkan nyawanya. Jika bukan karena Jiang Chen, kedua lelaki tua itu pasti akan membunuhnya, serta alam putih setelah membunuh Namong Wen Tian. Namun, meskipun Jiang Chen telah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, Namong Wenyang masih merasa tidak cocok untuk mewakili keluarga Namong di pertarungan ketiga, karena prajurit perkasa yang dipekerjakan Namong Yun Zheng pasti akan jauh lebih kuat daripada Zhang Feng. Tentu saja, Namong Wenyang juga tidak menolak gagasan itu. Dia bukanlah orang yang bisa membuat keputusan itu. Pada akhirnya, semuanya akan diputuskan oleh para pemimpin keluarga Namong. Setelah menyingkirkan rintangan tersebut, ketiga pria tersebut melanjutkan perjalanan menuju keluarga Namong dengan kecepatan tinggi. Setelah seharian terbang sepanjang hari, mereka akhirnya kembali ke keluarga Namong. Kali ini, tidak ada yang menghentikan mereka. Kota Namong, itu adalah kota yang besar dan megah, dan mencakup keliling lebih dari 500 kilometer. Dilihat dari luar, kota ini dipenuhi dengan menara-menara dan gedung-gedung tinggi, serta istana-istana yang didekorasi dengan indah memberikan sentuhan kemegahan ke seluruh kota Namong. Tak ayal, kota ini bisa dibilang salah satu kota terbaik di benua selatan. Sebenarnya, dahulu kala, nama kota tersebut bukanlah kota Namong. Itu hanya diganti namanya menjadi kota Namong setelah keluarga Namong memperoleh kekuasaan. Di dalam kota, keluarga Namong adalah penguasa tertinggi. Begini, jika keluarga Namong kentut dengan santai, seluruh kota akan kacau selama tiga hari. Ada banyak kekuatan yang berada di dalam kota Namong, tetapi semuanya berada di bawah kendali keluarga Namong. Selama keluarga Namong memberi perintah, tidak ada yang berani membangkang. Ketiga pria itu diam-diam turun di luar gerbang utara keluarga Namong. Elang putih yang mengikuti kelompok ini telah berpisah saat memasuki kota. Little Chen, kota Namong dalam keadaan gelisah sekarang. Setelah keluarga Namong dipisahkan oleh paman tertua saya, kota Namong dipecah menjadi dua bagian. Orang-orang di dekat gerbang selatan berada di bawah kendalinya, sedangkan gerbang utara masih di bawah kendali keluarga Namong. Namun, karena kita sekarang berada dalam masa kritis, demi keamanan, lebih baik tetap rendah hati dan berjalan ke kota. Prioritas kami adalah pulang ke rumah. Namong Wen Tian menjelaskan. En, Jiang Chen mengangguk. Faktanya, saat mereka tiba di kota, dia merasakan atmosfer gelisah yang tersisa di dalam kota. Kota yang megah dan megah ini tidak sedamai kelihatannya, arus bawahnya kuat. Kalian bertiga, berhenti di situ. Anda harus membayar biaya masuk. Enam pria jangkung dan berotot berdiri di kedua sisi gerbang utara. Ketika mereka melihat Jiang Chen dan dua lainnya, mereka segera menghentikan mereka. Apakah kamu buta? Namong Wen Yang berjalan maju dan meneriaki pemimpin penjaga. Baru sekarang penjaga itu melihat siapa pria yang meneriakinya itu. Dia langsung ketakutan, dan berlutut di tanah. Saya tidak tahu itu Tuan Muda Wen Yang, maafkan saya atas ketidaktahuan saya. Tubuh penjaga itu berlumuran keringat. Dia hanyalah pemimpin dari sekelompok kecil penjaga keluarga Namong. Dibandingkan dengan Namong Wen Yang yang merupakan salah satu keluarga jenius, dia bukan apa-apa. Huff! Namong Wen Yang dengan dingin menderu. Setelah itu, dia memberi isyarat penyambutan ke arah Jiang Chen dan Namong Wen Tian, lalu membawa kedua pria itu ke kota. Semua penjaga berlutut dengan kepala menunduk, jadi tidak ada dari mereka yang bisa melihat bahwa Namong Wen Tian adalah salah satu pria yang datang. Jika tidak, mereka bahkan mungkin ketakutan, karena Tuan Muda Keluarga Namong adalah eksistensi yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan di kota Namong. Chen kecil, mereka adalah penjaga keluarga Namong. Soalnya, kota Namong tidak hanya kota yang makmur, dengan perlindungan kami, kota ini juga tempat yang sangat aman untuk ditinggali. Mereka yang tinggal di dalam kota tidak perlu membayar biaya masuk, tetapi bagi orang luar, mereka harus membayar sejumlah tertentu jika ingin mengunjungi kota. Namong Wen Tian menjelaskan, di kota Namong, keluarga Namong adalah kaisar sejati, tidak ada yang bisa melanggar aturan mereka. 393 Namong Yun Fan Keluargamu sangat kaya, Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi berkomentar. Mengesampingkan semua pendapatan lainnya, hanya biaya masuk yang mereka kumpulkan setiap hari adalah angka yang cukup besar untuk menjatuhkan banyak rahang. Bahkan jika mereka mengumpulkan hanya satu pil pemulihan fana per orang, jumlahnya masih luar biasa. Sebagai salah satu kota paling makmur di benua selatan, banyak orang mengunjungi kota Namong setiap hari, dan para pembudidaya yang dapat tinggal di kota ini adalah semua orang dengan status dan kekuatan yang perkasa. Sangat sulit bagi orang normal untuk menemukan tempat tinggal di kota Namong. Keberadaan keluarga Namong memungkinkan Jiang Chen untuk menyaksikan seperti apa rupa seorang lalim lokal. Keluarga besar seperti ini tidak pernah kekurangan sumber daya. Karena mereka memiliki kekuatan luar biasa, karena mereka adalah penguasa tertinggi wilayah ini, mereka memutuskan apa yang berhasil di sini. Tentu saja, tidak ada yang berani menolak membayar biaya masuk. Ayo cepat dan kembali ke rumahku. Namong Wen Tian mempercepat langkahnya. Ketiga pria itu berlari dengan kecepatan tinggi melalui jalan utama kota Namong, membawa angin kencang kemanapun mereka lewat. Banyak orang bisa merasakan angin kencang bertiup ke arah mereka, menyebabkan mereka terhuyung-huyung. Mereka hampir tidak dapat melihat beberapa pria yang lewat, tetapi karena mereka begitu cepat, tidak ada yang benar-benar dapat melihat siapa mereka. Kediaman keluarga Namong terletak di pusat kota Namong. Itu adalah rumah besar yang menutupi lebih dari 50 km tanah. Hanya rumah keluarga Namong ini saja yang menempati hampir 10% dari seluruh kota Namong. Di dalam kediaman keluarga Namong, menara tinggi dan istana yang dibangun dengan indah bisa dilihat di mana-mana. Seluruh tempat dipenuhi dengan suasana mewah dan megah. Ini adalah tanah terlarang di kota Namong, dan tidak ada orang biasa yang diizinkan memasuki tempat ini. Namun kini, suasana di dalam manor terbesar di kota Namong ini cukup suram, karena keluarga Namong ini bukan lagi satu keluarga Namong. Sejak Namong Yun Zheng telah meninggalkan dan membagi keluarga, keseluruhan kekuatan telah melemah, dan ada konflik internal yang terus-menerus sesekali. Konflik yang akan datang bahkan akan menentukan masa depan dan kelangsungan hidup keluarga besar ini. Berita tentang tiga duel yang diajukan oleh Namong Yun Zheng telah menyebar kemana-mana. Saat ini, seluruh keluarga Namong bersemangat. Mereka semua menunggu kembalinya Tuan Muda mereka, karena untuk duel ini, Tuan Muda mereka akan berpartisipasi dalam pertandingan terpenting. Sik, aku ingin tahu kemana Tuan Muda pergi, dan butuh waktu lama baginya untuk kembali. Tepat, duel akan segera hadir, dan jika Tuan Muda tidak dapat kembali tepat waktu, Namong Yun Zheng akan merebut posisi kepala keluarga dengan alasan yang benar. Mungkin kita masih akan kalah bahkan dengan kepulangannya. Keluarga Namong menghadapi ancaman nyata kali ini, Namong Wen Zheng bahkan telah menerobos kerana jiwa tempur. Kecuali Tuan Muda juga menerobos, dia tidak akan bisa melawan Namong Wen Zheng. Semua orang di keluarga Namong sedang membicarakan Tuan Muda mereka. Banyak dari mereka masih tidak tahu bahwa istana sungai yang mendalam terlibat dalam konflik internal ini. Tetapi karena Namong Yun Zheng telah membuat begitu banyak keributan kali ini, dia jelas siap dan berkomitmen untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ini membuat mereka semua khawatir tentang masa depan keluarga Namong. Lihat, saya pikir itu Tuan Muda. Tiba-tiba, seseorang berteriak karena terkejut. Banyak orang segera mengangkat kepala dan melihat ke langit di atas keluarga Namong. Apa yang mereka lihat adalah tiga pria terbang menuju istana utama keluarga Namong. Salah satunya adalah Namong Wenyang, yang dikenal banyak orang di sini. Pria di tengah adalah seorang pria muda dengan pakaian hijau, dia memiliki wajah yang tampan dan tubuh yang agung. Bahkan jika pria ini sudah lama jauh dari keluarga mereka, mereka masih bisa mengenalinya dalam sekejap, karena dia adalah pemuda mereka, yang telah ditunggu-tunggu semua orang. Benar-benar Tuan Muda, dia datang ke sini tepat waktu. Tapi, siapakah pemuda berpakaian putih di sebelahnya itu? Mengapa saya belum pernah melihat pria itu sebelumnya? Aku yakin dia teman Tuan Muda, dia pasti pernah bertemu pria ini ketika dia sedang berpergian. Tapi, kultivasi orang ini tidak terlalu kuat. Benar, tapi kultivasi Tuan Muda hanya di ranah puncak inti ilahi, dia belum menembus ke ranah jiwa tempur. Kami hanya empat belas hari lagi dari duel, dan jika Tuan Muda tidak bisa menembus ke ranah jiwa tempur saat itu, dia tidak akan menjadi tandingan Namong Wenyang. Namun, sangat sulit untuk menerobos ke ranah jiwa tempur dalam waktu sesingkat itu. Sik aku yakin harapan kita sangat kecil sekarang. Kembalinya Namong Wen Tian membangkitkan semangat banyak orang, Namong, tetapi pada saat yang sama, kultivasi dan kekuatannya membuat mereka putus asa. Meskipun mereka telah mengharapkan kemungkinan ini, itu masih membuat mereka kecewa. Banyak dari mereka telah kehilangan harapan pada pertandingan yang akan berlangsung selama empat belas hari ini. Tanpa diganggu oleh siapapun, Namong Wen Tian tiba di istana utama keluarga Namong. Saat ini, ada puluhan orang berkumpul di dalam istana. Semuanya adalah prajurit perkasa keluarga Namong, dan prajurit terlemah yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi adalah prajurit jiwa pertempuran awal. Ayah, aku kembali. Saat memasuki istana, Namong Wen Tian langsung memanggil seorang pria bertubuh jangkung dan berotot yang duduk di depan. Pria ini tampak berusia empat puluhan, dan dia mengenakan jubah bersulam. Rambutnya tebal dan sulit diatur, dan matanya tajam, seperti wajahnya, memberinya tatapan sombong. Pria sombong ini tidak lain adalah kepala keluarga saat ini, Namong Yun Fan. Wen Tian, kamu akhirnya kembali. Wajah Namong Yun Fan berbinar ketika dia melihat putranya, sementara ekspresi tegang di wajah yang lain menjadi sedikit lebih rileks. Terlepas dari masalah, tuan muda mereka akhirnya kembali. Wen Tian, ini adalah tempat terpenting keluarga Namong, bagaimana Anda bisa membawa orang asing ke sini? Seorang lelaki tua di ranah jiwa pertarungan pertengahan tiba-tiba bertanya. Pria tua ini terlihat berusia sekitar delapan puluh tahun, dan meskipun dia memiliki tubuh yang kurus, aura yang keluar dari tubuhnya sangat menakutkan. Namanya Liang Zui, dia adalah orang tua yang mengikuti kakek Namong Wen Tian saat dia membangun kerajaan keluarga Namong. Meskipun nama keluarganya bukan Namong, dia masih memiliki posisi yang sangat tinggi di keluarga Namong. Bahkan Namong Yun Fan harus menatapnya. Ayah, Paman dan Tetua, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini saudara laki-laki saya, saya bertemu dengannya saat saya bepergian keluar. Namanya Jiang Chen, dan dia datang ke sini untuk membantu kami. Namong Wen Tian memperkenalkan Jiang Chen kepada mereka. Bantu kami. Wen Tian, apa kamu bercanda denganku? Paman tu tahu kamu senang bercanda sejak kamu masih kecil. Orang tua lain berkata dengan cara bercanda. Ini adalah pria tua dengan rambut abu-abu dan janggut, dan dia duduk di sana dengan penampilan yang sopan. Tempat duduknya sejajar dengan tempat duduk Namong Yun Fan, dan dari sini, orang bisa tahu posisi seperti apa yang dia pegang di keluarga Namong. Selanjutnya, orang tua ini memiliki kultivasi yang sangat kuat, dia adalah seorang pejuang jiwa pertempuran akhir. Namanya Tuyi, dan nama panggilannya adalah Tousan dan Bacar. Dia salah satu lelaki tua yang mengikuti kakek saya ketika dia membangun kerajaannya, lelaki ini memiliki posisi yang sangat penting dalam keluarga kami. Namong Wen Tian memberitahu Jiang Chen tentang lelaki tua ini melalui sens ilahinya. Jiang Chen diam-diam mengangguk. Meskipun nama belakang pria ini bukan Namong, seperti yang dikatakan Namong Wen Tian, posisinya di keluarga benar-benar tertinggi. Wen Tian, kamu meminta bantuan dari Divine Core Junior, bukankah menurutmu ini terlalu kekanak-kanakan? Kami dapat dengan mudah menemukan ribuan pria seperti dia di keluarga kami. Kata Liang Zui, kata-katanya membawa nada sarkastik. Sebenarnya, bukan hanya dia, semua pria lain di tempat itu juga tersenyum pada saat bersamaan. Jelas, mereka juga merasa bahwa Namong Wen Tian mendapatkan penolong yang lemah adalah tindakan yang kekanak-kanakan. Melihat apa yang terjadi, Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas, karena dia segera menjadi pusat perhatian setelah tiba. Dia tidak tahu mengapa kelompok lelaki tua ini bertingkah seperti ini, tuan muda mereka baru saja kembali, jadi mereka setidaknya harus bertanya kepada tuan muda mereka tentang perjalanannya. Mengapa mereka hanya mengarahkan jari mereka ke orang luar? Kepala keluarga, tetua, tolong jangan meremehkan saudara Jiang Chen. Selama perjalanan kami kembali, jika bukan karena saudara Jiang Chen, saudara Wen Tian dan saya akan menjadi daging mati sekarang. Namong Wen Yang dengan cepat bersuara. Jiang Chen telah menyelamatkan hidupnya, jadi dia harus menonjol dan berbicara untuknya. Selanjutnya, Jiang Chen adalah seorang pria dengan kemampuan sejati, bukan seseorang yang memiliki reputasi yang tidak diterima. Apa yang terjadi? Ekspresi Namong Yun Fan berubah, dan dia menoleh ke Namong Wen Yang dan bertanya. Kepala keluarga, saya pikir Anda kenal Zhang Feng dan Li Gai, mereka berdua bekerja untuk paman tertua. Setelah saya menjemput saudara Wen Tian, kami dihentikan oleh mereka dalam perjalanan pulang, mereka dikirim oleh paman tertua untuk membunuh saudara Wen Tian, karena selama dia mati, mereka bisa membatalkan duel. Namong Wen Yang tidak berani menyembunyikan apapun, dan memberitahu mereka semua yang dia ketahui. Apa? Kata-katanya menyebabkan semua orang di istana berteriak kaget. Tercelah. Namong Yun Zheng ini adalah pria yang benar-benar tercelah. Dia juga dari keluarga Namong, jadi kenapa dia menggunakan taktik yang begitu hina? Bajingan itu, kami sudah setuju untuk duel, jadi mengapa dia masih ingin menyebarkan rencana jahat seperti itu? Jika Wen Tian meninggal, kami harus menunjuk Tuan Muda baru, dan hanya Namong Wen Yang yang berhak menjadi Tuan Muda berikutnya. Betapa sebuah rencana, sungguh rencana yang kejam. Sepertinya kita terlalu ceroboh, kita seharusnya mengirim prajurit yang lebih kuat untuk menjemput Wen Tian. Tapi, kami tidak menyangka Namong Yun Zheng akan menggunakan pendekatan yang begitu hina. Semua orang di istana benar-benar dibuat, mereka marah karena apa yang telah dilakukan Namong Yun Zheng. Mereka sudah menyetujui tiga pertandingan, tetapi dia masih ingin membunuh Tuan Muda mereka. Ini adalah trik yang sangat kotor. Lalu, Namong Yun Fan melanjutkan pertanyaannya. Pada saat yang sama, dia melirik Jiang Chen, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Saudara Jiang Chen yang menyelamatkan kita, dia membunuh Sang Feng dan Li Gai. Namong Wen Yang memberitahu semua orang apa yang terjadi. Apa yang Anda katakan adalah, dengan budidaya inti akhir ilahi, dia membunuh dua prajurit jiwa pertempuran awal. Dua sinar terang keluar dari mata Liang Sui. Dia tidak sendiri, cara semua orang memandang Jiang Chen juga berubah. Jika Jiang Chen benar-benar membunuh kedua prajurit jiwa tempur hanya dengan kultivasi inti ilahi, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Karena, dia tidak hanya mengalahkan mereka, dia membunuh mereka. Setelah menerobos kerana jiwa tempur, bahkan jika mereka bukan tandingan lawan mereka, mereka masih bisa melarikan diri dengan mudah. Namun, Sang Feng dan Li Gai tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya, dan mereka dibunuh oleh junior inti ilahi. Faktanya, ini tidak berarti bahwa mereka lemah, itu hanya berarti bahwa pemuda ini sangat kuat. Namun Yun Fan melambaikan lengan bajunya, dan dalam sepersekian detik, tiga kursi besar muncul di istana. Keponakan Jiang Chen yang tersayang, silakan duduk. Namong Yun Fan mengulurkan lengannya dan melakukan gerakan penyambutan. Di istana utama keluarga Namong, bisa menerima kursi yang diberikan oleh kepala keluarga sendiri adalah suatu kehormatan besar. 394 Bimbingan Sikap Namong Yun Fan terhadap Jiang Chen telah berubah, dan dia bahkan memberi perlakuan Jiang Chen hanya untuk tamu istimewa. Namun, tidak ada yang merasa aneh dengan hal ini, karena mereka tidak meragukan perkataan Namong Wen Tian dan Namong Wen Yang. Pria ini adalah seorang jenius yang telah membunuh dua prajurit jiwa tempur hanya dengan kultivasi inti ilahi. Hanya bakat luar biasa ini saja yang membuatnya layak untuk dicoba oleh keluarga Namong dan mengikatnya. Lebih penting lagi, untuk Namong Yun Fan, Jiang Chen telah menyelamatkan nyawa putranya. Hanya ini saja sudah lebih dari cukup baginya untuk mengubah sikapnya. Terima kasih, kepala Namong. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Namong Yun Fan, tidak menunjukkan tanda-tanda gugup, lalu duduk di kursi bersama dengan Namong Wen Tian dan Wen Yang dengan tampilan tenang dan senyum tipis di wajahnya. Sikap ini saja membuat banyak orang diam-diam menganggupkan kepala. Tempat ini adalah tempat paling penting dalam keluarga Namong, dan bahkan para jenius dari keluarga mereka sendiri akan kagum saat melihat begitu banyak pemimpin berkumpul bersama. Namun, Jiang Chen memiliki sikap yang sangat tenang, itu adalah perilaku acuh-ta'acuh yang berasal dari jiwanya, yang tidak mungkin dihadapi. Jiang Chen, kamu telah menyelamatkan putraku, dan itu berarti aku, Namong Yun Fan berhutang budi padamu. Wen Tian, saya pikir Wen Yang telah memberitahu Anda tentang situasi yang kami hadapi saat ini, kami hanya memiliki empat belas hari tersisa sebelum duel, dan dengan kultivasi Anda saat ini, Anda bukan tandingan Namong Wen Tian. Namong Yun Fan mengalihkan pembicaraan ke topik yang paling penting situasi utama yang dihadapi keluarga Namong saat ini, duel yang akan diadakan dalam empat belas hari, karena duel ini akan menentukan kelangsungan hidup keluarga Namong. Bukan hanya Namong Yun Fan, hati semua orang di sini dipenuhi dengan kekhawatiran, terlebih lagi setelah mengetahui tentang tingkat kultivasi Namong Wen Tian saat ini. Menurut sumber terpercaya, orang menyebalkan Namong Yun Zheng itu telah mengikat tali di istana sungai yang dalam, dan sangat mungkin dia telah membocorkan rahasia keluarga kepada mereka, dan menggunakannya sebagai umpan untuk melibatkan istana sungai yang mendalam. Pau San dan Bacar Tuyi berkata dengan cemberut di wajahnya. Untuk merebut posisi kepala keluarga, Namong Yun Zheng bahkan tidak ragu-ragu untuk melanggar aturan yang ditetapkan oleh saudara Namong, sungguh bodoh. Liang Zui adalah orang yang pemarah. Sebagai salah satu pria yang mengikuti kakek Namong Wen Tian, dia memperlakukan keluarga Namong sebagai miliknya sendiri, sama seperti Tuyi. Mereka berdua memperlakukan semua keturunan keluarga Namong sebagai cucu mereka sendiri, dan mereka bahkan pernah membantu membesarkan Namong Wen Tian ketika dia masih kecil. Mereka telah memberikan segalanya untuk keluarga ini, dan kakak laki-laki mereka sekarang telah pergi. Mereka sekarang memiliki tanggung jawab untuk melindungi kerajaan keluarga Namong, dan mereka tidak bisa membiarkannya runtuh begitu saja di depan mereka. Keluarga Namong yang berusia 100 tahun, kemuliaan yang ditinggalkan oleh ayah saya, saya tidak pernah bisa membiarkannya jatuh ke tangan beberapa orang jahat. Oleh karena itu, kita harus memenangkan pertempuran ini. Namong Yun Fan mengepalkan tinjunya dengan erat. Jika kerajaan keluarga Namong hancur saat berada di tangannya, dia akan merasa malu terhadap ayahnya bahkan dalam kematian. Kami telah menyetujui tiga pertandingan dengan Namong Yun Zheng. Wen Tian akan bertarung dengan Wen Yan, Yun Fan akan bertarung dengan Yun Zheng dua pertandingan ini telah dikonfirmasi. Untuk pertandingan ketiga, saya yakin Namong Yun Zheng akan mengundang seorang pejuang hebat dari istana sungai mendalam, tetapi bagi kami, kami masih belum dapat mendenda penolong yang cocok. Seseorang berkata, Ayah, biarkan Chen kecil mewakili keluarga kita di pertandingan ketiga. Kata Namong Wen Tian, omong kosong. Namong Yun Fan dimarahi. Wen Tian, ini adalah pertempuran yang akan menentukan kelangsungan hidup keluarga Namong kita, dan meskipun Jiang Chen memiliki beberapa kemampuan yang luar biasa, menurutku dia tidak cocok untuk bertarung di pertandingan ketiga. Saya yakin akan mengundang seorang pejuang jiwa pertempuran akhir. Tidakkah menurutmu itu tidak masuk akal untuk membuat Jiang Chen mewakili kita? Liang Zui menambahkan ketika semua pria lainnya menggelengkan kepala. Pendapat mereka tentang ini sama, saran Namong Wen Tian hanya ke kanak-kanakan. Meminta seorang prajurit inti dewa muda untuk mewakili keluarga Namong dalam duel, ini hanya akan membuat lawan mereka berguling-guling di lantai sambil tertawa. Tapi saat Namong Wen Tian hendak mengatakan sesuatu yang lain, dia mendengar Jiang Chen memberitahunya melalui Indra Ilahi, Saudara Nan, jangan katakan lagi. Mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen kepadanya, meskipun Namong Wen Tian masih memiliki ekspresi tidak puas di wajahnya, dia berhenti berbicara. Situasi saat ini jelas, dengan kultivasi Jiang Chen sekarang, tidak mungkin baginya untuk meyakinkan para pemimpin ini untuk membiarkan Jiang Chen mewakili keluarga mereka. Selanjutnya, Jiang Chen memutuskan untuk menunggu dan melihat bagaimana segala sesuatunya berjalan, dan hanya berencana untuk membuat keputusan sebelum saat-saat terakhir. Namong Yun Zheng berkata kita hanya bisa mengundang orang luar untuk membantu kita. Menurut pendapat saya, kami dapat mengizinkan Penatua Tu berpartisipasi dalam pertandingan ini. Meskipun Penatua Tu adalah Penatua terhormat dari keluarga kami, nama belakangnya bukan Namong, jadi saya yakin kami tidak akan melanggar aturan apapun. Itu benar, Penatua Tu adalah pejuang yang tangguh dengan budidaya jiwa pertarungan akhir, dan jika Penatua Tu dapat mewakili kita, saya yakin kita akan memiliki harapan. Seseorang menyarankan, menyebabkan semua orang melirik ke arah Elder Tu. Saya hanyalah orang tua yang siap memberikan semua yang saya punya untuk keluarga Namong, tapi jika kita bisa mendapatkan ide ini, saya yakin Namong Yun Zheng juga sudah mengharapkan ini. Ada banyak prajurit perkasa di istana sungai yang mendalam, dan bahkan mungkin aku akan kesulitan mengalahkan pria yang diundang Namong Yun Zheng. Tu Yi menggelengkan kepalanya. Dengan julukan, Towsan dan Bacar, dia jelas pria yang perkasa dan brutal. Namun, karena pertandingan ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga Namong, dia juga harus sangat berhati-hati saat mengambil keputusan. Meskipun Tu Yi adalah pejuang yang tangguh, dia belum mencapai tahap di mana dia bisa mengalahkan setiap prajurit di bawah kerajaan Raja Tempur. Dibandingkan dengan Namong Yun Fan, kekuatan tempurnya secara keseluruhan jauh lebih rendah. Faktanya, istana sungai yang mendalam adalah tempat yang penuh dengan prajurit perkasa, dan ada banyak dari mereka yang bisa dengan mudah mengalahkannya. Jika istana sungai yang mendalam benar-benar berkomitmen untuk membantu Namong Yun Zheng, mereka bahkan mungkin mengirim salah satu prajurit yang dapat dengan mudah mengalahkan Tu Yi. Pamantu, jika kami tidak dapat menemukan kandidat yang lebih baik, saya harap Anda dapat membantu kami. Namong Yun Fan menangkupkan tinjunya ke arah Tu Yi saat dia berbicara. Dilihat dari situasi saat ini, Tu Yi adalah kandidat terbaik untuk pertandingan ketiga. Setidaknya, dia akan bertarung dengan semua usahanya. Yakinlah, Yun Fan, aku akan melindungi keluarga Namong bahkan dengan nyawaku sendiri. Namun, jika kami dapat memenangkan dua pertandingan pertama, yang merupakan skenario terbaik, kami dapat melewati pertandingan ketiga. Kata Tu Yi, kakak tertua saya dan saya memiliki kekuatan yang setara, dan tidak mudah bagi kami untuk mengalahkan satu sama lain. Namun, demi yayasan kami, saya akan berjuang dengan semua yang saya miliki. Dan, tidak akan mudah baginya untuk mengalahkanku juga. Kuncinya ada di Wen Tian sekarang. Kata Namong Yun Fan. Pada saat ini, semua orang melirik Namong Wen Tian. Ketiga pertandingan itu sama pentingnya, tetapi pertandingan Namong Wen Tian adalah kuncinya. Ini sangat sulit, meskipun Wen Tian memiliki bakat luar biasa, dia hanya berada di ranah inti-inti ilahi. Baik dia dan Namong Wen Tian tumbuh bersama dan menerima sumber daya yang sama, dan bakat mereka hampir sama. Sekarang, Namong Wen Tian telah menerobos ke ranah jiwa tempur, dan kecuali Wen Tian bisa menerobos ke ranah jiwa tempur sebelum pertempuran, dia sudah akan kalah tanpa perlu bertarung. Liang Zui menghela nafas panjang saat dia berbicara. Dia tidak meremehkan Namong Wen Tian, tetapi itu adalah fakta bahwa ada celah di antara para pemuda. Menerobos ke ranah jiwa tempur dari ranah inti ilahi dalam empat belas hari, itu adalah sesuatu yang hampir mustahil untuk dilakukan. Bahkan jika dia diberi pil berharga, masih sulit baginya untuk menembus celah yang sangat besar ini. Lebih jauh lagi, menerobos dengan bantuan faktor eksternal akan memberikan ancaman serius bagi yayasan Namong Wen Tian. Juga, dengan bantuan pil, budidayanya tidak akan stabil, dan kemudian dia pasti bukan tandingan Namong Wen Tian. Wen Tian, bagaimana kemajuanmu dengan skill 10 ribu gajah abadi? Namong Yun Fan bertanya, Namong Wen Tian telah menemukan keterampilan ini sendiri, itu bukan keterampilan yang berasal dari keluarga Namong. Saya telah mencapai kemacetan, dan saya berencana untuk memasuki kultivasi terpencil segera. Setelah saya menembus kemacetan ini, saya akan dapat menerobos ke ranah jiwa tempur dengan mudah. Namong Wen Tian menjawab, N, Wen Tian, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Cara yang benar untuk berkultivasi adalah maju secara teratur, selangkah demi selangkah. Terkadang, akan semakin sulit untuk menerobos semakin Anda menginginkannya. Hanya berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Kamu bisa pergi sekarang, kata Namong Yun Fan dengan suara lembut. Meskipun dia harus menghadapi tekanan besar sekarang, dia tidak ingin memberikan tekanan ini kepada putranya sendiri. Keinginannya agar Namong Wen Tian menerobos ke ranah jiwa tempur sebelum duel lebih kuat daripada orang lain, tetapi dia juga tahu menekan putranya akan jauh dari membantunya dalam menerobos. Ayah, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Namong Wen Tian berdiri dan membungkuk ke arah semua orang di istana, lalu berbalik dan pergi. Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah Namong Yun Fan, lalu dengan cepat mengikuti Namong Wen Tian. Mendesah! Banyak desahan terdengar dari istana. Sebenarnya, semua pemimpin ini tahu satu hal dengan memiliki kekuatan seperti itu di usianya, Namong Wen Tian sebenarnya adalah salah satu elit di antara generasi muda. Namun, itu tidak cukup untuk situasi ini. Sebenarnya, Namong Yun Fan tahu lebih dari siapapun bahwa alasan mengapa Namong Wen Tian masih belum menembus keranah jiwa pertempuran adalah karena keterampilan 10 ribu gajah abadi. Ini memang keterampilan yang kuat, tetapi pada saat yang sama, sangat sulit untuk dikembangkan. Semakin jauh Namong Wen Tian mengembangkan keterampilan ini, semakin sulit jadinya, dan dia bisa terjebak dalam kemacetan untuk waktu yang lama. Jika Namong Wen Tian mengembangkan keterampilan biasa itu dari keluarga Namong, dengan bakatnya, dia pasti sudah menerobos keranah jiwa tempur, dan akan jauh lebih kuat dari Namong Wen Yan. Tetapi baik Namong Wen Tian dan Namong Yun Fan tahu bahwa ketika mengembangkan keterampilan 10 ribu gajah abadi, pencapaian masa depan Namong Wen Tian akan sangat luar biasa. Itu adalah keterampilan yang bisa membuatnya sangat kuat di tahap lanjutan, dan menilai dari situasi saat ini, Namong Yun Fan hanya bisa berharap Namong Wen Tian dapat menerobos selama beberapa hari ini. Halaman yang tenang dipenuhi dengan bunga-bunga indah, inilah tempat tinggal Namong Wen Tian. Meskipun dia sudah lama tidak berada di sini, perabotan dan dekorasinya masih sama. Setiap hari, para pelayan datang ke sini untuk memastikan tempat itu tetap bersih. Mendesah! Namong Wen Tian berdiri tepat di tengah halaman dan menghela nafas berat. Dia tahu apa masalahnya, tetapi tidak mudah baginya untuk menembus kemacetannya saat ini. Saudara kunan, edarkan kahlian 10 ribu gajah abadi, biarkan aku melihat kemacetanmu. Jiang Chen tiba-tiba berkata. Kata-kata Jiang Chen menyebabkan mata Namong Wen Tian berbinar. Baru sekarang dia menyadari bahwa pria di sebelahnya ini adalah pria yang bisa mencapai segalanya. Meskipun pria itu baru berusia sekitar 17 tahun, dia adalah pria yang ahli dalam segala hal. Keterampilan budidaya, keterampilan tempur, formasi, alkimia, senjata tempur, sepertinya tidak ada yang belum dikuasai pria ini. Ini adalah monster yang benar-benar tak tertandingi. Dengan pengalaman Jiang Chen, mungkin dia bisa memberikan bantuan ke Namong Wen Tian. 395 memberikan bantuan. Baik, Namong Wen Tian langsung menganggupkan kepalanya. Dia tidak akan ragu untuk mengungkapkan semua rahasianya kepada Jiang Chen, karena dia memiliki kepercayaan mutlak pada Jiang Chen. Dia juga tahu bahwa Jiang Chen tidak akan mencuri keterampilan ini darinya, karena keterampilan yang dikembangkan Jiang Chen jauh lebih kuat darinya. Dalam sekejap, Namong Wen Tian mulai menyesuaikan wujudnya, lalu dia melepaskan energi yuan yang kuat dari tubuhnya. Pakaian dan rambutnya mulai berkibar, dan lapisan tipis cahaya kemasan menutupi tubuhnya. Menyusul kemunculan cahaya kemasan, energi Namong Wen Tian mulai berubah. Awalnya, cahaya kemasan itu cepat dan ganas, tetapi perlahan, auranya mulai menjadi berat seperti gunung raksasa. Saat energinya meningkat, seluruh halaman mulai bergetar karena energi yang luar biasa. Setelah itu, aura seperti kuno mulai bocor keluar dari tubuhnya. Jiang Chen memandang Namong Wen Tian dengan sikap memeriksa tanpa mengedipkan matanya. Sungguh keterampilan mistis, itu benar-benar membawa aura kuno, seolah-olah itu diwarisi dari zaman kuno. Sepertinya kakak Nan telah menemukan sesuatu yang sangat menakjubkan. Keterampilan ini memiliki banyak kekuatan, dan itu dapat terus meningkatkan bakatnya, memberinya masa depan tanpa batas. Jiang Chen terus memuji keterampilan ini dalam hati. Awalnya, dia berpikir bahwa keterampilan budidaya Namong Wen Tian hanyalah keterampilan biasa di alam asal suci, dan itu paling banyak adalah keterampilan peringkat tinggi. Namun, menilai dari apa yang dirasakan sekarang, itu adalah keterampilan yang luar biasa. Kakak Nan, lepaskan keahlianmu sepenuhnya, jangan menahan apapun tunjukkan semua energimu. Jiang Chen berteriak, suaranya seperti guntur keras yang mengenai telinga Namong Wen Tian, menyebabkan tubuh Namong Wen Tian langsung bergoyang. Dimengerti, Namong Wen Tian tidak berani ragu, dan menjawab. Dia tidak tahu bahwa apa yang terjadi padanya saat ini adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang menerima bimbingan dari orang suci terhebat yang pernah ada di bawah surga. Berdengung, energi Namong Wen Tian mulai bergetar, dan cahaya kemasan yang bocor dari tubuhnya menjadi lebih tebal, seolah-olah terbuat dari emas murni dan telah sepenuhnya mengeras. Oh, Namong Wen Tian akhirnya melepaskan energinya ke tingkat tertinggi yang dia bisa. Raungan dalam bergema dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, seekor gajah emas setinggi 30 meter muncul di belakang punggungnya. Meskipun itu hanya gambar ilusi, itu tampak sangat mistis di mata Jiang Chen. Tubuh gajah ilusi ini sepenuhnya tertutup sisi kemas, dan paku tajam dapat ditemukan di seluruh belalainya yang panjang. Ia memiliki dua taring panjang yang tampak seperti sepasang bilah yang kuat, dan terlihat sangat tajam dan sangat kuno. Mata gajah itu keruh, namun bermartabat, dan pada saat yang sama, ia membawa aura raja tertinggi, membuatnya menyerupai raja alami dan memberikan keinginan kepada siapapun untuk tunduk pada keunggulannya. Ini adalah gajah barbar kuno, raja dari semua gajah. Saya tidak pernah berpikir keterampilan 10 ribu gajah abadi saudara nan dapat memvisualisasikan gajah barbarik kuno ini, ini luar biasa. Pengalaman Jiang Chen sangat luas, jadi dia bisa mengenali gajah barbar kuno ini dengan satu tampilan. Itu adalah raja binatang sejati, keberadaan tertinggi. Tapi sayang sekali, saudara nan hanya memahami permukaan dari keterampilan 10 ribu gajah abadi ini, dan dia hanya bisa memvisualisasikan gambar gajah barbar kuno yang hanya memberikan kekuatannya perasaan yang berat. Tetapi dia belum fokus pada gajah barbar kuno itu, aura raja, disinilah letak kemacetannya. Jiang Chen berpikir sendiri, hanya dengan satu pandangan, dia telah menemukan apa yang menjadi penghambat Namong Wen Tian. Kaka nan, kamu bisa menarik energimu. Jiang Chen berkata, tubuh Namong Wen Tian sedikit bergoyang. Dalam sekejap, dia seperti balon yang bocor saat dia menarik semua energinya. Chen kecil, ketika aku mengembangkan skill 10 ribu gajah abadi, aku merasa kekuatanku telah mencapai level maksimumnya, dan sangat sulit bagiku untuk meningkatkannya. Saya benar-benar terjebak di kemacetan ini, dan tidak tahu bagaimana saya bisa menerobosnya. Kata Namong Wen Tian dengan cemberut di wajahnya. Kaka nan, kondisimu sangat normal, itu karena kamu belum menemukan kunci sebenarnya untuk mengembangkan keterampilan 10 ribu gajah abadi ini. Jiang Chen menjelaskan, kunci sebenarnya, Namong Wen Tian terkejut. Betul sekali. Saya melihat gambar gajah yang baru saja Anda visualisasikan, itu sebenarnya adalah gajah barbar kuno yang sebenarnya. Gajah purba ini adalah raja dari semua gajah, terlahir sebagai raja binatang. Ketika Anda mengembangkan keterampilan ini, Anda hanya fokus pada kekuatan 10 ribu gajah, tetapi Anda belum pernah mencoba mempelajari energi gajah. Energi ini adalah energi raja, aura yang berasal dari sumbernya, dan juga inti dari keterampilan 10 ribu gajah abadi. Jadi, ketika Anda terus mengembangkan keterampilan ini, Anda tidak bisa fokus pada kekuatan yang diberikannya kepada Anda, Anda perlu merasakan sumber batinnya, cobalah untuk merasakan energi raja gajah barbar kuno. Setelah Anda menemukan energi itu, Anda akan dapat sepenuhnya memvisualisasikan gambar gajah barbar kuno, dan dengan itu, Anda akan dapat menembus kemacetan ini. Setelah Anda melakukannya, keterampilan ini akan berkembang, dan manfaat yang akan Anda terima berada di luar imajinasi Anda saat ini. Jiang Chen melanjutkan penjelasannya. Fokus pada sumber energi. Namun Wen Tian terkejut sesaat, dia telah mengembangkan keterampilan 10 ribu gajah abadi begitu lama, dan selama ini, dia hanya memikirkannya sebagai keterampilan yang memberinya kekuatan luar biasa. Dia tidak pernah memikirkan bagian dalam dari keterampilan ini. Sekarang, dengan bimbingan Jiang Chen, dia tiba-tiba melihat cahaya itu, dan merasa tercerahkan. Haha, saya mengerti sekarang. Saya tidak pernah benar-benar memahami esensi dari keterampilan 10 ribu gajah abadi ini, begitulah adanya. Chen kecil, aku tidak pernah tahu kamu memiliki pengamatan yang bagus. Apa yang Anda katakan kepada saya langsung menuju ke jantung kemacetan saya, saya pikir saya telah menemukan cara untuk menerobos sekarang. Namun Wen Tian tertawa terbahak-bahak saat kegembiraan luar biasa memenuhi wajahnya. Perasaan menemukan cara untuk menembus kemacetan besar benar-benar langka, jadi dia tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Jiang Chen menepuk bahu Namong Wen Tian. Chen kecil, tidak banyak waktu tersisa bagi kita, saya harus memasuki kultivasi terpencil segera dan mencoba yang terbaik untuk menerobos kemacetan ini sebelum duel dimulai, dan menjadi prajurit jiwa tempur. Anda bisa beristirahat di keluarga Namong selama periode waktu ini. Sebagai tamu istimewa keluarga Namong, Anda dapat pergi kemanapun Anda suka di dalam lingkungan keluarga kami. Kata Namong Wen Tian. Tidak, tinggal di sini tidak akan ada manfaatnya bagiku, aku harus keluar dan berkeliling. Sementara Anda di sini berkultivasi untuk menerobos ke ranah jiwa tempur, saya juga harus menemukan cara untuk menerobos ke ranah ini. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Benua selatan adalah tanah yang dipenuhi dengan binatang iblis, itu adalah tanah liar dibandingkan dengan benua timur. Dia bisa menggunakan beberapa hari ini untuk pelatihan, dan menemukan cara untuk menerobos ke ranah jiwa tempur. Dia tidak datang ke sini untuk jalan-jalan, dan mengesampingkan situasi kritis yang dihadapi keluarga Namong sekarang, dia masih memiliki banyak masalah di benua timur yang perlu dia selesaikan, hanya sebagai secepatnya. Baik, saya tahu Anda adalah orang yang tidak bisa duduk dengan tenang. Selain itu, dengan kekuatanmu, kamu bisa pergi kemanapun di benua selatan tanpa rasa takut. Namong Wen Tian menganggupkan kepalanya. Dia tidak terkejut dengan keputusan Jiang Chen. Jika Jiang Chen benar-benar memutuskan untuk tinggal kembali di keluarga Namong, dia akan benar-benar terkejut. N, jangan tunda lagi, aku akan pergi sekarang. Mari kita lihat siapa di antara kita yang akan menerobos ke ranah jiwa tempur terlebih dahulu. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Saya pikir saya akan menjadi yang pertama. Sekarang saya tahu cara yang benar untuk mengembangkan keterampilan sepuluh ribu gajah abadi, dan tidak butuh waktu lama sebelum saya berhasil menerobos. Kamu lebih baik menerobos ke ranah jiwa tempur juga, jika tidak kamu tidak akan bisa membantuku dengan duel. Kata Namong Wen Tian, meskipun Jiang Chen memiliki kekuatan yang luar biasa, dia masih tidak bisa mewakili keluarga Namong di pertandingan ketiga kecuali dia menerobos ke ranah jiwa tempur. Setelah itu, Jiang Chen mulai terbang ke arah acak, segera meninggalkan keluarga Namong. Jiang Chen sedang menikmati pemandangan benua selatan di sepanjang jalannya. Sejujurnya, tanah di sini jauh lebih indah dari tanah di benua timur. Segera, setengah hari berlalu, Jiang Chen telah mendekati hamparan pegunungan megah yang tampaknya tak terbatas. Itu adalah pegunungan yang mencakup lebih dari 5.000 km daratan, dan puncak gunung yang tak terhitung jumlahnya terlihat. Ada beberapa suku yang tinggal di pegunungan ini. Dengan Divine Sense Jiang Chen, dia dapat dengan mudah melihat struktur dan bangunan dari suku terdekat. Itu adalah suku klasik. En, sesuatu sedang terjadi di sana. Dengan rasa ilahi yang sensitif, Jiang Chen melihat ke arah suku yang tidak jauh darinya. Setelah itu, dia menggerakkan tubuhnya dan terbang menuju suku itu. Kastil Lianyun adalah nama suku ini. Tepat pada saat ini, suara tangisan dan teriakan bergema di luar suku. Tidak, kami tidak ingin pergi ke istana iblis. Kepala suku, tolong selamatkan kami. Kami tidak ingin menemani binatang iblis itu. Aku lebih baik mati. Tiga gadis muda menangis sekuat tenaga. Mereka semua terlihat berusia belasan tahun, memiliki wajah yang lembut dan dianggap cantik. Saat ini, mereka dikelilingi oleh beberapa pria berjubah hitam. Di antara pria berjubah hitam ini, tiga dari mereka memegang erat gadis-gadis ini, dan tidak peduli seberapa keras gadis-gadis ini berjuang, mereka tidak dapat melarikan diri dari mereka. Aura iblis yang kuat keluar dari orang-orang ini. Mereka jelas bukan manusia, tapi binatang iblis yang telah berubah bentuk menjadi manusia. Saat ini, sekelompok pria dari Kastil Lianyun berdiri di hadapan orang-orang berbaju hitam ini. Mereka semua dengan marah menggertakkan gigi. Ekspresi marah memenuhi wajah mereka, karena mereka hanya bisa menyaksikan orang-orang mereka dibawa pergi oleh orang-orang jahat ini tanpa kemampuan apapun untuk menghentikan mereka. Sulit bagi orang biasa untuk memahami bagaimana perasaan mereka saat ini. Istana iblis, jangan pergi terlalu jauh. Selama dua tahun terakhir, kami telah memberi Anda banyak sumber daya, jadi mengapa Anda masih membawa pergi orang-orang kami? Seorang pria yang berdiri di garis depan berkata, dia adalah pria gemuk berusia lima puluhan, dan kepala suku Kastil Lianyun. Saat ini, kedua matanya telah memerah, dan dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Sebagai kepala suku orang-orang ini, menyaksikan orang-orangnya dibawa pergi oleh binatang buas ini memberinya perasaan yang tak tertahankan. Jieji, patua, besok adalah ulang tahun majikan ketiga kita. Bisa tidur dengannya adalah kehormatan ketiga gadis ini, dan jika tuan ketiga kami senang dengan layanan mereka, dia mungkin mengembalikan sebagian harta yang kau berikan kepada kami terakhir kali. Ini kabar baik untuk kalian semua, jadi kenapa kalian masih menangis di sini? Pemimpin pria berpakaian hitam berkata dengan senyum jahat di wajahnya. Tidak, saya tidak ingin tidur dengan iblis itu, saya lebih baik mati. Mendengar bahwa dia akan tidur dengan tuan ketiga mereka, salah satu dari tiga gadis itu segera berteriak. Diam, pria berbaju hitam itu menamparkan gadis yang menangis itu. Bajingan, lepaskan adikku. Tepat pada saat ini, seorang pemuda melompat keluar dari kerumunan orang dari kastil Lian Yun sambil membawa pedang panjang di tangannya. Meskipun dia terlihat cukup muda, dia sebenarnya adalah seorang prajurit inti surgawi akhir. Mata pemuda ini telah memerah, dan sepertinya dia akan kehilangan kendali dan menyerang orang-orang berpakaian hitam ini. 395. 396 Istana Iblis Lian Ming, kembali, melihat ini, kepala suku Lian Haolong segera berteriak dengan keras. Meskipun Lian Ming adalah pejuang inti surgawi akhir, ada beberapa prajurit inti ilahi di antara lawan mereka. Melompat ke kelompok musuh dengan niat untuk menyerang mereka tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Tapi sayang sekali, Lian Ming sudah gila, jadi dia tidak mendengar kata-kata kepala sukunya. Sejak saudara perempuannya ditangkap oleh mereka, dia benar-benar gila. Kepala Istana Ketiga Istana Iblis adalah seorang maniak seks yang terkenal, dan jika ketiga gadis muda ini dikirim kepadanya, hidup mereka pasti akan berakhir, karena Tuan Ketiga ini pasti akan menyiksa mereka, akhirnya membunuh mereka. Benar-benar pria yang sembrono. Pemimpin pria berbaju hitam melambaikan tangannya, melepaskan kekuatan tak terlihat yang menghancurkan tubuh Lian Ming seperti palu yang kuat. Bang! Uh! Lian Ming yang berlari ke depan langsung terlempar ke belakang oleh kekuatan itu, dan terpaksa batuk darah dalam jumlah besar dalam perjalanan ke Bali. Untungnya, dia dihentikan oleh kepala suku. Ketua, aku mohon, tolong selamatkan adikku. Lian Ming tidak memperhatikan luka-lukanya sendiri, dia hanya meraih lengan kepala suku dengan erat dan memohon bantuannya. Dia tahu lawan terkuat di sini hanyalah prajurit inti pertengahan ilahi, sedangkan kepala sukunya adalah prajurit inti akhir ilahi. Kakaknya akan diselamatkan jika kepala sukunya bisa menonjol dan membantu. Lian Ming, saya harap saya bisa. Tubuh Lian Haolong gemetar hebat. Keinginannya untuk membunuh binatang iblis sialan ini jauh lebih kuat daripada orang lain, tapi dia tidak bisa melakukannya. Sebagai kepala suku, dia harus mempertimbangkan semua orang di Kastil Lian Yun, dan jika dia membunuh binatang iblis ini, tidak akan lama sebelum seluruh suku dibantai oleh istana iblis. Orang tua, awasi orang-orangmu sendiri. Saya menunjukkan belas kasihan dengan tidak membunuhnya sekarang, membunuh setiap makhluk hidup tanpa belas kasihan. Pemimpin pria berbaju hitam berkata dengan kejam. Di matanya, dia tidak perlu menganggap serius manusia ini di depannya. Bagi mereka, manusia hanyalah mangsanya, dan gadis-gadis ini adalah mainan yang bisa mereka gunakan untuk melepaskan nafsu mereka. Jika mereka benar-benar ingin melakukannya, mereka dapat dengan mudah membantai setiap manusia yang hidup di pegunungan ini. Ayo pergi! Pemimpin itu melambaikan tangannya dan bersiap untuk pergi. Ketiga gadis itu masih menjerit dan menangis, dan wajah mereka masih dipenuhi keputus asaan. Di sisi lain, orang-orang dari Kastil Lianyun tidak bisa menahan gemetar. Perasaan yang mereka dapatkan ketika menyaksikan orang-orang mereka sendiri dibawa pergi oleh monster-monster busuk ini benar-benar buruk. Setelah istana iblis menguasai pegunungan ini, mereka terpaksa menjadi domba jinak yang menunggu untuk disembeli. Tidak mungkin mereka bisa menahan nasib buruk ini. Tinggalkan ketiga gadis itu. Suara hantu tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Setelah itu, seorang pemuda berkulit putih muncul dan memblokir orang-orang berbaju hitam itu. Kemunculan tiba-tiba pemuda itu mengejutkan semua orang sejenak, karena dia muncul di tempat kosong. Tidak ada apa-apa di sana, dan itu berarti pemuda ini muncul entah dari mana. Tidak ada yang melihat bagaimana dia melakukannya. Anak muda, siapa kamu? Pemimpin pria berbaju hitam itu berteriak. Biar kuulangi diriku sendiri, tinggalkan ketiga gadis itu. Pemuda berbaju putih mengarahkan pandangannya ke tanah dan berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Dia tidak mengangkat kepalanya untuk melihat binatang iblis yang telah berubah menjadi bentuk manusia, seolah-olah mereka sama sekali tidak layak untuk dilihatnya. Dari mana anak bodoh ini berasal? Anda mendekati kematian. Seorang iblis inti surgawi melepaskan energinya, lalu dia mengulurkan cakar hitamnya dan meraih ke arah Jiang Chen. Huff! Jiang Chen dengan dingin mendengus. Dalam sekejap, pria berkulit hitam yang mencoba menyerang Jiang Chen menjerit menyedihkan dan berlutut di tanah. Setelah itu, dia hancur menjadi setumpuk darah dan daging. Apa? Perubahan mendadak ini benar-benar membuat takut semua orang, termasuk mereka yang berasal dari Kastil Yan Yun. Semua orang berteriak kaget, dan cara mereka memandang pemuda berbaju putih ini telah sangat berubah. Tidak ada yang melihat bagaimana pemuda ini menyerang. Dengan hanya, Huff! Dia telah membunuh iblis inti surgawi. Ini menakutkan, jika mereka tidak melihatnya sendiri, tidak satupun dari mereka akan mempercayainya. Siapa kamu? Pemimpin dari pria berbaju hitam melanjutkan, berani-beraninya ke membunuh seseorang dari istana iblis. Benar-benar orang menyebalkan yang berani. Sepertinya kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Jiang Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, menyebabkan dua sinar terang keluar dari matanya. Balok ini begitu tajam sehingga orang-orang berbaju hitam itu menjadi pucat karena ketakutan. Swosh! Pemuda berbaju putih yang berada di depan mereka tiba-tiba menghilang. Sepersekian detik kemudian, pemuda itu muncul kembali di tempat asalnya berdiri, seolah-olah dia tidak pernah bergerak, seolah-olah dia menghilang sekarang hanyalah ilusi belaka. Namun, apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan setiap orang dari Kastil Lianyun. Celok-celepuk! Semua pria berbaju hitam jatuh ke tanah, darah mengalir dari tubuh mereka. Faktanya, mereka semua sudah mati sekarang, termasuk beberapa iblis inti ilahi itu. Tak satu pun dari mereka bisa lolos dari ini. Haa, menyaksikan ini? Orang-orang dari Kastil Lianyun semuanya tersentak pada saat bersamaan. Tidak ada yang tahu dari mana pemuda berbaju putih ini berasal, seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Astaga, seberapa kuat pemuda ini, bagaimana dia melakukannya, mengapa tidak ada dari mereka yang melihat apa yang dia lakukan, meskipun mereka berdiri sangat dekat dengannya. Yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa orang-orang berbaju hitam itu bahkan tidak mengeluarkan satupun tangisan sebelum pemuda ini membunuh mereka, apalagi melawan. Hanya dalam sepersekian detik, mereka semua telah mati. Ini tidak berarti bahwa binatang iblis yang kejam itu terlalu lemah, itu hanya berarti bahwa pemuda ini terlalu kuat. Mulut ketiga gadis muda ini terbuka lebar, mereka benar-benar tercengang. Mereka telah kehilangan semua harapan sekarang dan bersiap untuk menghadapi kematian, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa seorang pemuda tampan akan tiba-tiba datang dan membunuh semua binatang iblis, menyelamatkan mereka dari nasib buruk. Tuan muda, terima kasih telah menyelamatkan hidup kita. Seorang gadis muda akhirnya menanggapi. Dia dengan cepat berlutut di depan Jiang Chen dan berkata, Tuan muda, terima kasih telah menyelamatkan hidup kita. Dua gadis muda lainnya dengan cepat berlutut juga, dan mulai bersujud pada Jiang Chen. Dalam waktu singkat, pemuda yang nama dan asal usulnya masih belum diketahui ini telah meninggalkan kesan abadi yang mendalam di hati mereka. Berdiri, Jiang Chen dengan santai berkata. Kemudian, dia melepaskan kekuatan lembut dari tubuhnya dan mengangkat ketiga gadis itu. Karena dia kebetulan melewati daerah ini dan melihat binatang iblis menggertak manusia, dia harus membantu mereka. Adik perempuan, Lianer, orang-orang di kastil Lianyun menyerbu dan mengepung ketiga gadis itu. Terima kasih telah menyelamatkan adik perempuanku, Tuan muda. Terimalah terima kasih saya, Lian Ming yang terluka parah segera berlutut di depan Jiang Chen. Berdiri, Anda seorang pria dengan keberanian, minum pil ini dan sembuhkan diri Anda sendiri. Jiang Chen hanya melemparkan pil penyembuhan ke Lian Ming. Pengetahuan Lian Ming cukup luas, jadi hanya dengan melihat warna pilnya, dia langsung tahu itu adalah pil yang tak ternilai harganya. Tuan muda, pil ini terlalu mahal, saya tidak bisa menerimanya. Lian Ming tidak bisa tetap tenang lagi. Simpan saja, Jiang Chen menatap Lian Ming dan berkata, pemuda ini rela mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan adiknya, Jiang Chen sangat menyukai orang-orang seperti ini. Setelah itu, Jiang Chen menoleh ke Lian Haolong dan bertanya, kamu adalah kepala suku. Ya, saya Lian Haolong. Salam, Tuan muda, Lian Haolong membungkuk dalam-dalam ke arah Jiang Chen. Kekuatan luar biasa yang digambarkan Jiang Chen barusan menyebabkan dia tidak berani menunjukkan ketidak sopanan. Lebih jauh lagi, orang yang bisa dengan mudah memberikan pil yang tak ternilai harganya pasti orang yang luar biasa. Setidaknya, Kastil Lian Yun tidak mampu menyinggung seseorang seperti ini. Kamu pasti sangat khawatir sekarang, karena karena aku telah membunuh binatang iblis itu, istana iblis kemungkinan besar akan kembali untuk membalas dendam. Jiang Chen dapat dengan mudah mengetahui apa yang dipikirkan Lian Haolong. Tentu saja, itu sangat normal. Sebagai kepala suku, pria ini harus terus memikirkan apa yang terbaik untuk sukunya. Tuan muda telah membunuh orang-orang dari istana iblis, mereka akan melepaskan masalah ini dengan mudah. Namun, masalah ini sebenarnya disebabkan oleh Kastil Lian Yun. Kami sangat berterima kasih atas bantuan Tuan Muda, tapi istana iblis ini sangat kuat, jadi saya pikir Tuan Muda harus segera pergi. Lian Haolong menghela nafas panjang sebelum dia berbicara. Dia tahu bahwa kiamat Kastil Lian Yun akhirnya datang. Aku, Jiang Chen membunuh mereka untuk menyelamatkan nyawa orang, bukan untuk menyakitimu. Jangan khawatir, karena saya telah melibatkan diri dalam hal ini, saya akan menyelesaikan masalah ini untuk selamanya. Ceritakan padaku tentang istana iblis, aku akan membantumu melenyapkannya. Jiang Chen berkata, tujuan Jiang Chen untuk keluar adalah untuk berlatih, dan targetnya adalah melawan binatang iblis yang kuat. Sekarang, istana iblis yang mengintimidasi sesama manusia ini telah menjadi sasarannya. Apa? Banyak orang berteriak kaget, menghilangkan istana iblis. Hanya mendengar ini membuat mereka semua ketakutan. Tuan Muda Jiang, istana iblis ini sangat kuat Anda tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Lian Haolong berkata dengan cemberut di wajahnya. Sepertinya kalian tidak membutuhkan bantuan saya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Kastil Lian Yun bisa menghadapi ini sendirian. Jiang Chen memelototi Lian Haolong dan berkata. Setelah itu, dia hanya berbalik dan bersiap untuk pergi. Tuan Muda, jangan pergi. Semua orang dari Kastil Lian Yun segera berteriak, menghentikan Jiang Chen untuk pergi. Jika pemuda ini benar-benar pergi, Kastil Lian Yun pasti akan binasa, dan karena budidaya pemuda ini sangat menakutkan, dia mungkin benar-benar bisa melenyapkan istana iblis. Setidaknya, dia jauh lebih kuat dari siapapun dari Kastil Lian Yun. Pemuda ini juga satu-satunya harapan mereka. Tuan Muda Jiang, istana iblis ini adalah kekuatan yang dibangun oleh binatang iblis, dan itu benar-benar kuat. Mereka memiliki tiga tuan, dan semuanya adalah binatang iblis jiwa tempur. Raja Singa, Raja Serigala, dan Raja Lang. Raja Singa adalah iblis jiwa pertarungan pertengahan, makhluk yang sangat menakutkan. Istana iblis telah menjadi liar di pegunungan ini, dan semua manusia di sini telah diintimidasi oleh mereka, dan kami tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikan mereka. Besok adalah tuan ketiga, ulang tahun Raja Lang. Raja Lang adalah seorang maniak seks, dan kami tidak pernah mengira dia akan benar-benar mengirim anak buahnya ke sini untuk menangkap gadis-gadis kami. Ketika dia menyebutkan Istana Iblis, ketakutan dan kebencian bisa terdengar di suaranya. Tiga Binatang Iblis Jiwa Tempur Mendengar bahwa ada tiga binatang iblis jiwa tempur yang bertanggung jawab atas Istana Iblis, mata Jiang Chen segera dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sekarang hanya membutuhkan 400 tanda naga lagi untuk menerobos keranah jiwa tempur, dan tiga binatang iblis jiwa tempur ini adalah kuncinya keranah jiwa tempur. Setelah mendengarkan penjelasan Lian Haolong, Jiang Chen akhirnya memiliki pemahaman tentang Istana Iblis itu bukan hanya kekuatan iblis yang lemah. Ada tiga Tuan Raja Singa, Raja Serigala, dan Raja Lang. Keberadaan Istana Iblis memungkinkan Jiang Chen untuk memahami lebih banyak tentang betapa liarnya binatang iblis di benua selatan. Kembali ke benua timur, meskipun binatang iblis juga dapat ditemukan di mana-mana, sangat jarang untuk melihat kekuatan dewasa yang dibentuk oleh mereka. Dengan kata lain, seluruh benua timur diperintah oleh manusia. Tetapi di benua selatan, binatang iblis memiliki koloni yang cukup dewasa, dan mereka jauh lebih menakutkan. Pertempuran antara manusia dan binatang iblis telah mencapai tahap di mana mereka seperti api dan air. Harus ada lebih dari satu kekuatan iblis seperti Istana Iblis di benua selatan. Apa kau tahu di mana Demon Palace ini berada? Jiang Chen menoleh ke Lian Haolong dan bertanya. Pertanyaan Jiang Chen mengejutkan banyak orang dari Kastil Lianyun. Sepertinya pemuda ini benar-benar akan menghancurkan Istana Iblis, menyerang mereka semua dengan kekhawatiran dan kegembiraan. Jika Jiang Chen benar-benar bisa melenyapkan Istana Iblis untuk mereka, itu akan menjadi berita bagus bagi semua suku manusia di pegunungan ini. Awalnya, orang-orang dari Kastil Lianyun mengira Jiang Chen hanya membuat percakapan dengan mereka, tetapi menilai dari bagaimana dia berperilaku sekarang, sepertinya dia serius ketika dia mengatakan dia akan menghancurkan mereka, karena setelah mendengar tentang kekuatan Tiga Istana Iblis Tuhan, tidak ada tanda-tanda gugup yang terlihat di wajahnya, dia masih mempertahankan ekspresi tenang yang sama, dan mereka tahu dia tidak berpura-pura. Dengan itu, mereka tahu pemuda ini memiliki kemampuan untuk menangani Istana Iblis. Membunuh orang-orang berbaju hitam tadi juga membantu mereka sampai pada kesimpulan ini. Meskipun orang-orang dari Kastil Lianyun tinggal di pegunungan terpencil, mereka tidak disembunyikan dari kejadian luar. Mereka masih tahu apa yang terjadi di luar. Benua Selatan adalah tanah luas yang menghasilkan banyak orang jenius. Misalnya, keluarga Namong atau Istana Sungai yang mendalam, banyak jenius berasal dari negara adidaya ini dan yang memiliki kemampuan luar biasa. Meskipun Istana Iblis adalah kekuatan yang kuat juga, para jenius ini tidak akan menganggap mereka serius sama sekali. Dalam benak orang-orang ini, mungkin pemuda yang asalnya tidak diketahui ini adalah seorang jenius yang luar biasa dari salah satu negara adidaya itu, dan jika jenius ini ingin menghancurkan Istana Iblis, sangat mungkin semua binatang Iblis di Istana Iblis akan segera menghadapi kematian mereka. Tuan Muda Jiang, kami tidak tahu persis di mana tepatnya Istana Iblis berada. Selama ini, mereka hanya datang ke sini untuk menindas kita. Kepala suku Lian Haolong menggelengkan kepalanya dan berkata, hal-hal buruk, mereka telah diintimidasi oleh Istana Iblis selama dua tahun, tetapi mereka masih tidak tahu dari mana asalnya. Ini adalah fakta yang menyedihkan. Udahlah, Lian Ming, buang mayat-mayat ini, buang ke lokasi berbeda di mana teman-teman mereka dapat menemukannya. Aku percaya itu tidak akan lama sebelum Istana Iblis datang ke sini dengan marah, jadi aku akan menunggu mereka di sini. Jiang Chen memberitahu Lian Ming. Dimengerti, Lian Ming menjawab, setelah menyaksikan kekuatan Jiang Chen dan saudara perempuannya diselamatkan, Jiang Chen telah menjadi eksistensi yang perkasa dalam pikirannya. Dia hanya bisa memandang Jiang Chen, dan mematuhi perintahnya dengan tulus. Tanpa ragu-ragu, Lian Ming meminta bantuan dari beberapa orang lain dari Kastil Lian Yun, lalu membawa semua mayat keluar dari suku tersebut. Di dalam Kastil Lian Yun, dengan keramahan yang luar biasa dari Lian Haolong, Jiang Chen diberi tempat yang tenang untuk beristirahat. Di dalam halaman, Jiang Chen hanya menepi sebuah kursi dan duduk dengan menyilangkan kaki, penampilannya sangat santai. Dibandingkan dengan penampilan Jiang Chen yang tenang dan santai, tidak ada seorangpun dari Kastil Lian Yun yang bisa tetap tenang, termasuk kepala suku mereka, Lian Haolong. Mereka semua gelisah dan gelisah, pikiran mereka bermasalah dengan segala macam pikiran. Mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Kastil Lian Yun. Mereka telah menjadi musuh Istana Iblis, sesuatu yang tidak pernah mereka duga akan terjadi bahkan dalam mimpi terliar mereka. Bagi mereka, ini gila. Meskipun mereka tahu ada jenius luar biasa yang tinggal di suku mereka saat ini, itu tidak cukup untuk menenangkan pikiran mereka, karena Istana Iblis telah memberikan bayangan yang kuat di hati mereka selama dua tahun terakhir. Mustahil bagi mereka untuk menyingkirkan bayangan gelap itu dalam waktu sesingkat itu. Satu jam kemudian, di Cakrawala yang jauh, asap hitam tebal tiba-tiba muncul. Itu bergerak cepat, dan itu semakin dekat dan lebih dekat ke Kastil Lian Yun setiap detiknya. Saat terbang menuju tujuannya, ia mengeluarkan suara ledakan. Mereka cepat, Jiang Chen dengan santai melemparkan pandangannya ke asap hitam. Dia bisa merasakan aura Iblis yang kuat tersembunyi di dalamnya. Dengan itu, Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi mencibir. Hanya butuh satu jam Istana Iblis untuk bereaksi, jauh lebih cepat dari yang diharapkan Jiang Chen. Lihat, Istana Iblis ada di sini. Oh surga, energi yang sangat kuat. Apakah tekanan itu datang dari keberadaan jiwa tempur? Jangan bilang Tuhan Istana Iblis datang ke sini secara pribadi. Di mana jenius itu, Jiang Chen. Hanya dia yang bisa melindungi kita dari Istana Iblis. Kastil Lian Yun dengan cepat dilanda kepanikan. Semua orang menyaksikan asap hitam yang mendekat, nafas mereka menjadi semakin berat. Kesenjangan antara kekuatan mereka terlalu besar, dan tidak hanya itu, semua binatang Iblis itu kejam dan brutal. Orang-orang di Kastil Lian Yun yang telah diintimidasi oleh mereka selama dua tahun tidak memiliki cara untuk melawan mereka. Mereka bahkan tidak berpikir untuk melawan. Ledakan, akhirnya, setelah suara ledakan yang memekakkan telinga, asap hitam akhirnya tiba di atas Kastil Lian Yun. Setelah itu, itu meledak, menampakkan beberapa ratus pria berpakaian hitam. Semua pria ini dalam bentuk manusia, artinya yang terlemah di antara mereka setidaknya berada di alam inti surgawi. Ratusan binatang Iblis yang bisa berubah menjadi bentuk manusia dan yang paling lemah setidaknya berada di alam inti surgawi. Ada banyak binatang Iblis inti ilahi juga. Pemimpinnya adalah pria kurus dengan hidung bengkok, dan dia memiliki sepasang mata yang tajam, membuatnya tampak sangat kejam. Hanya dengan berdiri di sana, dia membuat orang-orang dari Kastil Lian Yun terengah-engah. Energi mengerikan yang meluap dari tubuhnya sangat menakutkan. Pria dengan hidung bengkok ini tampak seperti pria berusia 30 tahun, dan dia tidak lain adalah penguasa ketiga istana Iblis, Raja Elang. Raja Elang memandang orang-orang di Kastil Lian Yun dengan tatapan dingin, lalu dengan suara yang galak, dia berkata, Orang-orang dari Kastil Lian Yun, kamu sekelompok orang menyebalkan pemberani. Beraninya kau membunuh orang dari istana Iblis. Sepertinya Anda semua lelah hidup di dunia ini. Karena itu masalahnya, saya akan mengabulkan keinginan Anda hari ini saya pribadi akan membunuh setiap pria dan wanita di sini aku tidak akan membiarkan manusia hidup. Haha, bunuh semua pria ini, tapi jangan bunuh wanita. Mereka masih bisa menjadi suguhan untuk perayaan ulang tahun tuan ketiga besok. Seorang pria yang berdiri di samping Raja Elang tertawa terbahak-bahak. Dia tidak merasa malu menyanjung Raja Elang. Kamu binatang buas, yang memberimu keberanian untuk menyerang rumah manusia. Kalian semua berhak mati dengan kematian yang menyedihkan. Tepat pada saat ini, suara misterius terdengar dari Kastil Lian Yun. Setelah itu, seorang pemuda tampan muncul di tengah langit dan berdiri di seberang Raja Elang. Kamu siapa? Apakah Anda orang yang membunuh orang-orang kami? Raja Elang terkejut sesaat setelah melihat Jiang Chen. Dengan akal sehatnya, dia dengan cepat menemukan bahwa pemuda di depannya ini bukanlah pria biasa. Lebih jauh, dia tahu banyak tentang Kastil Lian Yun. Berdasarkan cara Kastil Lian Yun menangani masalah di masa lalu, mereka tidak memiliki keberanian untuk membunuh orang-orang istana iblis. Jadi, pemuda berbaju putih ini jelas yang membunuh bangsanya. Siapa saya bukanlah yang penting. Yang penting adalah aku membunuh binatang iblis itu, dan karena kamu ada di sini, aku akan membunuhmu juga, sama seperti bagaimana aku membunuh mereka. Jiang Chen berkata dengan cara yang paling santai. Kata-kata sombong seperti itu segera mengejutkan orang-orang dari istana iblis, tetapi mereka dengan cepat pulih dan tertawa terbahak-bahak. Haha, ini istiris, dari mana orang bodoh ini berasal. Aku ingin tahu apakah rambutnya tumbuh sepenuhnya di bawah sana. Dia benar-benar berkata dia akan membunuh kita semua. Dia hanya tidak tahu apa itu kematian. Bocah, aku yakin ada yang salah dengan otakmu. Saya dapat melihat Anda memiliki bakat luar biasa, tetapi jangan berpikir Anda dapat meremehkan segalanya karena itu. Tuan ketiga kami adalah seorang pejuang yang perkasa di ranah jiwa pertempuran awal dia bisa dengan mudah membunuh hanya dengan satu tangan. Tuan ketiga, jangan sia-siakan nafas kita padanya. Orang ini telah membunuh orang-orang kita, itu kejahatan yang hanya bisa dibayar dengan kematiannya. Mari kita bunuh dia sebelum membantai suku lianyun lalu kita akan membawa semua wanita kembali. Semua binatang iblis dari istana iblis melolong. Tidak ada yang menganggap serius Jiang Chen. Bocah, jika kamu berlutut di depanku dan bersujud, lalu merangkak di bawah kakiku, aku mungkin mempertimbangkan untuk memberimu kematian cepat. Raja Elang menunjuk Jiang Chen dan berbicara dengan ekspresi bangga. Apakah begitu? Biarkan saya melihat apakah selangkangan Anda cukup kuat? Jiang Chen berkata sambil mencibir. Tanpa terlihat bergerak, Jiang Chen menghilang dari tempatnya berdiri, dan ketika dia muncul kembali, dia berdiri tepat di depan Raja Elang. Tidak baik, ekspresi Hao Qing segera berubah, tapi sudah terlambat. Yang bisa dia rasakan hanyalah angin kencang yang menyapu selangkangannya. Bam! Jiang Chen telah mengirimkan tendangan kuat tepat setelah muncul kembali. Tendangan itu dikelilingi oleh gelombang energi emas, dan mengenai bagian tengah selangkangan Raja Elang. Itu adalah tendangan yang mengandung hampir semua kekuatan Jiang Chen, dan itu bisa dengan mudah menghancurkan puncak gunung. Karena itu, Raja Elang bagaikan layang-layang tanpa tali di tengah badai yang dahsyat. Dia dikirim ribuan meter terbang dari tendangan ini. Dia membungkukkan tubuhnya dan memegang selangkangannya dengan kedua tangan sambil mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Ha! Setiap orang yang melihat adegan ini tidak bisa menahan nafas. Banyak pria merasakan sensasi sesak di selangkangan mereka. Rasa dingin melanda tubuh mereka. Dia sudah selesai. Lian Chong menggelengkan kepalanya. Sepertinya si maniak seks tidak akan punya kesempatan lagi untuk melepaskan nafsunya. Sial! Tendangan itu benar-benar ganas. Banyak orang merasakan sakit untuk Raja Elang. Terlepas dari manusia atau binatang iblis, bagian tubuh itu adalah yang paling rentan, dan menderita pukulan yang begitu parah. Bahkan Raja Elang yang tangguh tidak akan mampu menerimanya. Bajingan, Raja Elang mengeluarkan jeritan menyedihkan dari atas paru-parunya, kemudian tubuhnya bergoyang, dan dia berubah menjadi bentuk aslinya, elang hitam yang sangat besar dengan tinggi lebih dari 30 meter. Dia mengepakkan sayapnya dan menerekam ke arah Jiang Chen dengan kekuatan yang luar biasa. Mati, Jiang Chen hanya tetap berdiri di tempat dia selalu berdiri. Tepat saat Raja Elang hendak memukulnya, dia dengan paksa melepaskan telapak naga sejati. Ledakan, Raja Elang hanya diranah jiwa pertempuran awal, jadi dia bukan tandingan Jiang Chen, apalagi telapak naga sejati Jiang Chen. Di bawah serangan ini, tubuh besar Raja Elang meledak menjadi kabut berdarah yang sangat besar, dan dia mati dengan menyedihkan dengan kesempatan untuk berteriak. 398 menghancurkan istana iblis. Ini adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Satu serangan membunuh binatang iblis jiwa tempur awal, penguasa ketiga istana iblis. Yang lebih mengejutkan, itu adalah seorang pria muda. Ya Tuhan, apa yang baru saja saya lihat? Mati, dia membunuh Tuhan ketiga. Ini menakutkan, seberapa kuat dia. Itu adalah binatang iblis jiwa tempur, tapi dia baru saja membunuhnya dengan satu serangan. Ini terlalu mengejutkan, apa aku sedang bermimpi sekarang? Semua orang di Kastil Lianyun merasa seolah-olah sedang bermimpi. Seorang pria muda baru saja membunuh Tuhan ketiga yang telah menindas mereka selama ini. Tepat pada saat ini, terlepas dari siapa itu, orang-orang dari Kastil Lianyun atau dari istana iblis, mereka semua memandang pemuda ini dengan sikap anggun dalam ketakutan. Kamu, kamu-kamu membunuh Tuhan ketiga kita. Seorang pria berpakaian hitam meraung ke arah Jiang Chen. Suaranya jelas bergetar, karena dia takut pada Jiang Chen. Jiang Chen jelas tidak terganggu oleh orang-orang berbaju hitam ini. Dia mengulurkan lengannya ke depan dan mengambil jiwa iblis emas dari mayat Raja Lang. Jiwa iblis jiwa pertempuran awal, kupikir itu seharusnya bisa membantuku membentuk seratus tanda naga lagi. Jika aku bisa membunuh ketiga Tuhan Istana Iblis, aku akan bisa menerobos kerana jiwa tempur. Senyum tipis muncul di wajah Jiang Chen. Setelah itu, dia melepaskan api naga sejati dari telapak tangannya dan menelan jiwa iblis emas. Dengan panas luar biasa yang berasal dari nyala api, jiwa iblis mulai meleleh dan diserap oleh Jiang Chen. Hanya dalam beberapa waktu nafas, Jiang Chen telah sepenuhnya menyerap jiwa iblis. Seperti yang dia duga, jiwa iblis ini telah memberinya seratus tanda naga baru. Jiang Chen saat ini memiliki total 4.700 tanda naga. Dia hanya membutuhkan 300 lagi untuk mencapai target 5.000 tanda naga. Sekarang, target berikutnya sudah jelas dua tuan lainnya dari istana iblis. Jiang Chen suka melakukan hal-hal seperti ini, karena ini adalah situasi win-win. Tidak hanya dia bisa menyingkirkan iblis yang menggertak manusia ini, tapi dia juga bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Bos, tuan istana ketiga terbunuh, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seekor binatang iblis berbisik kepada pemimpinnya. Ayo kembali dan beritahu penguasa istana tentang ini saya yakin dia akan mematahkan semua tulang di tubuh orang ini dan kemudian membakarnya menjadi abu. Pemimpin iblis itu menggertakkan giginya dengan marah saat dia berbicara. Setelah itu, beberapa ratus binatang iblis melompat ke langit dan kembali menjadi asap hitam, meninggalkan tempat itu. Semua binatang iblis pada dasarnya adalah makhluk yang kejam dan brutal, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak bodoh. Pemuda yang tiba-tiba muncul di kastil lianyun ini memiliki kemampuan untuk membunuh tuan istana ketiga mereka, yang berarti mereka bukan tandingannya. Jika mereka benar-benar melawannya, mereka hanya akan menemui ajal. Haha, karena kalian semua ada di sini, sebaiknya berikan saja nyawamu. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia melepaskan True Dragon Palem. Semua binatang iblis yang kejam ini pantas untuk mati, dan karena Jiang Chen telah melibatkan dirinya dalam masalah ini, dia mungkin juga membunuh mereka semua dan memusnahkan istana iblis sepenuhnya, membantu pegunungan ini menyingkirkan bencana ini untuk selamanya. Gemuruh, cakar naga merah darah raksasa turun dari langit dan merai asap hitam mencoba untuk pergi. Ark, ceritan sengsara bisa segera terdengar dari dalam asap hitam. Dalam sekejap, langit dipenuhi kabut berdarah dan bagian tubuh yang robek jatuh. Hanya dalam waktu singkat, langit telah menjadi neraka yang hidup. Binatang iblis ini terlalu lemah dibandingkan dengan Jiang Chen. Dengan hanya satu serangan, lebih dari tujuh puluh dari mereka tewas, sedangkan sisanya luka parah. Huff, kalian semua harus mati. Jiang Chen dengan dingin mendengus, lalu dia hanya melambaikan tangannya, melepaskan sinar emas menyelaukan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap balok tampak seperti pedang tajam, dan mereka menjalin bersama untuk membentuk jaring emas raksasa. Setelah itu, dia langsung melemparkannya ke depan. Uci, ah, tak satupun dari binatang iblis yang selamat dari serangan pertama bisa mempertahankan diri dari serangan ini. Tubuh mereka diiris oleh jaring dan langsung terbunuh. Di mata mereka, Jiang Chen seperti mamut raksasa sementara mereka hanyalah semut kecil yang malang. Jika seekor mamut ingin menginjak sepasang semut dan membunuh mereka, berapapun jumlah semutnya, tidak ada yang dapat mengubah nasib buruk mereka. Itu semua karena celah besar di antara kekuatan mereka. Kemarilah, Jiang Chen mengulurkan lengannya ke depan dan menarik pemimpin orang-orang berbaju hitam itu kepadanya. Ini adalah satu-satunya yang selamat, tetapi wajahnya sangat pucat dan terlihat mengerikan. Wajah pria berpakaian hitam ini dipenuhi ketakutan, karena pemandangan yang dia hadapi sangat menakutkan. Istana iblis telah menjadi liar di daerah ini dan tidak pernah mengalami pukulan berat. Dalam benaknya, pemuda ini bukanlah manusia, tapi iblis. Hanya dalam waktu kurang dari satu menit, pemuda ini telah membunuh setiap binatang iblis, dan dia yang terakhir selamat. Sper tolong selamatkan hidupku. Pria berpakaian hitam itu mulai mengemis untuk hidupnya. Di bawah tekanan energi Jiang Chen, ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti keberadaan yang sangat kecil. Bawa aku ke istana iblis. Jiang Chen meraih leher pria berpakaian hitam itu, lalu mereka berdua menghilang begitu saja dari tempat kejadian. Orang-orang dari kastil lianyun tidak bangun dari keterkejutan mereka sampai lama setelah Jiang Chen pergi. Mereka tidak bisa berhenti memikirkan pemandangan yang baru saja mereka lihat rasanya seolah-olah mereka sedang bermimpi. Jika bukan karena tumpukan bagian tubuh di depan mereka, tidak ada dari mereka yang akan percaya bahwa ini nyata. Sungguh pemuda yang tangguh, dia pasti seorang jenius yang tak tertandingi dari suatu negara adidaya. Saya yakin dia adalah seorang jenius dari istana sungai yang mendalam yang sedang dalam perjalanan untuk mendapatkan pengalaman. Kami beruntung istana sungai yang mendalam dan istana Raja Iblis adalah musuh lama, karena istana Iblis adalah kekuatan yang diperintah oleh istana Raja Iblis. Mungkin pemuda ini benar-benar dari istana sungai yang mendalam. Terlepas dari negara adidaya mana dia berasal, mereka semua berada di luar jangkauan kita. Aku hanya berharap dia bisa melenyapkan istana Iblis, menghapus ancaman terbesar kita. Orang-orang dari kastil lianyun tidak dapat menenangkan diri untuk waktu yang lama. Peristiwa hari ini seperti sesuatu yang keluar dari fantasi itu adalah sesuatu yang bahkan tidak akan terjadi dalam mimpi terliar mereka. Jiang Chen sedang mengendalikan pria berpakaian hitam, jadi dia tidak berani mengabaikan perintahnya. Dia membawa Jiang Chen langsung ke istana Iblis. Istana Iblis terletak di lembah tepat di kedalaman pegunungan terpencil ini. Itu adalah lembah dengan kabut, dan itu berbau energi Iblis. Pemandangan lembah itu berbahaya, tetapi pemandangannya indah, dan lembah itu kaya akan energi yuan alami. Itu adalah tempat yang sempurna untuk berkultivasi. Tuan muda, istana Iblis ada di sini. Pria berpakaian hitam itu menunjuk ke lembah di depan mereka dan berbicara dengan sikap patuh. Dia takut jika suaranya lebih keras, dia akan memprovokasi penjahat ini dan mati. N. Bagus. Jiang Chen menganggup dengan ekspresi puas. Pria berpakaian hitam itu sangat senang melihat Jiang Chen puas. Dia berkata, Jika itu masalahnya, bisakah Tuan muda mengampuni hidupku? Aku akan menghindarkanmu dari kematian cepat. Jiang Chen meremas telapak tangannya, mematahkan leher pria berpakaian hitam itu. Setelah itu, dia langsung melemparkan mayatnya ke tanah. Dentang. Jiang Chen melambaikan tangannya dan mengambil pedang suci surgawi. Dia mengayunkan pedang, menyebabkannya menghasilkan suara yang tajam. Dengan cibiran di wajahnya, Jiang Chen sedikit menghangat, mempersiapkan pembantaian besar-besaran. Suosh. Dia kemudian mengangkat pedang suci surgawi tinggi ke udara dan menyuntikkan energi yuan ke dalamnya, menyebabkannya berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya lebih dari 30 meter. Saat pedang suci surgawi mengeluarkan teriakan kegembiraan, Jiang Chen hanya mengayunkannya dengan kekuatan yang luar biasa, melepaskan sinar pedang besar ke arah lembah. Itu memotong kabut dan terus turun ke istana iblis. Ledakan. Suara ledakan yang mengguncang dunia terdengar di lembah yang sunyi. Dengan itu, energi yang menghancurkan menyapu seluruh lembah, mengirimkan asap hitam yang menakutkan ke langit. Serangan dahsyat ini seketika menyebabkan deretan bangunan runtuh dan berubah menjadi debu. Ceritan mengental darah yang menyedihkan terdengar dari lembah. Seseorang jelas tidak cukup beruntung untuk terbunuh oleh serangan pedang Jiang Chen. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang berani menyerang istana iblis? Sial istana iblis rusak parah. Seluruh istana iblis menjadi gelisah. Keberadaan yang kuat mulai keluar dari lembah, dan dalam sekejap mata, seluruh langit di atas istana iblis dipenuhi dengan keberadaan yang kuat ini. Beberapa dari keberadaan yang kuat ini adalah binatang iblis yang telah berubah menjadi bentuk manusia, dan beberapa dalam bentuk aslinya yang sangat besar. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ketika orang-orang istana iblis keluar dari lembah, mereka segera melihat Jiang Chen. Pemuda tadi undang berpakaian putih yang memiliki pedang panjang di tangannya jelas pelakunya, orang yang menghancurkan istana iblis. Kamu siapa? Benar-benar orang menyebalkan yang berani. Seorang iblis inti akhir ilahi berteriak pada Jiang Chen. Swosh! Dia dijawab dengan serangan pedang. Itu adalah serangan yang tidak dapat dia hindari? Tapi, iblis ini hanya bisa melihat cahaya terang yang bersinar di matanya, dan setelah itu, tidak ada apa-apa, karena kepalanya telah lepas dari lehernya dan jatuh dari langit. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menanggapi, karena dia langsung terbunuh. Hari ini aku akan menghancurkan tempat ini, dan aku tidak akan meninggalkan yang selamat. Jiang Chen mengumumkan tujuannya dengan suara nyaring. Tanpa menunjukkan belas kasihan, dia menyerbu ke pusat iblis kemudian dia mulai dengan ganas mengayunkan pedang suci surgawinya. Dengan setiap ayunan pedangnya, kabut darah dalam jumlah besar akan terciprat ke langit. Banyak dari iblis itu terbunuh seketika tanpa ada kesempatan untuk melawan. Sendirian, Jiang Chen akan memusnahkan kekuatan yang dibuat oleh iblis ini. Dia ingin membunuh mereka semua itulah tujuannya hari ini. Ah! Seseorang membantai semua iblis di istana iblis, cepat dan beritahu kedua Tuhan. Istana iblis sedang dalam kekacauan sekarang. Bagi mereka, kedatangan Jiang Chen adalah hari kiamat mereka. Bang! Seluruh langit di atas lembah dipenuhi dengan energi pedang. Darah memercik kemana-mana, dan mayat berjatuhan dari langit. Bau darah yang menyengat memenuhi setiap bagian udara di sekitar sini. Energi pedang menyerupai sabit malaikat maut saat mereka tanpa ampun mengambil nyawa iblis. Ini konyol! Tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar dari lembah seperti guntur yang tiba-tiba. Setelah itu, dua sinar terang melesat ke langit dan tiba di depan Jiang Chen. Dua pria dewasa dengan tubuh berotot terungkap. Salah satu pria itu mengenakan baju besi emas dia memiliki rambut emas tebal seperti singa. Sedangkan untuk pria lainnya, dia mengenakan jubah hitam dan memiliki sepasang mata yang kejam, menyebabkan dia terlihat seperti serigala. Keduanya memiliki kekuatan yang kuat. Salah satunya adalah iblis jiwa pertempuran awal, sedangkan yang lainnya adalah iblis jiwa pertarungan pertengahan. Tanpa memikirkannya, Jiang Chen sudah tahu siapa mereka. Mereka tidak bisa menjadi orang lain selain dua tuan terakhir dari istana iblis, Raja Singa dan Raja Serigala. Pemusnahan Langit dipenuhi dengan lampu berwarna pelangi serta asap tebal. Pada saat yang sama, atmosfer di sekitar mereka dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Kabut putih berkabut yang selalu menutupi lembah telah benar-benar menghilang. Saat ini, seluruh lembah menyerupai neraka yang membara. Bagian tubuh yang terputus terlihat di mana-mana, bangunan runtuh berlumuran darah segar tempat ini telah menjadi neraka yang hidup. Semua iblis dari istana iblis melihat pemandangan ini dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka, dan ketika mereka mengingat pembantaian barusan, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sangat ketakutan. Raja Singa dan Raja Serigala sama-sama gemetar karena mereka melihat apa yang telah terjadi. Mereka melemparkan tatapan kejam mereka ke Jiang Chen. Tamu tak diundang ini hampir menghancurkan fondasi istana iblis dengan kekuatan yang tak tertahankan, membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tantangan besar bagi istana iblis. Tidak, ini tidak bisa dianggap sebagai tantangan lagi ini adalah penghinaan. Sebagai tuan dari istana iblis, Raja Singa dan Raja Serigala sama-sama merasakan keinginan yang kuat untuk merobek pemuda misterius ini menjadi ribuan keping, hanya dengan begitu mereka bisa menenangkan amarah mereka. Apakah kamu melakukan semua ini? Raja Singa bertanya dengan suara nyaring. Suaranya begitu keras hingga menggema ke seluruh lembah, menunjukkan betapa marahnya dia. Dia tahu pemuda inilah yang telah melakukan semua ini, tetapi dia tetap bertanya, karena dia ingin tahu apa yang pemuda ini pikirkan mengapa dia berani datang ke istana iblis dan bertindak begitu sembrono. Bagaimana menurut Anda, Jiang Chen dengan santai mengangkat bahunya? Dengan indranya, dia dengan mudah bisa melihat seberapa kuat Lion King dan Wolf King itu. Raja Serigala hanyalah iblis jiwa pertempuran awal seperti Raja Lang. Lawan seperti ini adalah salah satu yang bisa dikalahkan Jiang Chen hanya dengan satu serangan. Di sisi lain, meskipun Raja Singa adalah iblis jiwa pertarungan pertengahan, Jiang Chen telah membunuh banyak keberadaan di tingkat itu. Selanjutnya, setelah menyerap purples dan kristal dimensi dan jiwa iblis Raja Lang, kekuatan tempur Jiang Chen telah meningkat pesat. Dia sekarang berada di puncak real inti ilahi. Bahkan tanpa menggunakan pedang suci surgawi, dia masih yakin bisa membunuh Raja Singa. Hari ini, dia akan melenyapkan istana iblis ini sepenuhnya. Kamu siapa? Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerang istana iblis? Wolf King bertanya dengan suara nyaring. Sebagai kekuatan yang dibentuk oleh iblis, istana iblismu dapat dengan mudah hidup bersama dengan manusia dengan cara yang damai, tapi kau tidak menginginkannya. Anda telah dengan kejam dan brutal menindas kami manusia, dan karena itu, Anda adalah seseorang yang harus saya bunuh. Tuan ketigamu, Raja Lang, sekarang sudah mati, dan akulah yang membunuhnya. Selanjutnya, aku akan membunuh kalian berdua. Jiang Chen berkata dengan suara tenang. Hanya ada ekspresi dingin dan acuh tak acuh di wajahnya. Apa? Kamu membunuh saudara ketiga kita? Raja Serigala segera berteriak kaget setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Chen. Istana iblis memiliki tiga tuan, dan tidak sulit untuk mengatakan bahwa mereka semua memiliki hubungan yang baik. Sekarang, ketika mereka mendengar bahwa saudara ketiga mereka telah meninggal, mereka secara alami sangat marah. Jangan terlalu tidak sabar kalian berdua akan segera bertemu dengannya. Jiang Chen perlahan mengangkat pedang suci surgawi dan mengarahkannya ke Raja Singa dan Raja Lang. Ujung pedang itu berkedip dengan energi yang menyilaukan, dan itu terlihat sangat indah. Namun, di balik tampilan cantik ini, ada neraka yang tak berujung. Di mata musuh Jiang Chen, pedang suci surgawi adalah pedang neraka yang hanya kematian. Huff! Semua manusia jenius hanya mengudara dan merendahkan orang lain. Anda pikir Anda sangat berbakat sehingga Anda dapat mengabaikan apapun. Saya tidak peduli dari negara adidaya mana Anda berasal, karena Anda cukup berani untuk mengganggu istana iblis, satu-satunya hal yang menanti Anda adalah kematian yang pasti. Aku akan memotongmu seribu kali maka aku akan menarik jiwamu keluar dan menimbulkan rasa sakit yang belum pernah kamu alami sebelumnya sebelum akhirnya mengirimmu ke neraka. Aku akan membalaskan dendam saudara ketigaku. Raja Singa dengan dingin menderu. Setelah itu, dia hanya melepaskan energinya, menyebabkan baju besi emasnya menyilaukan. Detik berikutnya, dia mengulurkan lengannya ke depan dan melepaskan cakar singa emas raksasa ke arah Jiang Chen. Menghadapi serangan kuat Raja Singa ini, ekspresi Jiang Chen tetap tenang. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan melepaskan sinar pedang dari pedang suci surgawi. Itu adalah energi pedang yang sangat brilian yang mengandung kekuatan luar biasa, lebih dari cukup untuk mengiris kekosongan. Puci, cakar singa raksasa bukanlah tandingan sinar pedang-pedang suci surgawi itu langsung dipotong menjadi dua dan menghilang. Apa, Raja Singa sangat terkejut, dan cara dia memandang Jiang Chen berubah. Pemuda ini dengan hanya basis kultivasi inti ilahi jauh lebih menakutkan daripada yang bisa dia bayangkan. Serangan kekuatan penuh yang dilepaskan olehnya, keberadaan jiwa pertarungan pertengahan, baru saja dihancurkan oleh serangan pedang biasa dari pemuda ini. Jika hanya itu yang kamu punya, istana iblismu akan binasa hari ini. Jiang Chen berkata dengan santai. Kakak kedua, orang ini benar-benar kuat, ayo kembali ke wujud asli kita dan serang dia bersama-sama. Raja Singa berteriak pada Raja Serigala. Tanpa ragu, dia berubah menjadi singa besar. Tubuhnya memiliki tinggi lebih dari 40 meter, dan tubuhnya sepenuhnya tertutup sisi kemas. Dia terlihat sangat perkasa, dan dia mengeluarkan energi iblis yang kuat. Oh, di sisi lain, Raja Serigala juga telah menyelesaikan transformasinya. Dia telah berubah menjadi Serigala Hitam. Setelah berubah menjadi bentuk aslinya, dia melolong ke arah langit, menyebarkan semua awan hitam yang menggantung di atas kepala mereka. Oh, Raja Singa membuka mulutnya dan meludahkan bola api ke arah Jiang Chen. Bola api segera tumbuh lebih besar saat meninggalkan mulutnya, dan mencapai Jiang Chen dalam sekejap mata. Huff! Jiang Chen dengan dingin mendengus, lalu dia melontarkan pukulan. Ketika tinjunya bertabrakan dengan bola api, bola api itu hancur menjadi beberapa ratus api kecil. A. I. Swoosh! Dengan kecepatan tinggi, cakar Raja Serigala memotong ke arah wajah Jiang Chen. Terlalu lemah, Jiang Chen hanya menggelengkan kepalanya. Tepat sebelum serangan mencapai wajahnya, dia dengan paksa mengulurkan telapak tangannya dan mencengkram erat cakar Raja Serigala, dan dia memegangnya seperti penjepit logam yang kuat. Jiang Chen berdiri diam seperti met. Tai, serangan Raja Serigala tidak mampu membuatnya bergerak bahkan satu inci pun. Tidak sampai Raja Serigala melawan Jiang Chen secara langsung, dia mengerti betapa kuatnya pemuda ini. Namun, sayang sekali, setelah ditangkap oleh Jiang Chen, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Retak, Jiang Chen meremas telapak tangannya dengan kekuatan yang luar biasa, langsung menghancurkan cakar Serigala seperti logam. Oh, Raja Serigala mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Itu melepaskan semua energi Yuan dan mencoba untuk melakukan serangan balik, tetapi di depan Jiang Chen, serangan itu tidak berguna. Dengan ekspresi acuh tak acuh, menggunakan tangannya yang lain, Jiang Chen menikam pedang suci surgawi ke atas, menusuk tenggorokan Raja Serigala. Pedang itu tidak berhenti setelah menusuk tenggorokan itu berlanjut sampai keluar dari kepala Raja Serigala. Dengan itu, tubuh raksasa Wolf King berjuang keras sebelum akhirnya menjadi tidak bergerak. Energi pedang yang sangat tajam ditembakkan dari pedang suci surgawi, menyebabkan mayat Raja Serigala meledak, dan darahnya memercik kemana-mana, dengan pengecualian di mana Jiang Chen berdiri. Setelah itu, jiwa iblis emas jatuh dan mendarat tepat di tengah telapak tangan Jiang Chen. Kaka kedua, menyaksikan kematian Raja Serigala, Raja Singa segera meraung marah. Semua iblis dari istana iblis diserang dengan ketakutan yang luar biasa. Tidak ada yang pernah mengira bahwa pemuda ini bisa sekuat ini, bahkan Raja Singa. Raja Serigala jiwa pertempuran awal baru saja terbunuh dengan mudah dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Sungguh, ini momen yang menakutkan. Raja Singa mulai ragu-ragu, dan cara dia memandang Jiang Chen sekarang dipenuhi ketakutan. Bahkan dengan basis budidaya jiwa pertarungan pertengahan, dia takut pada pemuda misterius ini. Bahkan jika Raja Singa tidak tahu banyak tentang Jiang Chen, dia yakin mengerti kekuatan Raja Serigala. Bahkan dia tidak dapat membunuh Raja Serigala dengan mudah. Pemuda ini telah melakukan sesuatu yang tidak dapat dia lakukan, dan dengan begitu mudahnya. Itu hanya bisa berarti bahwa pemuda ini lebih kuat darinya. Sekarang giliranmu sekarang. Jiang Chen berlari menuju Lion King. Dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu dengan istana iblis ini, jadi dia memutuskan untuk segera menyelesaikannya. Swosh! Cepat! Dia sangat cepat! Raja Singa hanya bisa melihat kedipan sebelum pedang yang akan menghancurkan nyawanya mendekati wajahnya. Menghadapi serangan yang sangat cepat, Raja Singa bahkan tidak mampu membalas serangan. Yang bisa dia lakukan hanyalah membela diri. Sebagai binatang iblis, dia pada dasarnya sangat tangguh dalam hal kekuatan dan pertahanan. Dengan tambahan penghalang energi yuan yang mengelilingi tubuhnya, tidak ada orang biasa yang bisa menembus pertahanannya. Itu terlalu buruk pertahanan luar biasa ini hanya efektif di depan prajurit biasa. Jiang Chen bukanlah prajurit biasa. Pedang suci surgawi adalah senjata tak terkalahkan yang bisa memotong apapun. Itu hanya memotong penghalang energi yuan yang dilepaskan oleh Lion King tanpa melambat. Tidak, Raja Singa merasakan aura yang sangat berbahaya. Dia tidak pernah mengira pedang lawannya bisa sekuat ini. Tidak hanya itu, dengan kecepatannya yang tinggi, sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun. Puci, tanpa ragu, Raja Singa mengikuti jejak Raja Serigala. Pedang suci surgawi telah menusuk tubuhnya dan merenggut nyawanya. Huff! Jiang Chen dengan dingin menderu, lalu dia dengan paksa mengiris mayat Raja Singa menjadi dua dan mengambil jiwa iblis dengan tangannya. Ketiga tuan istana iblis akhirnya mati, dan istana iblis yang terkenal telah benar-benar musnah. Dengan kematian dua master jiwa tempur, semua iblis kehilangan semangat juang mereka. Mereka sekarang melihat Jiang Chen seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Tak satu pun dari kalian akan tetap hidup. Jiang Chen memiliki hati yang membatu ketika menghadapi setan seperti ini dia tidak ingin menyisihkan satu pun dari mereka. Dia mengayunkan pedang suci surgawi, menyebabkan darah segar dikirim kemana-mana. Beberapa menit kemudian, seluruh lembah dipenuhi api sejauh mata memandang. Jiang Chen telah membakar istana iblis. Hanya dalam beberapa menit, dia telah membunuh sebagian besar iblis di sini. Hanya segelintir dari mereka yang berhasil melarikan diri. Setelah nyala api membakar bangunan terakhir milik istana iblis, Jiang Chen berbalik dan meninggalkan tempat itu. Istana iblis dianggap sebagai kekuatan iblis yang cukup kuat dan terkenal, tetapi hari ini, telah dimusnahkan oleh seseorang. Semua orang dan segalanya telah pergi, dan berita tentang ini akan segera menyebar. Tidak sulit membayangkan seberapa besar badai akan tercipta ketika berita tentang ini keluar. Setengah jam setelah Jiang Chen pergi, banyak orang tiba di istana iblis dari segala arah. Semua pria ini berasal dari suku manusia yang berbeda yang tinggal di pegunungan ini. Mereka tidak tahu lokasi pasti dari istana iblis sebelum ini, tetapi karena pertempuran membuat begitu banyak keributan, mereka dapat menemukan tempat ini dengan mudah. Ketika mereka melihat pemandangan menyedihkan di lembah, masing-masing dari mereka sangat terkejut. Istana iblis telah dimusnahkan itu sekarang hilang. Haha, seorang pria tua tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang karena air mata mulai mengalir dari matanya. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa bahagiannya dia sebenarnya. Orang tua ini adalah kepala suku Kastil Lian Yun, Lian Haolong. Menyadari bahwa itu adalah pemuda berpakaian putih yang telah menyelamatkan hidup mereka, Lian Haolong dengan cepat berlutut dan bersujud ke arah yang acak. Banyak orang ingin tahu tentang siapa pria ini bersujud, tetapi Lian Haolong hanya mengabaikan mereka dan mengulangi proses yang sama sembilan kali sebelum berdiri kembali. Lian Haolong bukan satu-satunya orang yang bersemangat, semua orang yang tinggal di pegunungan ini merasakan kegembiraan tak terkendali yang sama. Selama dua tahun terakhir, istana iblis telah melakukan semua jenis perbuatan jahat dan menindas mereka. Ketika dihadapkan dengan iblis-iblis busuk ini, manusia hanya bisa menyembunyikan amarahnya dan tidak melakukan apa-apa. Mereka telah bermimpi tentang istana iblis suatu hari nanti akan dimusnahkan, tetapi mereka tidak pernah berpikir itu akan menjadi kenyataan hari ini. Wee hao! Siapa yang melakukan ini? Istana iblis telah dihancurkan. Orang itu adalah penyelamat kita, orang itu telah melakukan perbuatan besar untuk wilayah ini. Karena istana iblis telah dimusnahkan, kita tidak perlu khawatir mereka akan menindas kita lebih lama lagi. Kami tidak tahu siapa pahlawan yang memusnahkan istana iblis itu. Jika saya mencari tahu siapa itu, saya pasti akan memasang patung orang itu dan menyembahnya setiap hari. Mungkinkah ini pertanda manusia di benua selatan menyatakan perang dengan iblis? Meskipun istana iblis belum lama didirikan, mereka adalah kekuatan yang diatur langsung oleh istana raja iblis. Karena sekarang telah dihancurkan, aku yakin istana raja iblis tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Semua orang bersemangat, tetapi beberapa dari mereka mulai khawatir juga. Manusia dan iblis dari benua selatan telah menjadi musuh untuk waktu yang lama, dan kekuatan yang berbeda dari kedua belah pihak tidak pernah bisa bergaul dengan baik. Tidak hanya itu, iblis dari tanah ini sangat kuat, yang dari benua timur bahkan tidak bisa dibandingkan. Di sisi manusia, istana sungai yang mendalam adalah kekuatan terkuat. Di sisi binatang iblis, mereka semua dipimpin oleh istana raja iblis. Karena dua kekuatan tertinggi di kedua sisi ini, malapetaka sebenarnya tidak pernah terjadi di benua selatan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa penghancuran istana iblis akan memicu perang abis-habisan antara kedua spesies tersebut. Adapun konsekuensi apa yang mungkin ditimbulkan oleh insiden ini, Jiang Chen tidak khawatir tentang itu. Sampai sekarang, Jiang Chen telah mencapai tempat yang jauh lebih dari 5000 km dari pegunungan itu. Jiang Chen sedang duduk di atas batu besar berwarna susu dengan kaki bersilang di lembah yang tenang. Setelah mengatur nafasnya, dia akhirnya membuka matanya. Pada titik waktu ini, aura Jiang Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku sekarang memiliki total 4950 tanda naga setelah menyerap ketiga jiwa iblis, itu hanya akan membuatku membutuhkan 50 tanda naga lagi untuk menerobos kerana jiwa pertempuran, dan jika aku mau, aku bisa dengan mudah membentuk 50 tanda naga itu, dan menerobos ke alam berikutnya. Tapi kenapa sekarang aku merasakan aura yang menindas ini? Jiang Chen berpikir sendiri dengan cemberut di wajahnya. Perjalanan kultifasinya saat ini mirip dengan yang ada di kehidupan sebelumnya. Dia tidak menghadapi hambatan yang harus dihadapi oleh para pembudidaya lain, selama dia memiliki energi yang cukup, dia akan dapat segera menerobos kerana jiwa tempur. Dia tidak perlu mempelajari sesuatu yang baru. Awalnya, Jiang Chen berencana menerobos ke alam berikutnya langsung setelah menyerap semua jiwa iblis, tetapi dia berhenti di saat-saat terakhir. Alasan dia berhenti adalah ketika dia mencoba menerobos kerana jiwa tempur, dia merasakan aura yang menindas di tubuhnya, dan aura yang menindas ini menghentikannya dari mengubah inti ilahi menjadi jiwa tempur. Apa yang menyebabkan Jiang Chen menjadi lebih terkejut adalah bahwa aura yang menindas ini tidak asing baginya. Itu adalah aura yang dia rasakan ketika dia menerobos ke alam suci kecil dan alam suci agung. Itu menandakan bahwa kesengsaraan surgawi akan datang. Sial! Jangan bilang ayah harus menghadapi kesengsaraan surgawi saat menerobos kerana jiwa pertempuran. Ini benar-benar omong kosong. Jiang Chen tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis pada situasi ini. Kesengsaraan surgawi adalah sesuatu yang jauh darinya dia tidak berpikir dia akan menghadapinya secepat ini. Di seluruh alam Saint-Origin, hanya ada segelintir orang yang mampu menghadapi kesengsaraan surgawi, tetapi pada saat yang sama, kesengsaraan surgawi adalah sesuatu yang diimpikan oleh setiap prajurit kaisar tempur puncak. Ini karena setelah melewati kesengsaraan surgawi, mereka akan dapat menerobos ke alam suci kecil. Namun, kesengsaraan surgawi membuat takut semua prajurit kaisar tempur pada saat yang sama, karena tingkat kelangsungan hidup sangat rendah. Hanya mereka yang berhasil selamat dari kesengsaraan surgawi yang akan menjadi orang-orang suci, dan mereka yang gagal akan binasa. Menghadapi kesengsaraan surgawi saat menerobos keranah jiwa tempur adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jiang Chen memang menyaksikan naga banjir menghadapi kesengsaraan surgawi, tetapi keadaan itu sedikit berbeda, karena menghadapi kesengsaraan surgawi karena itu akan berkembang dari sumbernya. Kesengsaraan surgawi hanya akan ditarik ketika keberadaan yang dapat menentang tatanan surgawi muncul. Itu akan menurunkan hukumannya, karena surga adalah satu-satunya keberadaan yang menguasai segalanya. Ia tidak akan pernah membiarkan apapun yang bisa menentang keteraturannya ada. Dalam kehidupan Jiang Chen saat ini, karena dia telah memutuskan untuk mengembangkan keterampilan transformasi naga, jalan yang dia jalani ditakdirkan menjadi jalan yang menentang surga. Dan sekarang, ketika dia hendak menerobos keranah jiwa tempur, surga akhirnya disiagakan dan memutuskan untuk menghukumnya. Aura ini sangat kuat saya pikir kesengsaraan surgawi akan datang dalam dua hari ke depan. Meskipun ini omong kosong bahwa saya harus menghadapi kesengsaraan surgawi sekarang, saya masih menantikannya. Ekspresi bersemangat muncul di wajah Jiang Chen. Meskipun kesengsaraan surgawi adalah sesuatu yang menakutkan, Jiang Chen masih menantikan untuk menghadapinya. Meskipun dia adalah orang suci terhebat di bawah surga, dia tidak pernah menghadapi kesengsaraan surgawi ketika menerobos keranah jiwa tempur di kehidupan masa lalunya. Setelah itu, Jiang Chen meninggalkan lembah dan terbang menuju salah satu kota terdekat. Dia akan segera menghadapi kesengsaraan surgawi, jadi dia tidak ingin terlalu menekan dirinya sendiri. Dia akan santai sekarang. Menari Sun City, kota ini terbilang terkenal di benua selatan, namun dibandingkan dengan kota Namong masih jauh tertinggal. Hari itu adalah hari yang hidup di kota matahari menari, dan kota itu penuh dengan orang. Setelah meninggalkan lembah, Jiang Chen langsung datang ke kota ini. Sebuah alun-alun besar dibangun tepat di tengah kota matahari menari. Hari ini, altar emas yang tinggi berdiri tegak tepat di tengah alun-alun besar ini, dan banyak harta karun ditempatkan di atas altar ini. Semua harta karun ini memancarkan cahaya kemasan yang terang, menyelaukan semua orang yang menatapnya. Itu satu jam sebelum tengah hari, tetapi alun-alun itu penuh orang. Itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Keingintahuan Jiang Chen membawanya ke alun-alun, dan dia mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saudaraku, bisakah kamu memberitahuku apa tujuan dari altar itu? Jiang Chen menangkupkan tinjunya ke arah seorang kultifator di sampingnya dan bertanya. Adik kecil, apakah kamu mencoba mengolok-olok saya? Ini adalah acara terbesar kota matahari menari, dan Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kultifator memandang Jiang Chen dengan kagum, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang sangat langka. Saya baru saja tiba di kota ini, jadi saya tidak tahu apa ini. Jiang Chen menjawab sambil tersenyum. Saya melihat, hari ini adalah upacara pemujaan leluhur untuk keluarga Wu. The Wonder Hunt Towsantune, Wu Ningzu akan datang ke sini secara pribadi dan menyelenggarakan acara ini. Itulah mengapa begitu banyak orang yang tertarik ke sini. Pembudidaya menjelaskan. Ketika menyebut nama Wu Ningzu, ekspresi kagum muncul di matanya. Wonder Hunt Towsantune, Wu Ningzu, siapa itu? Jiang Chen bertanya dengan nada serius. Pertanyaannya segera menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah mereka sedang memandangi orang idiot. Apa-apaan ini, saudaraku? Apakah kamu di sini untuk membuang waktuku? Apakah Anda benar-benar tidak tahu siapa Wonder Hunt Towsantune, Wu Ningzu itu? Apakah kamu benar-benar manusia? Kultifator merasakan keinginan yang kuat untuk memukul Jiang Chen. Jangankan kota matahari menari ini, bahkan di benua selatan sangat jarang menemukan seseorang yang tidak tahu tentang Wu Ningzu. Uff! Jiang Chen tercengang dengan reaksi orang-orang di sekitarnya. Dia tahu dia sedang dibenci. Tapi, dia benar-benar tidak tahu siapa Wu Ningzu ini. Gadis suci dan jenius nomor satu dari istana sungai yang mendalam, gadis tercantuk di benua selatan. Dengan gelar Wonder Hunt Miriatune, semua orang di negeri ini tahu tentang dia. Seseorang lain menunjukkan lampu pada Jiang Chen. Dia berbicara dengan tatapan kagum di matanya. Dia adalah gadis tercantuk di benua selatan, gadis yang diimpikan oleh banyak pria. Jiang Chen akhirnya mengerti. Dia tidak pernah mengira akan bertemu orang seperti itu ketika hanya melewati Danqingsun City. Gadis suci, jenius nomor satu dari istana sungai yang mendalam, gadis tercantuk di benua selatan Wonder Huntousantune, Wu Ningzu. Masing-masing dari gelar ini cukup untuk mendorong seseorang ke puncak dunia, berada di tengah negeri. Selanjutnya, istana sungai yang mendalam telah menarik perhatian Jiang Chen. Mereka terlibat dalam konflik internal keluarga Namong, dan karena dia ada di sini, dia mungkin juga tinggal di belakang dan menyaksikan sikap gadis suci dari istana sungai yang mendalam ini. Sungguh beruntung bagi keluarga Wu untuk melahirkan seorang jenius seperti itu. Kota ini sebelumnya tidak bernama Kota Matahari Menari, hanya mendapat nama itu karena wanita muda, Wu Ningzu. T.L. Wu Ningzu, nama keluarga Wu S. berarti menari. Itu benar, wanita muda dari keluarga Wu penuh dengan bakat. Dia diterima di istana sungai yang mendalam ketika dia masih kecil. Saya mendengar bahwa Wu Ningzu menerobos keranah jiwa pertempuran akhir belum lama ini, itulah mengapa dia sengaja kembali kali ini untuk menyembah leluhurnya. Bagi keluarga Wu, ini adalah kemuliaan tertinggi. Benar-benar luar biasa. Saya pikir Wu Ningzu baru berusia 20 tahun sekarang, tetapi dia telah menerobos keranah jiwa pertempuran akhir. Bakat yang gila, aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Setiap bagian dari alun-alun itu ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Ketika keluarga Wu disebutkan, semua orang memiliki ekspresi kagum yang sama. Keluarga Wu hanyalah sebuah keluarga kecil di Kota Matahari Menari, tetapi karena Wu Ningzu, keluarga Wu saat ini menjadi keluarga nomor satu di Kota Matahari Menari, dan bahkan berganti nama. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ketika seseorang mencapai puncak, semua teman dan keluarga akan berada di sana bersama orang itu. Ini digambarkan dengan baik oleh keluarga Wu. Adapun Wu Ningzu sendiri, dia adalah gadis impian banyak pria. Alasan mengapa upacara pemujaan leluhur ini begitu meriah sebagian besar karena Wu Ningzu, saat dia akan muncul. Banyak orang bahkan datang dari jauh hanya untuk menyaksikan gadis tercantuk di benua selatan ini. Ini adalah kesempatan yang hanya terjadi sekali seumur hidup, dan tidak ada yang mau melewatkannya. Wu Ningzu, itu nama yang bagus. Karena dia memiliki gelar gadis tercantuk di benua selatan, aku bertanya-tanya seperti apa tampangnya. Jiang Chen berpikir sendiri. Awalnya, dia hanya ingin beristirahat di kota dan mempersiapkan diri untuk kesengsaraan surgawi, tetapi karena ada acara besar seperti itu, dia mungkin juga berdiri di antara kerumunan dan menunggu Wu Ningzu muncul. Menit-menit berlalu perlahan, menunggu seseorang adalah proses yang panjang. Alun-alun dipadati orang, tetapi tidak ada yang pernah menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran, karena selama mereka bisa menyaksikan kecantikan Wu Ningzu, mereka rela menunggu berbulan-bulan, apalagi beberapa menit atau jam. Satu jam berlalu dalam sekejap mata. Matahari telah naik ke tengah langit, dan sekarang sudah siang. Itu berarti upacara pemujaan leluhur keluarga Wu akan dimulai. Tiba-tiba, beberapa suara terdengar dari langit di atas. Setelah itu, seluruh langit dipenuhi dengan cahaya kemasan. Beberapa orang dengan pakaian yang tampak mewah kemudian muncul mengikuti itu. Lihat? Orang-orang dari keluarga Wu ada di sini. Upacara pemujaan leluhur akan dimulai. Di mana Wu Ningzu? Apakah dia di sini? Bersabarlah, Wu Ningzu adalah yang terakhir dia tidak akan muncul secepat ini. Tetap tenang dan tunggu terus. Sampai jumpa.